selamat pagi aksalam sekalian selamat datang di masak sara workshop day 2 eh ada Rani jumpa lagi gimana Rani kabarnya? Alhamdulillah nih Jer, aku baik nih Jer dan aku Jer, merasa kayak semangat banget nih untuk menjalankan pagi aku hari ini kalau kamu sendiri gimana Jer kabarnya? wah puji Tuhan aku juga semangat banget nih Rani pagi ini wah bagus deh kalau kayak gitu kalau Aksarans kalian gimana nih? masih pada semangat gak untuk menjalankan day 2 masak sara workshop ini? pastinya semangat dong Rani, mana nih yang semangat? ketik 1 dong di kolom chat, kami pingin lihat bener banget nih, ayo dong kalian ketik 1 untuk menunjukkan semangat kalian nih ke masak sara ayo Aksarans wah rame banget nih Jer berarti para Aksarans ini bener-bener sepakat semua ya Jer? iya rame banget nih yang bilang satunya oh iya ngomong-ngomong kalian masih pada ingat gak nih sama kami berdua? nah iya nih, yaudah deh daripada berlama-lama kita kenalan lagi aja kali ya Jer kan siapa tau ada yang belum kenal ataupun lupa nih sama kita Jer nah oke deh semuanya halo, perkenalkan nama aku Rani dan aku Jeremy dan kami akan menemani kalian kembali sepanjang acara hari ini betul banget nih para Aksarans oh iya nih teman-teman kami ingin mengingati kalian lagi nih mengenai aturan-aturan yang harus diterapkan selama acara ini berlangsung supaya acara hari ini bisa berjalan dengan baik jadi nih aturan-aturan yang harus diterapkan untuk open cam dottingnya dan memasang virtual background sel daerah kan dan skor nama betul tuh teman-teman jangan lupa ya SOP-nya dan juga untuk Aksarans kalian boleh dong on cam biar kita makin kan nih betul oh iya Ran kemarin kita kan udah belajar nih mengenai berpikir kritis dan literasi media kalau hari ini ngapain Ran nah hari ini nih kita akan membahas mengenai pengembangan integritas dan public speaking jar waduh kelihatannya seru banget Ran kira-kira kita belajarnya bagaimana tuh Ran kalian penasaran kan para Aksarans yaudah makanya ikutin terus nih acara hari ini hingga akhir iya Ran ini beli nih gak mau ngasih tau macam semalam nih tapi yaudah deh kita ikutin terus ya teman-teman workshop hari ini hingga akhir yaudah kita langsung mulai aja kali ya Ran ke acaranya eh tapi tunggu dulu Jer kok kamu lupa sih ya mas sesuatu yang penting nih lupa oh iya 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 aku lupa kan tentang open donationnya mas Aksara kan betul banget nih Jer oke oke sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Aksarans yang sudah berdonasi tetapi kepada teman-teman yang belum dan masih ingin menyisikan uang sakunya untuk membantu saudara-saudara kita yang butuhkan di luar sana bisa banget nih mengakses ke link yang sudah disediakan di kolom chat nah betul nih teman-teman makanya ayo untuk para Aksara sekalian yang masih ingin berdonasi boleh banget nih karena open donation mas Aksara ini masih terbuka lebar untuk kalian dan juga nih teman-teman kalian jangan lupa nih untuk mengikuti rakaian acara hari ini karena di akhir acara akan ada sesuatu yang menyangkut hadiah-hadiah gitu Jer waduh makin nasih aja nih ya day two-nya ini dan kami juga sangat terima kasih kepada para sponsor dan media partner yang telah mendukung terhujudnya acara ini yaitu Ganesa Good, Study Board, Naradaing, Sejuta Cita, Mading Event, ITB Receh, Seputar Kuliah, ITB Bolorak, 8EH Radio ITB, Bandung Info, Become More Indonesia, Info Event, Share Event, Info.Lomba Ruang Seminar, Seputar Info.id, Media Event, Info Event Mahasiswa Indonesia, Event Center, Event Banget, Rumah Sarjana, Sanur FM, Gores Denai, Alpus Incredibles, Event.Seputar Kuliah, InfoCampus.id, InfoKupedia.id, EventNational.id, dan Seminar Update nah, oh iya nih teman-teman kalian ngomong-ngomong masih inget gak sih sama challenge yang udah kita kasih tau kemarin challenge oh challenge yang posting insta itu gak sih Ran nah bener banget tuh Jer buat kalian nih yang belum berkesempatan di hari kemarin untuk mengikuti challenge-nya hari ini masih terbuka challenge-nya sampai hari ini nah iya tuh Ran, tapi boleh dong Ran diperjelas lagi mengenai ketentuan dari challenge ini karena kan siapa tau nih para asarans ada yang belum tau nih Ran nah iya betul banget Jer boleh banget nih aku jelasin jadi aku jelasin ya mengenai ketentuannya jadi yang pertama peserta harus mengunggah tweet atau instagram story yang menarik tentang kegiatan yang sedang berlangsung hari ini kemudian tweet atau instagram story tersebut yang diunggah tidak boleh menyinggung Sarah atau instansi manapun dan juga pastinya harus menggunakan bahasa yang sopan dong dan yang terakhir nih para asaran jangan lupa untuk menyertakan tagar hashtag masaksara bersuara dan mention akun media sosial masaksara at masaksara dan ftmd.itb.21 di instagram atau at masaksara di twitter asik tuh ayo teman-teman ditunggu ya soalnya ada hadiah menarik nih betul banget nih dan juga ketentuan-ketentuan tersebut sudah dicantumkan di dalam room kolom chat zoom ya nah oh iya nih Jer kamu inget gini sama door price yang udah kita kasih tau kemarin juga yang tadi di awal aku singgung hadiah-hadiah itu loh wah ingat dong Ran kalau hadiah-hadiah gitu otaku itu langsung cepat mengingat gitu hari ini kan pengumuhannya kalau gak salah yoi bener banget Jer makanya nih untuk aksarans kami ingatkan sekali lagi untuk ikut terus rangkaian acara hari ini hingga akhir ya supaya kalian nih gak ketinggalin nih sama door price-nya di akhir acara kan siapa tau tuh emang rezekinya tuh udah untuk kalian gitu betul gak Jer? betul-betul banget Urani betul banget nih oh iya Jer keliatannya nih para aksarans nih udah sangat antusias dan semangat-semangat banget nih mungkin kita langsung aja kali ya ke acaranya ayo langsung aja deh tapi supaya lebih bersemangat nih dalam menjalani kegiatan hari ini aku udah siapin nih pantun lagi untuk kalian wah boleh banget dong Jer kayaknya nih para aksarans nih juga udah rindu nih sama pantun kamu nih Jer bisa aja nih Rani oke oke aku bilang ya oke oke makan roti pakai selai sambil piknik ke taman mini acara hari ini akan segera dimulai aksarans selamat menikmati wah tepukulakan dulu dong para aksarans untuk pantunnya Jeremy yang keren banget hari ini jujur ya Jer sama pantun kamu nih bikin aku dan para aksarans nih makin bersemangat banget nih untuk mengikuti rangkaian acara workshop hari ini setuju gak para aksarans semuanya ayo dong kalian komentar nih betul jadi nih teman-teman kita langsung sambut kembali aja Kak Zaka Ahmad yang merupakan direktur eksekutif Institute for Integrity betul nih kepada Kak Zaka kami persilahkan oke thank you Jeremy thank you Rani selamat pagi semuanya kita akan lanjutkan workshop hari pertama kemarin hari ini kita akan ada materi lagi cuma di tempat saya itu saya gak tau tadi sinyal naik turun-naik turun jadi nanti kalau ada nge-lag-lag kasih tau ya oke so hari ini kita akan belajar apa kita akan belajar dua hal satu apa itu integritas integritas terus yang kedua nanti akan ada sesi terakhir kita belajar bagaimana melakukan public speaking kemudian nanti akan ada penugasan dari panitia dan seterusnya tapi kemarin saya ingat saya memberikan homework untuk kalian kerjakan di worksheet di worksheet itu ada dua jenis soal yang pertama adalah soal untuk berpikir terbalik it is a very simple soal so I think kamu gak akan punya kesulitan dan beberapa dari topik yang kita bicarakan di berpikir terbalik sudah kita discuss tempoh hari so I'm not going to talk about that further tentang berpikir terbalik kemarin ada soal soal kapitalisme perang politik identitas kejahatan wabah penyakit kemudian ada lagi family who democracy affirmative action altruisme pertumbuhan ekonomi dan seterusnya but second one adalah soal tentang mengidentifikasi policy of thoughts atau logical policies dalam pemberitaan-pemberitaan saya akan minta tiga orang untuk kemudian share siapapun yang mau share pendapatnya dia tentang pemberitaan yang ada policy of thoughts di pemberitaan tapi sebelum itu saya akan hanya akan highlight di soal yang pertama yaitu tentang berpikir terbalik saya akan membicarakan tentang politik identitas dan yang kedua adalah affirmative action pertama soal politik identitas orang selalu berasumsi bahwa identity politics atau biopolitics atau politik identitas adalah sesuatu yang negatif dikarenakan dengan adanya politik identitas itu akan menciptakan perpecahan dan sebagainya dan sebagainya faktanya bahwa semua hal di dalam politik itu adalah menggunakan politik identitas for example PDI Perjuangan ingin mendapatkan masanya dengan cara mengatakan dia Wong Cile identitas Wong Cile juga adalah sebuah identitas bukan atau misal PKB mengatakan oke partai Nadiyin Nadiyin adalah juga sebuah identitas tapi ketika orang mengatakan pilih saya karena saya Jawa pilih saya karena saya Sumatera pilih saya karena saya Kristiani pilih saya karena saya Islam itu sama bisa menjadi problem tapi diantaranya dalam perspektif sosiologis sebetulnya kemunculan identitas identitas semacam itu kemunculan identitas identitas yang digunakan untuk berpolitik itu adalah sesuatu yang bisa memperkuat kohesifitas sosial dalam kelompok memperkuat ikatan kelompok dulu Presiden Sukarno menciptakan nasionalisme dengan cara apa? dengan cara mengatakan ganjang Malaysia pada saat itu atau misal kita kan suka pada ribut saya peribumi kamu tidak peribumi tapi kalau kamu lihat ketika kita mulai masuk olimpiade misal atlet-atlet badminton kita berjuang kita tidak lagi ngomongin kamu peribumi saya tidak peribumi jadi ada identitas bersama yang kemudian pada akhirnya menguat tapi kan politik identitas itu menciptakan perpecahan ya politik identitas menciptakan perpecahan ketika ikatan-ikatan sosial yang lain tidak kuat karena konflik itu jadi bukan hanya karena ada politik konflik itu terjadi bukan hanya karena ada politik identitas tapi satu ada difference of identity identitas yang berbeda yang kemudian identitas yang berbeda ini ketemu dengan akses yang tidak equal dalam power dan resources jadi kalaupun identitas yang berbeda-beda tapi punya akses yang sama pada power dan resources menurut saya si konflik itu tidak akan kemudian termanifestasikan dalam konflik terbuka jadi kuncinya bukan pada beda tidaknya identitas kalau pemerintah ingin menyelesaikan masalah semacam ini ya berikan akses yang setara pada resources dan power pada semua orang contoh Kanada misal Kanada itu sangat diverse karena dia banyak mengimbat orang asing untuk menjadi warga negaranya tapi dia juga menjadi negara yang salah satu yang paling bisa menjaga pluralitas di sana kenapa? karena pemerintah memberikan akses yang equal pada semua orang orang kemudian ingin berkonflik dan macam-macam karena merasa diperlakukan tidak adil saya opresen nanti kalau kamu jadi pemimpin one day kuncinya di sana kamu harus mesejahterakan semua orang perlakukan semua orang dengan sama maka kamu bisa meminimalisir ini but the thing is politik identitas somehow juga positif karena bisa merekatkan kelompok-kelompok tersebut yang kedua yang saya mau highlight lagi adalah poin tentang affirmative action orang selalu mengatakan bahwa affirmative action itu tidak fair kenapa sih perempuan negasi kuota 30% kenapa kelompok minoritas negasi kuota itu kan tidak adil adil itu kan artinya setara dalam filsafat keadilan ada dua jenis keadilan setidaknya satu adalah keadilan distributif dua adalah keadilan komutatif apa itu keadilan distributif distributif itu semua peserta masak sehari-hari ini dapat duit 50 ribu itu distributif tapi kalau komutatif itu proporsional misal peserta yang paling aktif dapat 1 juta keadilannya proporsional selain keadilan komutatif itu selain keadilan yang proporsional melihat kondisi dari masing-masing pihak affirmative action juga sebuah tindakan yang masih sangat bisa diterima dan itu bukan hal yang negatif kenapa bukan hal yang negatif karena di dalam keadilan juga ada namanya yang namanya distributif justice dan restoratif justice atau keadilan retributif dan keadilan restoratif keadilan retributif adalah ketika seseorang mendapatkan satu hal karena tindakannya dia jadi karena dia membayar kesalahannya salahnya siapa? misal kenapa perempuan dapat affirmative action 30%? ya karena ini adalah bentuk retributif justice terhadap perempuan yang diberikan oleh pemerintah kenapa? karena pemerintah dianggap sudah salah atau gagal walaupun dia tidak sengaja tapi pemerintah gagal menyebabkan kesetaraan bagi minoritas atau bagi kelompok perempuan sehingga sebagai bentuk retribusi atas kesalahan tersebut pemerintah harus memberikan sebuah kebijakan yang memberikan kemudahan pada konfirmuan atau minoritas mendapatkan jadi karena masalah ini adalah pemerintah kalau tidak ngapa-ngapain kenapa bisa salah? karena dalam perspektif asasi manusia kesalahan pemerintah itu bisa dua pemerintah melanggar HAM by commissions dan by omissions by commissions itu pemerintah aktif melanggar HAM by omissions pemerintah melakukan pembiharan jadi affirmative action dari retributif justice bisa diterima ya yang kedua adalah restoratif justice keadilan restoratif kalau keadilan restoratif adalah keadilan diberikan kepada korban atas apa yang sudah dialami lho korbannya siapa? ya perempuan dan kelompok minoritas kenapa? karena selama ini mereka selalu mendapatkan kalau mau ditanya kenapa affirmative action adalah sesuatu yang baik gitu ya karena sesuatu yang baik karena affirmative action memberikan kesempatan yang sama atas nama retribusi kesalahan pemerintah misal atau atas nama restorasi atas haknya kelompok minoritas termasuk perempuan dan lain sebagainya untuk kemudian bisa mendapatkan keadilan so saya tidak akan melihat lebih lain besok-besok kalau dapat apapun itu coba pikirkan dua sisi satu sisi begini sisi yang lain seperti apa gitu dengan begitu kamu akan buat kebutuhan bijaksana karena kamu sudah memperkenalkan yang berbeda dengan kamu jangan langsung tiba-tiba kamu pasti salah enggak ntar dulu dengerin dulu cari tahu dulu kenapa gitu oke saya akan langsung move ke berita yuk siapa saya butuh tiga orang yang kira-kira mau jangan tiga orang ini dua orang aja karena waktu yang limited dua orang yang kira-kira mau bercerita yang sudah menjalankan tugasnya tentang pemberitaan-pemberitaan yuk silahkan raise your hand ini enggak ada nih raise your hand karena adalah tugas kalian ayo apakah sudah membaca ataukah belum yes Bilal silahkan Bilal setelah Bilal siapa lagi wait hold satu lagi Bilal setelah Bilal siapa yang mau share soal pemberitaan satu orang lagi ayo deh tiga dua satu oke saya sedih sih kalau kalian belum mengerjain itu karena udah dicariin tapi ya pen mikmu lalu kamu ceritakan pemberitaan mana yang kamu baca dan apa yang kamu temukan disitu saya kan pak oke jadi saya ngambil sebentar pak biar saya buka dulu jadi saya itu kemarin mengambil yang bagian itu pak yang ada orang yang mengambil susu mencuri susu tapi warga sekitar itu mengecam orang yang melaporkan nah itu kok enggak salah yang berita yang F nah itu saya yang saya amati itu adalah si perlakuan warganya pak terhadap orang yang melaporkan itu karena bagaimanapun juga pencurian itu tetaplah salah tidak terlepas dari orangnya itu mau dalam latar belakang apa dan selama pencurian itu salah maka kan ada korban korbannya itu dia berhak untuk melaporkan dia karena dia sudah sudah diberi maksudnya sudah diperlakukan tidak baik berarti dia ada hak untuk melaporkan atau dia ada hak bertindak hak untuk bertahan diri jadi dia hanya menjalankan haknya nah yang salah itu bukanlah orang yang melaporkan tetaplah orang yang mencuri dan warganet malah mendukung orang yang mencuri tersebut seakan-akan dia itu seakan-akan ya kita memang kasihan terhadap mereka jadi ini seperti falasinya itu yang appeal to the emotion atau appeal to pity jadi kayak kita terlihat si pencuri itu terlihat kasihan dan kita itu jadi bersimpati kepada mereka bukan berarti kita menghilangkan rasa kemanusiaan tapi kita juga harus memikirkan pihak yang dirugikan yaitu orang yang orang yang tokonya itu dicuri nah kalau orang di tokonya dicuri berarti kan dia juga melakukan juga terjadi kerugian maka dia harusnya juga berhak untuk melapor untuk masalah dia akan si pencuri dituntut atau bagaimana itu itu sebenarnya adalah hak dari sang korban nah tetapi memang disini apabila apabila saya boleh menambahkan letak dasar kemanusiaannya si korban itu kalau bisa ditunjukkan disini bukan dengan tidak melapor jadi mungkin dengan tuntutannya dikurangi atau dia hanya melaporkan tetapi tidak tidak apa namanya tidak menuntut apapun yang sangat berat itu pak kalau saya pak terima kasih oke ada yang lain yang kamu baca lagi bila atau hanya saat itu saya membaca tiga pak ada yang mau kamu share lagi gak sebenarnya kalau boleh pak itu saya ngambil yang C sama yang D yang C itu yang permasalahan korupsi oleh Juliari Batubara dimana dia itu juga sama fallacy to appeal yang di appeal to the emotion atau appeal to pity karena dia itu menganggap bahwa keluarganya dia itu sedang kesusahan nah sehingga dia itu bolehlah untuk apa dia meminta putusan hakim untuk membebaskan dirinya nah kalau menurut saya itu tetaplah gak boleh karena dia itu seakan-akan kayak playing as victim gitu pak jadi dia seakan-akan yang dirugikan disitu nah padahal dia itu menurut tindakannya sendiri dia juga merugikan orang lain begitu pak kalau saya pak oke ada lagi Bilal satu lagi sudah ya pak yang D ya pak terakhir pak oke yang D itu kalau saya itu argument tuh argument against the person jadi dia itu dimana yang Laitung Kwok dia menyebutkan pemerkosaan terjadi pada korban yang mabuk jadi wanita itu gak boleh mabuk nah ini juga sempat masyarakat itu menentang pernyataan ini juga nah padahal yang salah itu adalah orang yang memperkosa bukan orang yang mabuk ya kalau memang kita melihat secara keseluruhan kemungkinan orang mabuk itu salah bagi saya tapi mungkin tidak salah bagi orang lain nah tetapi disini yang pelakunya adalah yang pemerkosanya sehingga yang harusnya disorot itu bukanlah korbannya Pak tapi harusnya yang disorot adalah yang pelakunya begitu Pak kalau saya Pak oke very well Bilal thank you so much Bilal ya Bilal sudah mengerjakan tugasnya dengan baik ada satu orang lain raising their hand tapi sebelum sebelum ke orang kedua yang raising their hand first of all saya mau menambahkan poinnya Bilal tadi soal ada dua kasus appeal to emotions atau argumentum and messi recordiam dimana orang sesat berpikir karena rasa belas kasihan satu pencuri susu yang satu lagi adalah julari batubara yang pencuri susu itu saya sepakat ada appeal to emotions tapi juga ada ada kecendungan masyarakat kita apa argumentum and populum jadi dia gak ngerti kasusnya asal ikut-ikutan komentar lalu mengecam si pedagangnya ini si korban pencuriannya ini gitu bahwa nanti kita setelah dilaporkan gini bahwa nanti mungkin ibu-ibu yang pencuri susu ini kita bantu akan kita selamatkan atau apapun itu perkara yang kedua tapi perkara yang pertama adalah yang salah harus dikatakan tetap salah dan ini tidak bisa masyarakat kita suka sekali gak mau menyalahkan gitu bahwa ini salah kenapa penting sekali bagi kita untuk mendudukan ini adalah yang salah karena ketika kemudian kita menjadi permisif pada praktek pencurian dan lain sebagainya gini tujuan pemidanaan itu sebetulnya ada beberapa satu adalah memberikan memberikan adalah bentuk retribusi kesalahan jadi when you're making mistake dan kamu harus mendapat retribusi kesalahan entah retribusinya hanya minta maaf pun gak masalah tapi itu adalah sesuatu yang salah yang kedua adalah rehabilitasi nilai agar nilai dari individu terrehabilitasi karena kalau kita tidak menyalahkan ini salah value itu akan bergeser karena value itu shifted bukan hanya antar generasi dalam satu generasi pun value bergeser kalau kita permisif misal membiarkan Safirul Jambul di TV membiarkan orang yang mencuri oke kasihan bukan untuk dikatakan salah itu value kita akan shifting orang akan kemudian oh iya melakukan hal ini itu gak apa-apa maka penting sekali untuk kita mempertahankan value itu dengan cara apa? menyalahkan bahwa ini keliru loh bahwa setelah menyalahkan lalu kita maafkan lalu kita kita ajak jalan-jalan nah terserah gitu tapi pertama apa yang salah tetap harus dikatakan salah gitu lalu kemudian tujuan penghukuman yang ketiga satu adalah retribusi kesalahan yang kena rehabilitasi nilai yang ketiga adalah restorasi nilai dalam masyarakat yang keempat ya lupa anyway tapi saya mau emphasize bahwa salah itu tetap harus dikatakan salah nah policy of thoughts yang juga terjadi pada pencuri susu dan lain sebagainya yang biasanya kayak gitu adalah semua orang ikut-ikutan gak ngerti kasusnya apa asal ngomong aja yudah kasihan ini ini nah itu sering terjadi dengan kita but thank you so much kemudian si julir batu rep sudah di barai agri kasusnya seperti itu kemudian masalah rape kalau yang masalah rape di hongkong itu menurut saya ada tambahan lagi kamu juga bisa mengatakan non-causa pro-causa orang selalu menuduh bahwa rape case itu terjadi dikarenakan kesalahan perempuannya pakaiannya minim apa macam-macam bukan itu penyebabnya tapi orang kemudian blaming dengan cara seperti itu itu juga bentuk simplifikasi bentuk non-causa pro-causa bukan penyebab itu sebagai penyebab atau bahkan itu juga bagian dari misoginisme misoginisme adalah perspektif yang membenci oke saya akan lanjut ke orang yang kedua tadi yang racing hand siapa? yes Hanif silahkan Hanif halo kenalkan saya Hanif silahkan Hanif yang saya baca itu ada tiga tapi salah satunya sudah dibahas sebelumnya yang pertama tadi salah satunya itu yang permelukasaan di hongkong tadi nah saya setuju yang bapak bahwa itu tuh tidak ada korelasinya antara penyebab dan apa yang terjadi karena ya terjadinya rape itu karena ada rape bukan karena apa yang dilakukan oleh orang-orang purbannya ya itu tidak ada korelasi antara penyebab dengan sebabnya lalu yang kedua itu artikel yang mengatakan tentang blender-blender yang telah dikatakan oleh petinggi-petinggi negara yang dimana itu kesalahan berpikir terletak pada kita mempercayai perkataan orang-orang fokusnya kepada siapa yang mengatakannya lalu kita lebih mudah mempercayai karena perannya dia itu yang tinggi padahal kenyataannya bisa juga orang-orang yang perannya tinggi itu melakukan kesalahan dengan apa yang mereka katakan dengan mereka yang sampaikan berita-berita lalu yang ketiga itu mengenai korelasi antara terorisme dan agama banyak sekali orang-orang itu yang menganggap bahwa wah orang-orang yang beragama kuat itu arahnya ke terorisme Islam garis keras nah padahal itu hanya apa ya generalisasi kesalahan berpikir generalisasi yang dimana hanya karena pernah terjadi sesuatu maka menganggap semua kaumnya itu akan melakukan hal yang sama padahal seharusnya itu menudahannya terjadi pada oknum ya itu aja oke thank you Hanif Hanif beberapa masukan tambahan menurut saya dari saya adalah satu saya setuju banyaknya blunder oleh para pejabat itu adalah argumentum yang autoritatis sesat berpikir karena kamu meletakkan kebenaran pada authority orang yang berbicara itu siapa tapi ada tambahannya ini juga terjadi argumentum sesat berpikir karena takut akan hukuman kamu lihat bagaimana banyak sekali pemberitaan ngaco yang diucapkan oleh para pejabat yang mereka tidak bahkan tidak saintifik gitu pendekatan itu sangat tidak saintifik saya mengerti dari awal saya lihat approach-nya kok gak saintifik ini kok lebih approach-nya approach-nya politik sifatnya dan orang yang berucap itu bukan para ilmuwan yang memahami gitu loh tapi juga orang kemudian takut untuk kritisizing kenapa ketika kritisizing mengatakan bahwa eh pak kesalahan kamu mengucapkan mencapai sesuatu itu berdampak pada kematian rakyat at one point gitu nah orang takut melakukan itu kenapa takut akan hukuman gitu dan kita tahu bahwa ketika kita mengucap kritisizing belakangan bahkan moral pun pada dikit-dkitun kan so disana ada argumentum metbakulum tapi kenapa kemudian argumentum aturitatis itu muncul dalam masyarakat seperti kita karena masyarakatnya cenderung irasional maka mereka juga tidak akan terlalu riwah paling gak meributkan ini gak ilmiah ini gak scientific approach itu paling cuma sekian persen dari penduduk yang mereka terdiri yang lain apa yang lain dengan mudah dikibuli oh yaudah kayak gitu loh so I think disitu juga ada argumentum metbakulum dimana orang takut untuk pakan hukuman but it's a good point Hanif terus yang terakhir adalah masalah si teroris sebenarnya tidak ada pemberitaan tentang tapi memang arahnya kesana saya mau bilang ke kalian bagaimana satu artikel itu mengulas dengan sangat baik untuk membongkar satu isu gitu kayak bagaimana kita salah associating teror dengan satu agama tertentu dan itu generalisasi itu adalah simplifikasi tapi itu juga berkaitan sama asosiasi bebas manusia itu punya asosiasi bebas jadi kalau kamu ngeliat sesuatu gitu kamu associating something else yang ada di pikiran kamu gitu loh nah dikarenakan selama ini narasinya yang di highlight adalah teror yang dilakukan oleh satu agama tertentu orang mengasosiasikan bahwa terorisme adalah eksklusif dilakukan oleh agama tersebut padahal tindakan teror itu banyak sekali dengan berbagai macam latar belakang tidak eksklusif pada satu agama semua agama memiliki orang-orang yang yang kebetulan beragama tersebut dan melakukan teror tapi bukan karena agamanya gitu tapi karena individunya ini atau kelompoknya ini yang mereka kemudian gagal dan gak cuma itu juga orang-orang yang bahkan tidak beragama sekalipun atas nama rasisme dan lain sebagainya juga melakukan teror tapi tidak pernah media meng-highlight dengan besar-besaran ataupun juga meng-highlight sekalipun ya oke proporsinya itu kecil gitu loh nah kita juga kita jadi menjadi jadi informasi tentang teror adalah bagian dari agama tersebut menjadi ekocamber dalam kelompok masyarakat kita oh ya ini pasti teror dilaksanakan oleh agama ini oke another pemberitaan saya akan langsung agak cepat aja pemberitaan misal Muldoko mengatakan bahwa undang-undang KPK yang kuat akan menghalangi investasi ini juga saya gak ngerti maksudnya pemikiran itu dari mana gitu karena faktanya bahwa negara-negara yang punya CPI tinggi corruption perspective index yang tinggi justru adalah negara-negara yang paling menjadi favorit tujuan investasi kenapa? karena gak perlu bayar uang ini itu ini itu gitu loh so ini logical policies ini kayak iya i don't care kenapa kok bisa kayak gitu oke terus another thing adalah soal sabda raja di Jogja jadi raja Jogja itu mendeklarasikan dia punya sabda raja yang intinya adalah sepertinya arahnya mau mengangkat anak perempuan yang menjadi raja berikutnya dan ketika kemudian bertentang orang-orang yang menentang itu termasuk keluarga keraton akan diusir blablabla gitu saya merasa ini adalah argumentum authoritatis dimana ya dia menggunakan authority-nya dia tapi substansinya pentah gitu agak-agak gimana pusing banget substansinya gitu anyway nanti kalian bisa pelajar lebih lanjut lagi but thank you so much yang sudah mengerjakan yang belum mengerjakan bisa dikerjakan it's just like one example bagian namanya dia trapping ourselves dalam dalam policy of thoughts atau logical policies adik-adik nanti cari sendiri ya logical policies ada banyak sekali itu tuh seru ketika belajar oh iya oh iya gitu itu tuh lucu pokoknya well anyway saya akan lanjutkan hari ini kita akan belajar tentang integritas apa itu integritas kenapa integritas dibutuhkan dan seterusnya lalu lagi-lagi nanti siang hari kita akan membicarakan bagaimana cara berargumen dengan appropriate baik saya akan mulai dengan cerita saya akan mulai dengan cerita tentang WKW kalian lagi saya suka banget sama WKW kalian WKW kalian ini unik sekali deh WKW kalian ini sangat super duper kaya sumber luar biasa apakah you name it gitu betapa awesome nya WKW kalian tapi deh ada banyak paradoks yang terjadi di WKW kalian sebentar saya buka oke oke satu taukah kamu bahwa kita memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia salah satu kita juga memiliki hutan tropis terkaya di dunia mungkin cuma kalah sama Amazon kemudian tambang emas terbesar di dunia ada makanan terbesar kedua dengan kualitas terbaik dan lain seterusnya kemudian penduduk terbesar keempat di dunia itu juga adalah potensi garis pantai perpanjaan nomor dua di dunia negara dengan wilayah laut terluas di dunia dengan segala hal semacam ini WKW kalian seharusnya bisa menjadi sebuah negara yang super duper makmur logikanya gitu kenapa karena dia punya natural resources yang luar biasa besar akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah next di WKW kalian ada banyak masalah apa masalahnya ini data beberapa tahun yang lalu ya maaf saya belum update gitu semenjak pandemi itu entah kenapa dengan hidup saya ada kebocoran estimasi 200 triliun di APBN itu baru estimasi gak ngerti faktanya berapa kemudian 462.400 hektare hutan rusak pada 2019 116 miliar kerugian IIUU perusahaan dan lain-lain human development sekitar 111 seri 189 negara sama dengan Samoa sama itu kepulangan kecil yang ada di Pasifik kalau gak salah kemudian CPA kita itu udah 2019 belakangan saya gak ngerti CPA nya berapa lagi setelah KPK ada macam-macam itu kemudian angka kemiskinan juga sangat tinggi apalagi setelah pandemi situasinya sangat paradoks dengan yang saya sampaikan di atas ini data yang tidak valid kalau kamu nyari data yang lebih valid lagi cari data yang paling update tapi poinnya sederhana saya yakin bahkan sampai data sekarang pun yang ditunjukkan dari potensi dengan apa yang sedang terjadi di arah kita adalah paradoks sesuatu yang does not make sense by sebuah negara yang sekaya ini lalu kemudian masih banyak mengalami ini ada berbagai macam faktor tentu yang menyebabkan next pertanyaan berikutnya kok ISO gak boleh pakai bahasa Jawa kata Irhal why kenapa kenapa kok ISO seperti ini gitu so jawabannya ada beberapa faktor saya tidak akan mengatakan faktornya cuma satu next faktornya ada banyak deh ada ada intended factors ada unintended factors faktor-faktor yang unintended banyak sekali misal bencana alam ada COVID-19 juga misal atau dikarenakan resesi ekonomi global atau dikarenakan ada apa kayak banyak sekali hal-hal yang di luar jangkauan pemerintah kita dan di luar jangkauan tangan kita yang sudah ya sudah kita gak bisa ngelakuin apapun lagi karena itu external factors mungkin bisa diminimalisir tetapi gak bisa betul-betul kita memitigasi semua resiko tersebut tapi yang kedua adalah yang paling parah adalah adanya intended factors faktor-faktor yang diniatkan yang memang disengaja untuk kemudian terjadi disengaja itu ya disengaja dilakukan entah oleh individu atau kelompok atau siapapun itu tapi those called as intended factors apa intended factors ya next oke ada tiga saya akan memang ini sesat berpikir karena saya akan langsung mengarahkan kalian ke sana kenapa karena memang studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan angka korupsi yang tinggi mereka itu less likely untuk menjadi makmur lihat bagaimana negara-negara berkembang atau di negara-negara Asia Selatan misal korupsinya tinggi negara-negara Afrika misal atau Amerika Selatan itu juga mereka gagal mengalami kemakmuran karena kasus-kasus macam itu kalau di Afrika mungkin ada Zimbabwe dan teman-temannya ada Venezuela yang hampir menjadi fail state kalau gak dibantu sama China atau bahkan negara-negara di Asia Selatan Bangladesh, India dan lain sebagainya bagaimana penduduknya menjadi sangat tidak makmur karena faktor korupsi ini jadi korupsi adalah satu variabel yang ditemukan hampir di semua negara yang mengalami kemiskinan jadi faktornya memang banyak cuma ada satu variabel yang unik yang dia itu nongol di mana-mana dia itu ada di mana-mana kayak ibu-ibu yang jadi saksi korban pembunuhan jadi faktor ini ada di mana-mana apa itu korupsi atau dalam bahasa latin korupsio atau korumpere jadi korupsio korumpere korupsi itu adalah hal yang sama apa artinya korumpere itu artinya busuk sesuatu yang kotor dan busuk oke itu definisi sederhana korupsi itu apa next nah kalau kalian membutuhkan definisi yang lebih hukum banget gitu definisi hukum adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara jadi orang yang memelawan hukum melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun well anyway we're going to pass this karena ini definisi yaudah kamu bisa nyari definisi kamu sendiri di KUHP dan di undang-undang tipikor atau dimanapun itu next ini hanya buat menu-menuhin ini aja deh menu-menuhin slide biar kamu ada referensi yang lain ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang masuk dalam 7 kelompok delik atau jenis kejahatan nah delik pemberian deliknya diantara adalah pemberian sesuatu atau janji kepada ASN so kalau you give something atau janji pada ASN hanya baru menjanjikan saja itu juga sudah masuk ke sana nah memberikan sesuatunya ada batasannya kalau tidak salah surat edaran makam agung itu kamu akan kamu gak boleh memberikan sesuatu ke pejabat negara di atas 500 ribu jadi batasnya 500 ribu kalau masih di bawah 500 ribu kayaknya masih boleh kayaknya loh ya misal kamu nyumbang pernikahan orang gitu ya gak boleh lebih dari 500 ribu gitu atau udah harus dilaporkan juga sama KPK dan seterusnya kalau kamu punya langgaran negara kemudian yang kedua adalah ada delik penggelapan dalam jabatan kayak penggelapan itu berarti kamu menguasai satu benda atau harta atau benda atau uang atau apapun itu yang memiliki nilai ekonomi misal saya bawa mobil kantor nih saya gak nyolong mobil itu mau mobil dinas tapi kemudian akhirnya saya gelapkan jadi penggelapan itu bedanya dengan pencurian proses pengambilannya itu berbeda kalau penggelapan itu kalau penggelapan itu ya penggelapan kayak apa ya gak bener-bener gak dicolong gitu loh kayak proses pengambilannya itu legal gitu tapi kemudian diambil sama dia kalau pencurian itu dari awal sudah ilegal pengambilannya penggelapan dalam jabatan delik benturan kepentingan benturan kepentingan itu ya misal saya pejabat negara lalu saya menunjuk adik saya sebagai kontraktor untuk proyek A gitu yang ada di bawah kendali saya gitu jadi ada delik benturan kepentingan kemudian delik pemerasan delik gratifikasi gratifikasi pemberian hadiah dan seterusnya tapi nanti kalian bisa baca itu lebih detail lagi saya tidak akan fokus ke korupsinya sebetulnya saya akan fokus ke tindakan koruptif lanjut ya oke ada dua hal yang berbeda antara korupsi dan tindak pidana korupsi dengan pelaku koruptif kalau tindak pidana korupsi next please kalau tindak pidana korupsi itu merifer kepada tindakan hukum itu adalah perbuatan hukum perbuatan pidana dimana kamu melanggar undang-undang itu adalah tindakan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi akan berakhir pada pemidanaan tapi beda halnya dengan pelaku koruptif kalau pelaku koruptif ini tidak selalu bertentangan dengan hukum tapi disana ada kecurangan misal kamu titip absen itu pelaku koruptif kamu apa lagi kamu misal dikasih tugas dan copy paste itu perilaku koruptif atau saya mengajar yang seharusnya saya mengajar 2 jam saya tidak mengajar 2 jam saya cuma mengajar 1 jam itu perilaku koruptif jadi antara perilaku koruptif dan tidak pidana korupsi itu dua hal yang berbeda pun demikian dua-duanya sangat buruk ada korelasinya kalau perilaku koruptif ini kan merefer pada behavior perilaku kan ingat kan teori behaviorisme kemarin simplicistic perspektif dari behaviorisme adalah habituasi itu akan menciptakan karakter kalau kamu habituasi untuk kemudian berperilaku koruptif misal karena kamu melakukan tindakan tindakan koruptif di lingkungan akademik atau dalam kehidupan kamu sehari-hari maka itu lama-lama akan menjadi karakter dan ketika itu menjadi karakter it's a big deal kenapa? because one day kamu akan kemudian menduduki jabatan-jabatan tertentu ini cuma masalah waktu loh untuk kamu jadi pemimpin paling dalam 10 tahun ke depan sudah ada dari kalian sudah mendapatkan jabatan tertentu bukan sudah ada yang korupsi tapi sudah ada jabatan-jabatan khusus dan kalau kamu melanggengkan perilaku-perilaku koruptif misal membiasakan diri mencontek tidak jujur dan lain sebagainya ya itu akan terbiasa karena itu akan terbawa mencontek itu tuh sama persis dengan korupsi cuma beda tempat dan beda objek aja beda tempat dimana kalau mencontek ya di institusi pendidikan kalau tidak pidana korupsi ya terjadi di institusi pemerintahan atau di tempat kalian bekerja dan seterusnya gitu kan so it's actually the same cuma beda tempat sama beda objek aja jadi hati-hati kita harus mengidentifikasi perilaku-perilaku koruptif yang mungkin masih sering kita lakukan dan we need to find out how to solve these issues next up kenapa korupsi terjadi ini adalah korupsi tindak pidana korupsi kenapa tindak pidana korupsi terjadi salah satu teori yang paling terkenal mohon ke slide berikutnya adalah teori gone nanti kamu cari ya kamu baca detail lagi ini kesalahan saya adalah saya tidak mencantumkan pemilik teori ini siapa dan saya lupa maafkan saya nanti kamu cari ya gone teori adalah singkatan dari grits, opportunity, needs, dan exposure jadi menurut teori ini korupsi itu terjadi dikarenakan adanya grits grits itu apa? grits itu ketamaan tamat rakus ya grits itu rakus jadi ada karena karena ada kerakusan rakus adalah dimensi apa? dimensi perilaku dimensi behavior si individu yang kedua karena ada opportunity ada kesempatan ada kesempatan ini dimensinya dimensi sistem karena sistemnya bercelah tidak ada pengawasan dan seterusnya tapi ini dimensinya sistem ada opportunity ada kesempatan di sana yang ketiga adalah needs atau dimensi kebutuhan kapan? ketika individu ini memiliki kebutuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pemasukan yang dia miliki dan ini berkaitan sama perilaku lagi pada behavior si individu lagi dan ini bisa tumbuh kenapa? karena dia terbiasa untuk head-on misal misal ya uang saku dari orang tua kamu itu 500 ribu sebulan itu udah banyak ya oke kamu dapat uang saku 500 ribu tapi kayak hidup kamu dalam sebulan itu sampai 3 juta gitu dia harus ke cafe untuk apa untuk kepentingan pencitraan di social media untuk sok-sokan gitu misal uang saku kamu sebulan itu let's say ya oke 500 kayak jahat 1 juta lah uang saku kamu satu bulan itu 1 juta atau 1,5 juta tapi kamu tuh kayak suka banget seminggu sekali pergi ke Zara Uniqlo H&M untuk belanja kayak gitu-gitu ya itu baru gitu dan duitmu akhirnya habis untuk apa? untuk pencitraan dan lain sebagainya ya itu yang akan kemudian kebawa-bawa banyak sekali koruptor yang tidak masuk akal Zumi Zola misal dipakai untuk beli apa mainan gitu kayak ini ngapain pak korupsi duitnya orang buat beli mainan gak jelas kayak gitu loh I'm not saying bahwa korupsi itu bener tapi itu tuh tambah konyol lagi gitu loh karena mostly dipakai untuk gaya hidup nah kenapa sampai orang kemudian segitunya ingin dapatkan gaya hidup ya karena dia segitunya ingin dipuji sama orang jadi kalau kamu punya orientasi hidup untuk dipuji dan dilihat orang hati-hati ya karena itu bisa membawa kamu ke sana dan kenapa juga karena konstruksi value masyarakat kita itu mengglorifikasi materialisme bagaimana Syahroni dengan tas brandednya selalu diglorifikasi atau Rapi Ahmad dengan segala kekayaannya diglorifikasi seolah-olah kalau kamu pengen dianggap keren oleh masyarakat ya itu dan ketika orang tidak kritis orang masuk iya memang tujuan hidup dalam menjadi kaya raya dan dilihat dan diekspos oleh semua orang dan pamer dan seterusnya which at the end of the day itu menjadi trap bagi kamu sendiri jebakan bagi kamu sendiri tapi kenapa orang punya needs yang berlebihan semacam itu ya dikarenakan tadi bahwa individu ini tidak memiliki kekritisan untuk kemudian memfilter value apa yang seharusnya dipegang dalam hidupnya dia dia mengikut saja yang dikonstruksikan oleh media oleh masyarakat dan lain sebagainya maka glorifikasi pada materialisme itu sama berbahaya kalau masyarakat kemudian Pak jangan korupsi dong karena kalau Bapak pada korupsi kami iya tapi saat yang sama kamu termehek-mehek dengan kekayaan orang atau mengglorifikasi orang yang kaya entah dengan pencitraan atau apa itu paradoks saya tidak melarang orang untuk menjadi kaya tapi kemudian glorifikasi berlebihan pada materialisme itu menurut saya problematik sih yang terakhir adalah karena exposure exposure apa? exposure pada hukuman yang lemah karena hukumannya dianggap tidak cukup untuk kemudian memberikan efek jerak kepada individu yang melakukan korupsi nah exposure ini adalah faktor sistem jadi disitu ada dua faktor behavior yaitu grace dan needs yang kedua adalah faktor sistem yaitu opportunity kesempatan karena kurangnya pengawasan dalam sistem yang kedua exposure hukum yang kemudian lemah maka ketika ada dua faktor semacam ini ada teori teriang lain kamu bisa cari sendiri karena ada dua semacam ini pendekatannya harusnya dua apa pendekatan struktural dan pendekatan kultural atau structural approach dan behavioral approach atau cultural approach saya akan ke behavioral approach terlebih dahulu turun ke bawah apa itu pendekatan behavioral pendekatan behavioral adalah pendekatan penyelesaian masalah dengan menyelesaikan atau mengkoreksi perilaku si individu ini kalau mengkoreksi perilaku individu kan berarti satu-satu dikoreksi ya enggak pemerintah bisa melakukan itu dengan satu program yang besar sehingga perilaku individu bisa menjadi lebih baik ingatkan teori kemarin bahwa value dalam diri individu akan membentuk perspektif perspektif akan membentuk belief system dan termanifestasikan dalam tindakan-tindakan jadi misal korupsi adalah sebuah tindakan kamu mau menangkap koruptor ditangkap semua tiap hari enggak selesai sampai kapan itu enggak kelar kenapa? karena kuncinya itu bukan di sana orang melakukan korupsi itu sebagai dampak itu adalah impact dari apa? dari value yang koruptif dari nilai yang keliru maka yang seharusnya diintervensi bukan hanya koruptornya ditangkap tetapi bagaimana value individu ini dikoreksi lah koreksi value individu lewat apa deh? ada dua yang paling efektif satu lewat pendidikan yang kedua lewat media di pendidikan sudah diajarkan untuk kita tidak nyontek iya masalahnya pendidikannya apa? apakah pendidikan yang dijalankan itu adalah informative education ataukah transformative education ada bedanya kalau informative education you sekedar dikasih informasi ini loh korupsi gini you jangan korupsi ya that's it tapi kalau transformative education kamu benar-benar diajak sebagai individu untuk kemudian berubah jangan lakukan korupsi ayo gini dikasih teladan di sekolah atau di kampus atau di keluarga pendidikan kan institusi pilar pendidikan banyak ataupun dalam masyarakat gitu yang harus dilakukan adalah changing the value karena kalau kita able to change the value kita akan able to change the perspective we are going to be able to change the belief system about the society at the end of the day we will be able to change the course of actions of the society maka ini penting sekali bagaimana dengan koruptor berarti didiamkan ya enggak koruptor tetap dibawa ke penjara ketika mereka dimasukkan penjara mendapatkan hukuman apa? di situ pemerintah sedang mengirimkan narasi yang kuat bahwa kalau kamu melakukan pencurian kamu akan dihukum berarti pencurian adalah sesuatu hal yang buruk jadi penting dalam satu masyarakat untuk memberikan hukuman termasuk misal menolak Saipul Jamil itu kenapa? itu untuk mengembalikan standar nilai dalam masyarakat karena kalau kemudian masyarakat permisif koruptornya dibiarkan aja Saipul Jamil dibiarkan aja ya apa-apa belum? tapi pertanyaannya adalah pernah enggak lihat koruptor yang dihujat seperti Saipul Jamil? enggak ada loh padahal kejahatannya sama-sama buruk dan dampaknya itu sangat luas gitu kenapa enggak kita bully para koruptor itu? saya pikir itu dan menurutku ya harusnya segerget itu tapi masyarakat kita merasa bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang relevan dengan hidup kenapalah yang dikorupsi juga duitnya belum tentu rakyat tidak tahu bahwa ketika ada korupsi itu akan berdampak pada dia bahwa dia mungkin tidak dapat pekerjaan bahwa ketika dia sakit mungkin harus bayar sendiri karena gara-gara korupsi bahwa itu yang menyebabkan anaknya harus putus sekolah karena pendidikan tidak bisa dilayani dengan maksimal karena duitnya dikorupsi dan sebagainya nah kesadaran ini belum ada sehingga kesadaran untuk mengutuk dan kemudian mengutuk apa ya kendeming atau merendahkan para peraku koruptor ini belum betul-betul terjadi bahkan para koruptor masih dengan bangga pakai krompik orange mereka bisa dada-dada senyum-senyum nanti begitu mereka keluar dari penjara masuk lagi ke politik dipilih lagi sama rakyatnya nah terus rakyat kemudian komplain loh saya miskin gini-gini ya ngapain ngana memilih para ini koruptor dan itu terjadi loh itu terjadi orang setelah saya korupsi mencalonkan diri lagi dan terpilih lagi dan orang masih memberikan kesempatan itu kayak I don't get it kenapa kamu melakukan itu gitu tapi saya mau bilang bahwa pendekatan biofioral fokusnya adalah bagaimana dia akan memperbagi perilaku individu bukan hanya yang sudah melakukan korupsi kalau yang sudah melakukan korupsi perbaikan nilainya dilakukan di mana di institusi penjara gitu tapi pertanyaannya di negara WKW Kalen penjaranya memberikan ini enggak berhasil enggak untuk melakukan rehabilitasi nilai merehabilitasi nilai si individu agar menjadi tidak jahat lagi nah jangan-jangan dia masuk sebagai pencuri ayam keluar-keluar karena tidak terjadi rehabilitasi nilai cuma dimasukkan gitu aja terus enggak diapa-apain gitu misal keluar-keluar jadi tambah jahat lagi gitu kan itu possible tapi ini berbeda kasusnya misal di beberapa negara Skandinavia dan Eropa itu penjaranya betul-betul berfungsi dengan baik jadi para penjahat ini masuk mereka mendapatkan terapi psikologis mereka bahkan boleh liburan mereka mendapatkan suasana yang nyaman bahkan keluarganya juga dilibarkan untuk apa memperbaiki perilaku ini jadi ada perspektif untuk lembaga pemidana itu sebagai tempat untuk mengkoreksi perilaku ada juga yang perspektif hanya sekedar untuk menghubung saja lebih baik untuk mengkoreksi perilaku next ini juga berkaitan behaviorisme ini berkaitan juga dengan teori value ingat kan kemarin value shifted constructed reconstructed gitu jadi ide besar dari pendekatan behaviorial atau kulturannya adalah bagaimana mendekonstruksi value yang keliru di masyarakat atau bagaimana mengkonstruksi value yang benar di dalam masyarakat saya ngobrol ini semacam ini ini adalah bagian dari pendekatan kultural behaviorial untuk menawarkan tawaran ke kalian tapi saya gak mau maksa kamu balik ke kamu sendiri nanti kita cari alasan alasan rasional kenapa sih kamu harus jujur kenapa sih kamu gak boleh koruptif tapi ini pendekatan behaviorial atau kultural lanjut oke kenapa orang jahat ini pendekatan dari sosiologi misal menurut Bandura dia punya social learning theory dia mengatakan bahwa people learn from one another orang itu belajar dari satu sama lain lewat observasi melalui imitasi dan modeling jadi orang itu belajar satu sama lain lewat apa lewat observasi imitasi dan modeling kalau kemudian para koruptor misal Gayus Tambunan nyolong sekian miliar lalu dia di penjara tapi dia masih bisa keluar-keluar di expose media eh dia bisa bisa jalan-jalan diizinin loh bisa nyogok terus kemudian jalan-jalan misal lalu orang punya apa narasi yang dikirim apa oh ya saya mengobservasi bahwa kalau jadi koruptor ya gampang lah korupsi aja lah kira-kira cuma 5 tahun 5 tahun kan 100 miliar lumayan lah 5 tahun 100 miliar jadi orang melakukan observasi setelah observasi dia melakukan imitasi dan kemudian modeling so modeling itu mengulang mempraktekkan hal semacam itu so itu yang membuat orang menjadi jahat maka ketika kamu berada dalam lingkungan yang jahat kamu akan melakukan imitasi melakukan observasi melakukan imitasi dan kemudian mempraktekkan itu penting bagi kita untuk punya lingkungan yang baik dan lingkungan yang baik itu bukan cuma teman kamu main yang baik-baik aja tapi lingkungan nasional ini harus baik misal media sebagai salah satu agent of value yang paling efektif menanamkan value dalam masyarakat dia harus sadar bahwa dia itu harus mengedukasi masyarakat media isinya cuma orang ea-ea-ea itu ngapain gitu atau i don't know i don't get it gitu jadi apa yang diajarkan ini juga giving reasons apa yang diajarkan oleh media yang ada di sinetron-sinetron itu atau reality show yang anak-anak itu atau diberikan oleh para influencer ke kalian itu itu kamu akan mengobservasi lalu kalau kamu merasa itu keren atau semua orang mengeluh-eluhkan padahal itu apaan sih terus kamu tiba-tiba ikutan mengimitasi memodeling hal semacamnya itu yaudah lama-lama kamu repetisi-repetisi di karakter kamu yang kedua ada lagi teori Edwin Sutherland Edwin Sutherland mengatakan bahwa dalam differentiation theory differential association saya mengatakan bahwa melalui interaksi satu sama lain individu belajar tentang nilai-nilai tentang sikap-sikap tentang teknik-teknik dan motif-motif untuk melakukan tindakan kriminal ini yang menjelaskan kalau kemudian lembaga koreksi seperti lembaga pemasyarakatan tidak bisa mengajarkan hal yang baik atau gagal memberikan rehabilitasi nilai yang terjadi malah sebaliknya kamu masuk sebagai pencuri ayam kamu keluar dari badan narkotika jadi hal-hal semacam ini possible untuk terjadi kalau pakai teorinya Edwin Sutherland inilah kenapa apa ya delinquensi atau kenakalan remaja atau kejahatan anak-anak itu muncul dalam keluarga-keluarga yang mungkin problematik atau ketika dia bergalanya dengan orang yang problematik sama juga yang jadi problem adalah pertanyaan berikutnya adalah seperti apakah lingkungan kita tempat kita tinggal hari ini lingkungan tempat kita tinggal hari ini mengglorifikasi begitu rupa tentang materialisme saya mengatakan itu materialisme itu gak salah cuma kalau jadi tujuan satu-satunya terus akhirnya orang maksa kan gitu terus lingkungan kita juga permisif pada orang-orang yang melakukan kejahatan termasuk para koruptor termasuk kemarin Bang Ipul fakta banyak orang orang mendukung Bang Ipul itu menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sepermisif itu dan masyarakat kita memang sepermisif itu permisif itu ya weh gak masalah ya that's okay so itu problem dan itu kemudian kenapa problem karena pada akhirnya orang-orang yang sedang melakukan kejahatan atau berencana atau yang tadi tidak melakukan kejahatan jadi terus miras oh yaudah gak apa-apa saya melakukan so this is problem so ini adalah learning theories social learning theories yang menunjukkan bagaimana perilaku-perlaku kejahatan intinya itu adalah hasil dari proses belajar kalau dulu ada perspektif biologis yang mengatakan kejahatan itu diturunkan lewat gen tapi itu udah ditentang oleh banyak orang jadi lebih banyak sekarang mainnya adalah kejahatan itu adalah hasil dari proses belajar mengimitasi dari kanan-kirinya dan tentu dikarenakan imitasi ini terus terjadi dikarenakan tidak ada hukuman yang kuat atau tidak ada kontrol yang kuat dalam masyarakat maka yang namanya gosip itu somehow gibah tapi gibah yang dalam bentuk social control itu ya bentuk social control bukannya gibah karena kamu nyinyir aja tapi karena social control atau bahkan condemnation atau pengutukan atau pencercaan atau penghinaan pada para perakuk kejahatan itu adalah bagian yang penting untuk kemudian selalu ada agar orang mendapatkan sanksi sosial sehingga dia tidak melakukan itu so gitu ceritanya next nah sekarang seharusnya gini ini berkaitan sama kalian kemarin kita sudah membicarakan bahwa Julian Benda punya parameter seseorang dikatakan intelektual ketika dia punya kecerdasan punya keberian pada kebenaran dan keberian pada keadilan gitu kalau kemudian ini yang dihabituasi di dalam institusi pendidikan kalau proses belajar yang kalian alami baik di institusi pendidikan di keluarga di masyarakat ataupun di media value-value semacamnya yang kemudian muncul maka kamu harusnya bisa menjadi orang yang lebih baik harusnya para koruptor dalam 10-20 tahun ke depan kalau angkatan ini satu angkatan dua angkatan tiga lima angkatan dalam lima tahun ini adalah anak-anak yang baik yang punya karakter yang baik punya kejujuran dan lain sebagainya maka kita bisa berharap 10-15 tahun ke depan ada satu angkatan para pemimpin yang adalah orang-orang yang bersih dan orang yang baik kalau itu terjadi maka yang paling penting kalaupun kita gak bisa nangkapin koruptor atau apapun itu at least kita bisa merubah diri kita sendiri tugas kita bukan merubah orang lain cuma memberikan opsi dan kemudian kamu bisa berubah dirimu sendiri kamu aja bisa jadi bersih jadi orang yang jujur itu sudah luar biasa keren next tapi yang terjadi sebaliknya yang terjadi di institusi pendidikan nyontek hal semacam ini adalah hal yang wajar mungkin kita akan ketawa-ketawa aja kamu nyontek kan gimana kemarin tuh nah lo gitu gitu loh tapi kalau di luar negeri mungkin itu ini isu lain lagi saya pernah lihat video anak-anak Singapura kalau ujian itu bener-bener kayak serem banget pada ditempelin kertas kanan kirinya gak boleh nyontek di LL bahkan beberapa kampus di Indonesia sudah sangat keren BINUS misal setahu saya dia akan langsung mendrop out orang yang melakukan kecurangan akademik next harusnya intelektual itu pada akhirnya menjadi orang-orang seperti ini kalian kenal gak orang-orang itu yang di pojok kiri atas Bu Susi kita tahu Bu Susi bukanlah lulusan universitas tapi saya belajar tapi ini Bu Susi adalah orang menurut saya dia adalah intelektual yang luar biasa saya kebetulan belajar hukum di Universitas Islam Indonesia saya belajar hukum dan salah satunya belajar hukum laut ketika mendengar Bu Susi ngomong tentang hukum laut saya bisa dia waktu itu ngasih lecture di Harvard kalau gak salah dan itu spesie itu kayak keren wah Ibu ini pintar ya dia pahami walaupun beliau adalah lulusan SMP jadi jangan pernah meletakkan kecerdasan orang atau intelektualitas orang hanya pada lulusan apa ya karena itu kadang-kadang gak valid bukan kadang-kadang most of the time gak valid saya sering ketemu dokter atau PhD tapi ketika ini kualitasnya ya ampun kenapa sih gitu tapi Bu Susi ini keren sekali dia berpikir pada kebenaran dia berpikir pada keadilan dan at one point dia is very smart as well so itu adalah Bu Susi sampingnya ada Hakim Artijo Alkostar itu dosen kami di Fakultas Hukum UII mantan Hakim Agung beliau meninggal belum lama jadi Pak Artijo ini luar biasa kamu cari aja deh rekam jejaknya Pak Artijo itu seperti apa bukan haknya cerdas tapi betul-betul beliau apa ya sangat konsisten dengan dengan value yang beliau pegang ada lagi Bung Hatta Hatta adalah seorang intelektual yang menurut saya keren ada Pak Habibie ada Jenderal Polisi Hugeng kata Gus Dur polisi yang polisi yang yang gak pernah korupsi kata Gus Dur bukan saya bilang Gus Dur bilang polisi yang gak pernah korupsi itu ada dua satu adalah polisi tidur dua adalah Hugeng tapi saya percaya hari ini juga banyak polisi yang baik kemudian di sampingnya ada Mama Yosefa itu adalah orang Papua dia adalah seorang pejuang itu adalah orang yang keren tapi kamu cari ada orang nih ada Lari Yap Dian Hien nanti kamu cari ada Albertina Ho mantan mantan Hakimnya Gayus saya pernah ketemu jadi kita tuh punya program sekolah integritas hukum namanya pernah kita punya program sekolah integritas hukum untuk anak-anak fakultas hukum di UGM waktu itu ada 18 fakultas anak 18 fakultas hukum pesertanya 200an lebih kita undang Pak Artijo kita undang Bu Arti Albertina Ho kita undang Pak Busro Mokuda semantan ketua KPK kita undang orang-orang itu yang keren di bidang hukum mereka para pendekar di bidang hukum Bu Albertina tuh cerita pas dia mau membaca keputusan keputusan hakim itu suaranya gak keluar deh habis itu dia berdoa dulu baru soalnya bisa keluar jadi tantangan menjadi seorang hakim itu ada hal-hal yang aneh-aneh yang kemudian terjadi gitu terus habis bikin putusan itu dimutasi ketual jauh antah berantak itu Pak Karirnya bagus dimutasi ke sana tapi saya melihat orang-orang ini super-duper keren atau Kak Butet Manurung Butet Manurung adalah seorang antropolog dari UI dia menghabiskan waktunya untuk mendidik suku anak dalam dia kan suka keluar masuk hutan terus dia ketemu suku anak dalam terus dia ke sana terus dia ngajarin ngajarin baca tulis saya sempat dalam satu kamp diajari sama Kak Butet kita punya ada kamp untuk para aktivis gitu terus Kak Butet bercerita berhari-hari cerita gitu dia tuh mengajarin baca tulis loh ke anak-anak di suku anak dalam tapi baca tulis yang diajarkan tuh berhasil menyelamatkan suku anak dalam karena dengan baca tulis itu mereka tidak bisa lagi dipucukong-ucukong yang mau ambil tanah mereka mereka kadang disuruh tanda tangan sesuatu yang mereka gak ngerti intinya menyerahkan tanah ulayat mereka tanah ulayat untuk dipakai untuk perkebunan sawi dan teman-temannya dan hanya dengan Kak Butet tuh hanya ngajarin baca tulis akhirnya apa anak-anak sekolah dalam sekarang sudah banyak yang bersekolah dan bahkan ada yang kuliah dan ketika ada cukong para cukong datang mau minta tanda macam-macam gitu dia bisa membaca dia bisa ngelawan gitu nah itu keren banget dia spending her time Kak Butet ini pernah mendapatkan penghargaan Anteve Woman of the Year atau apa-apa nanti kamu cari aja Butet Manurung gitu saya lama gak ketemu Kak Butet satu ketian tuh lucu jadi saya ke Kanbera ke Australia lupa ngapain pokoknya sore-sore kalau di Kanbera tuh jam 5 sore tuh udah tutup toko-toko dan macam-macam terus saya tuh bingung saya kan di awal-awal gitu saya bingung apartemen saya dimana terus I get lost terus tiba-tiba lihat ada orang Indonesia gitu beternya tuh Kak Butet dan sekarang kuliah di sana suaminya orang sana kalau gak salah well anyway tapi itu orang hebat itu adalah orang-orang yang menurut saya layak disebut sebagai intelektual nah intelektual ini bukan cuma pendidikannya tinggi parameter kan kadang-kadang parameter pendidikan menjadi tidak valid lagi kamu tidak perlu kemudian berpendidikan tinggi untuk bisa mendapatkan imam pengetahuan tapi kalau kamu berpendidikan tinggi kamu akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan imam pengetahuan tapi kadang juga yang paradoks adalah orang kuliah gitu tapi gak belajar gak baca kalau di ITB gak bisa bertahan kalau kamu gak baca gak belajar jadi wasalam aja jadi kamu harus belajar tapi banyak juga loh orang kuliah dia gak belajar ya kuliah sekedar wow-wow-wow aja gitu terus yang kedua jika pun sudah belajar pendidikan tinggi macam-macam orang tidak peduli pada kebenaran orang tidak lagi peduli pada keadilan dia cuma mikirin diri sendiri gitu yang ada dalam benaknya adalah dia mengejar sukses dalam parameter modernisme dimana dia punya materi yang banyak terkenal dan seterusnya kayak big houses beautiful wives lots of money dan seterusnya gitu jadi saya pikir itu adalah problem pada akhirnya gitu orang tidak lagi memikirkan gini bahwa ketika ada sesuatu yang rusak dalam sistem yang akan kena dampak itu gak cuma orang-orang itu tapi kamu juga kena dampak kenapa? karena semua itu interkonektif kalau kamu tidak peduli kalau boleh izin bertanya Pak terkait yang baru banget Bapak bilang saya kan sebagai pelajar SMA nih kalau misalnya dalam situasi pendidikan saat masa kayak gini kan pastinya banyak banget tantangan terkhusus bagi korupsi dalam bidang pendidikan gitu Pak contohnya misalnya kayak mencontek gitu saya juga ngerasain misalnya kayak makin banyak aja kayak teman-teman melakukan contek gitu dan itu juga apa sih namanya jadi tantangan bagi saya kalau misalnya kayak ngerasa kadang kadang orang bilang gini gak usah peduliin yang penting kamu sendiri yang apa sih namanya kamu udah belajar ya berarti nilai kamu apa tinggi gitu kan sementara saya ngerasa juga dari sisi lain bahwa kayak gak adil gitu kan gimana sih Pak caranya kayak social control gitu dari sisi pandang seperti itu dan sisi pandang saya karena bagi saya itu juga berpengaruh karena apa ya rasa iri ataupun kayak tidak adil begitu kalau misalnya mencontek dan akibatnya itu saya mulai ketindakan seperti mencontek itu lagi gitu ngikut-ngikut gitu jadinya Pak bagaimana cara mengontrolnya begitu Pak mohon dinginan terima kasih Pak nama kamu siapa nama saya Agata Pak oke oke Agata thank you Agata nah kasus yang disampaikan Agata itu plastik dan itu memang terjadi betul-betul terjadi itu bukan iri itu adalah perasaan kamu terganggu ketika ada ketidakadilan which is itu benar gitu yang harus kamu lakukan apa satu gini dalam masa gini jadi ketika teman-teman kamu mencontek itu membahayakan posisi kamu loh untuk SNMPTN maka kamu gak boleh diam kalau saya jadi kamu saya akan laporkan dengan bukti Pak Bu ini ada pergiatan mencontek gitu jadi kamu harus menurut saya kamu harus laporkan loh Kak cepu gak masalah terus kenapa kalau cepu lebih buruk mana kenapa orang yang menyampaikan kebenaran di labeli cepu sedangkan orang yang orang yang mencontek malah didukung gitu gak kompak ah gini-gini-gini so kalau saya jadi kamu saya akan report itu ke guru ini yang terjadi dan menurut saya juga institusi pendidikan juga harus punya kesadaran kalau perlu kamu minta audiensi dengan guru dan ngobrol Pak Bu yang terjadi adalah terjadi proses mencontek di institusi pendidikan kalau kamu takut untuk mendapatkan dikucilkan karena remaja kan takut dikucilkan dimusuhi kayak gitu sampaikan diam-diam dan sekolah juga harus punya kebijaksanaan untuk kemudian melindungi kamu tapi harus menyampaikan itu ke mereka kalau tidak disampaikan tidak ada social control di situ ke guru terus yang kedua apa yang harus kamu lakukan worst case nih worst case saya sudah melaporkan tapi tidak ditindakan dari sekolah yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tenang dengan pilihan kamu gini kami pernah mereset jadi perspektif dalam integritas sudah tiga orang yang sudah punya integritas biasanya dia adalah minoritas di kelasnya di sekolahnya satu dua orang lalu orang disini yang mereka adalah swinging voters yang kesana kesini ya kadang nyontek kadang enggak tergantung situasi lah yang disini adalah memang pencontek akut kalau yang namanya orang punya integritas ini dia akan kekah tapi dia juga kadang-kadang lelah saya sendirian kalau saya terus pegang ini saya nanti dirugikan karena pada akhirnya semua orang nyontek lalu saya enggak lalu saya akan gagal dan selesai kamu tidak perlu takut deh nanti saya akan tunjukkan di bawah saya mengenal orang-orang yang punya individu yang kuat yang dia betul-betul kuat memegang itu mungkin rangking kamu enggak bagus mungkin ini enggak bagus tapi dia tetap bisa karena dia konsisten dan dia persisten dia betul-betul fokus ke dirinya dia tetap bisa tapi nanti saya akan kasih contoh di bawah apakah ini akan bisa bekerja kalau semua orang mencontek tapi bukan berarti langsung didiamkan enggak boleh karena integritas itu kamu harus bersuara dengan apa yang ketika ada sesuatu yang salah kamu harus bersuara jadi saya kan bilang laporkan dan menurut saya juga harus ada kesepakatan misalnya anak-anak ITB angkatan ini laporkan ketika ada orang mencontek semacam itu karena itu merugikan dan itu enggak benar dan kita harus melakukan sosial control dengan itu nah resikonya apa? resikonya dimusikannya yang nyontek lebih banyak dibandingkan yang enggak nyontek terus yang kedua yang di tengah-tengah tadi yang swinging kadang-kadang nyontek kadang-kadang enggak ini orang value-nya pragmatis ya kalau pas butuh yaudah nyontek kalau enggak enggak yang di sini yang di sebelah kiri ini yang memang udah parah bagi dia nyontek adalah sebuah kebutuhan dan itu hal yang biasa dia sudah tidak merasa lagi bersalah atau apapun itu sama sekali gitu nah orang semacam ini biasanya suaranya paling kencang gitu enggak apa-apa nyontek gini-gini udah salah kencang lagi jangan takut dengan orang semacam ini karena orang semacam ini orang yang perlu dilawan bukan untuk kemudian kamu diamkan gitu loh terus bagaimana caranya kalau saya jadi kamu saya tetap akan belajar semaksimal mungkin dan saya akan melaporkan dan ingat melaporkan kecurangan bukanlah sesuatu yang salah melaporkan orang yang kredit bukanlah sesuatu yang salah karena sekarang kan pakai sistem ranking ketika kamu masuk universitas sebelum pakai tas tertulis macam-macam itu yang harus kemudian dilakukan inilah kenapa saya juga di sekolah kami saya kebetulan ngajar di beberapa sekolah saya ngajar di beberapa sekolah kami punya program waktu itu namanya Pita Biru Berdehem jadi Pita Biru Berdehem itu tapi konsepnya pas sekolahnya offline ya pas sekolahnya offline itu orang di lobby sekolah itu ditaruh Pita Biru pakai peniti itu kalau pas ujian pada saat ujian kalau kamu komitmen untuk tidak mencontek kamu pegang itu Pita kamu pasang pasang terus kamu duduk di kelas ketika kamu menemukan orang mencetik di kelas kamu tidak melaporkan Pak ini nyontek enggak tapi kamu berdehem dengan kamu berdehem guru harus mencari tahu tapi guru tidak boleh bertanya siapa yang mencontek enggak boleh karena itu akan menimbulkan permusuhan gitu tapi kamu cukup berdehem yaitu gerakan Pita Biru Berdehem itu dilawan oleh gerombolan geng sekolah gitu dari hari pertama si Pita Biru itu dipublish di grup sekolah karena ada anak-anak yang yang setuju dengan ide ini dia lempar tuh kita kampanye itu saya beset tahu enggak sih diru itu warna kejujuran blablabla enggak sampai satu jam muncul lagi Pita hitam di situ tahu enggak sih hitam itu warna kekuasaan gini-gini-gini dari gerombolan anak-anak yang insecure gitu terus yaudah tapi menurut saya walaupun pada akhirnya itu kayak ngeselin tapi terjadi diskursus terjadi perdebatan apalah banyak sok suci dan macam-macam dan seterusnya kenapa? gara-gara kamu melaporkan lalu mereka gara-gara kamu ini saya jelek saya enggak naik kelas bukan gara-gara saya tapi gara-gara kamu enggak jujur gitu loh jadi menurut saya kamu harus mulai berani untuk melaporkan kalau memang terlalu beresiko untuk kemudian kamu akan mendapatkan intimidasi dan macam-macam ya sekolah harus ngerti bahwa bahwa harus ada perlindungan korban gitu perlindungan saksi dan korban di pihak sekolah makanya saya tuh kadang-kadang dorong kalau memungkinkan misal kamu pengen bagaimana secara ya harus ngobrol dengan sekolah kalau susah untuk ngobrol dengan sekolah cari pihak ketiga kamu bisa mengundang kami untuk mengadakan misal pelatihan kepemimpinan atau apa di sekolah kamu yang intinya adalah membicarakan soalnya contek-mentek itu gitu loh nah kalau kamu sungka untuk bicara sama teman kamu undang aja kamu enggak perlu bayar apapun kode tinggal cari jadwal aja kapan kita bisa ngomong agar kita bersepakat kalau perlu bapak ibu gurunya juga ikut di situ agar ngerti perspektifnya seperti apa karena memang betul-betul berlaku ini merugikan tidak ada kontrol di situ but however kalau memang faktor-faktor eksternal itu bisa kamu intervensi yang bisa kamu intervensi adalah dirimu sendiri kenapa kamu akhirnya takut dan kemudian ikutan mencontek karena kamu tidak percaya diri karena kamu takut nanti kalau aku enggak seperti mereka pasti aku akan kalahkan gini jangan takut orang-orang seperti kamu itu banyak yang mereka menjaga menjaga kejujuran yang mereka tetap berhasil nanti saya akan tunjukkan di bawah ya I'll show you kenapa kamu harus bertahan dengan ini tapi as for my respon pada pertanyaan kamu tadi menurut saya kamu harus nge-report menurut saya kamu harus berkoalisi dengan orang-orang baik yang lain yang masih masih ingin jujur untuk kemudian kamu mereport atau bersepakat dengan sekolah untuk menyelesaikan ini karena ini salah satu isu terbesar selama pandemi adalah anak-anak tidak betul-betul belajar dan kamu juga gak perlu ngerasa rugi kok deh pada akhirnya mereka akan menderita at one point kenapa? karena mereka tidak betul-betul tahu di era revolusi 4.0 orang lebih melihat siapa apa kualitas kamu bukan gelar kamu bukan apa mungkin dia punya nilai rapat yang bagus bisa masuk ke kampus tapi apakah masuk ke kampus dengan pengetahuan yang betul-betul sebetulnya tidak ada itu akan buat dia bertahan di kampus belum tentu mungkin dia akan gagal dan sekarang bahkan misalnya fakta Microsoft, Google, dan macam-macam tidak lagi meng-hire orang berdasarkan diplomanya dia atau sarjananya dia doang di jasahnya dia menunjukkan bahwa era ini sudah sangat terbuka jadi yang dibutuhkan adalah pengetahuan sesungguhnya pintar benar-benar bukan pura-pura pintar karena ketika pura-pura pintar justru akan membuat kamu suffer kamu akan menderita nanti karena kamu pura-pura pintar orang punya ekspektasi tinggi lalu kamu bisa lolos ke berbagai macam kesempatan tapi begitu ketahuan ternyata kamu gak bisa ngapa-ngapain langsung dikit dan kamu akan menderita sendiri at least kamu sebagai individu itu bahagia karena benar-benar punya kapasitas kalau orang benar-benar punya kapasitas ya gak masalah nanti orang gak gimana-gimana nanti saya akan tunjukkan di bawah ya saya berharap kamu tetap bertahan dengan itu dan kamu juga jangan diem gak boleh diem itu gak boleh tidak ada yang salah melaporkan orang yang jahat itu tidak ada yang salah sama sekali ini menurut saya value yang harus di dekonstruksi bahwa orang selalu berasum saya akan ke slide berikutnya harusnya kita melahirkan intelektual-intelektual semacam ini tapi dikarenakan orang punya habituasi mencontoh dan berlaku sama-sama berlaku koruptif sejak dari awal yang terjadi adalah sebagai berikut ini kamu lihat slide berikutnya oke slide klub rompi orange bawahnya dia disini ada gambar orang-orang yang pendidikannya tinggi minimal mereka lulusan sarjana lah ya dan lulusan sarjana itu luxurius di negara berkembang atau lulusan katris jumlahnya tidak banyak tapi mereka mereka dirindahkan oleh banyak orang pada akhirnya maaf disitu ada guru besar salah satu kampus saya tidak akan sebut kampusnya mana tapi memang saya sengaja taruh disitu buat pembelajaran bagi kalian satu di pojok kiri atas adalah Sri Hartini Bupati Klaten dia ditangkap tangan sampingnya adalah Sri bla 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 Manalit gitu sampai lupa namanya siapa dia adalah Bupati Sangihe sampingnya ada Ana Surbaningro mantan pimpinan Partai Demokrat mantan ketua PBHMI kemudian ada Setia Novanto mantan ketua DPR tengah adalah Profesor Dr. Aki Muhtar sampingnya ini yang pakai kacamata aduh siapa ini saya kok lupa dia tapi dia adalah koruptor saya yakin dia adalah koruptor bawahnya adalah Joko Susilo mantan Kor Lantas Polri tengah adalah Ratu Ato Cosiah mantan Gubernur Banten yang pojok kiri bawah adalah mantan guru besar salah satu kampus yang sangat hebat mereka adalah orang-orang yang sebetulnya dihargai dan dikagumi oleh rakyatnya gitu tapi karena Gritz tadi akhirnya dia mempertaruhkan apa? mempertaruhkan harga dirinya akhirnya direndahkan serendah-rendahnya oleh orang-orang jadi padahal mereka adalah orang-orang banyak gelarnya panjang profesor, dokter bahkan yang pernah jadi dosen peladan dan lain sebagainya kenapa sampai kemudian mereka jatuh ke situ? karena yang namanya bertahan dengan konsistensi kejujuran itu gak bisa itu harus terjadi tiap hari gitu kadang oke hari ini saya jujur tapi nanti belum tentu kalau kamu dihadapkan pada kekuasaan pada uang belum tentu kamu masih bisa jujur gitu tapi point saya sangat mudah kalau memang kamu ingin hidup tenang dan hidup mulia jangan lakukan hal-hal buruk karena itu kamu akan direndahkan bah sudah direndahkan tapi masih banyak orang juga masih bangga-bangga aja masih dada-dada aja gitu jadi jangan pernah mengambil resiko untuk menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebangan dengan melakukan tindakan-tindakan koruptif mereka tidak layar disebut sebagai intelektual karena apa? walaupun dia cerdas punya reasons punya knowledge tadi punya kognitif aspek tapi dia tidak memiliki aspek yang berikutnya lagi psikoafeksi berupa kejujuran dan kebenaran sehingga apa? mereka tidak layar disebut sebagai intelektual kenapa hal semacam ini bisa terjadi? karena individu karena kita dalam itu mengalami thank you class of value karena individu selalu mengalami class of value karena kita sendiri juga kadang tidak kompak tentang value apa yang dipegang oleh negara ini at one point kita banyak mengatakan bahkan untuk mengatakan koruptif apa enggak pun kita tuh kadang gak sepakat loh yaudah korupsi kan sudah budaya gak apa-apa lah nyumbang sedikit gitu kalau pas kita bikin surat izin apa ya bayar sedikit lah atau apa gitu atau bikin surat surat-surat macem-macem lah kita naruh duit disitu karena ada class of value yang sangat luar biasa besar lihat bagaimana kontradiksi di setiap tempat satu keluarga kamu mengajarkan kamu untuk jujur dan lain sebagainya tapi kadang misal ada orang yang datang atau apa atau ayah atau ibu kadang-kadang juga gak telling the truth kayak gitu ya silahkan Halif mau nanya silahkan Pak Ajan bertanya Pak silahkan saya baru ketikiran nih Pak tentang apa namanya jika ada orang yang melaporkan suatu keturangan atau mungkin kita ambil contoh di kantor jadi ada pegawai dia tahu bahwa orang ini melakukan kecurangan nah tapi ini Pak kalau aneh kata dia lapor nah terus satu-satunya itu kayak mengancam gitu Pak jadi kayak aneh kata jika dia melapor itu jabatan pegawai itu bisa terancam gitu Pak jadi yang melapor ini bisa terancam dengan hidupnya gitu atau mata pencahariannya gitu Pak nanti gimana Pak apakah harus lapor atau tidak ini adalah masalah kamu harus melapor ke siapa dan kemana jadi jangan juga kemudian melakukan bunuh diri dengan cara melapor ke orang yang salah misalnya kalau dalam institusi-institusi itu ada bagian inspektorat atau bagian compliance melapor ke sana karena seharusnya mereka sudah memiliki mekanisme bagaimana melindungi laporan semacam ini bahkan di KPK ketika kita melapor itu akan dilindungi betul ini ya itu akan kita dilindungi betul identitas kita gitu gak tau kalau KPK yang suka tapi KPK biasanya akan melakukan perlindungan semacam itu bahkan ya harusnya harusnya ada perlindungan semacam ini tapi kamu juga harus benar-benar pinter kamu harus play smart bahwa ini keadaan gimana dan ketika kamu melapor tidak bisa hanya melapor tanpa ada pembuktian sama sekali kalau enggak kamu bisa dibuka balik kalau dalam bahasa hukum kamu dituntut balik gitu tapi tapi melapor itu harus cuma melapor juga jangan suicide gitu kamu harus melihat keadaannya seperti apa seharusnya idealnya di kantor itu ada bagian khusus pelaporan yang akan melakukan kontrol entah kalau di PNS mungkin ada inspektorat kalau di kepolisian ada polisi militer ada polisi militer dan seterusnya ada provos dan seterusnya atau di perusahaan biasanya ada bagian compliance yang bisa kamu melakukan laporan hal semacam itu jika memang kemudian itu tidak memungkinkan apa yang harus kamu lakukan ini kan keadaannya kantor saya sudah terlalu kacau nih saya bisa apa ya sudah kalau kantor kamu sudah terlalu kacau kalau memang mengancam sosisi kamu kamu diam tidak apa-apa tapi tetap kamu harus berusaha bisa mirip surat gelap tapi gini kalau pilihannya adalah hidup dan mati kamu lebih baik hidup dibandingkan kamu harus mati jadi saya tidak mengajarkan kamu mati konyol jadi kamu tetap lebih baik hidup dibandingkan kamu sudah harus melapor lalu kamu dan UN tapi seharusnya mekanisme itu ada tapi yang mekanisme ini kadang-kadang tidak ada karena di kantor sendiri orang tidak sepakat dengan value semacam ini maka value semacam ini masih bisa harusnya kita bisa sebarkan makanya saya bilang tadi saya tidak hanya akan mengatakan ayo deh kamu lapor tapi kalau memang kamu membutuhkan nanti adakan kegiatan di sekolah kamu atau di kampus kamu apa-apa ya kita bicarakan ini invite semua orang obrolin soal ini biar orang bersepakat bahwa dilakukan itu salah ketika orang sudah tahu yang dilakukan itu salah maka kita bisa ngasih opsi ke mereka tapi harusnya mekanisme report itu bisa terjadi dengan dengan benar kalau memang lembaganya punya komplain mekanisme yang clear tapi kadang-kadang tidak ada saya paham itu kadang-kadang ketika itu tidak ada dan itu bahayakan kamu yang paling penting adalah menjaga dirimu agar tidak terlibat dengan hal semacam itu jadi saya juga harus realistis tidak bisa langsung deh pokoknya hajar kalau masih sangat memungkinkan hajar dulu karena kebiasanya orang itu sebelum mereka melawan mereka sudah langsung surrender dulu janganlah takut kamu harus kamu tidak boleh takut dengan semacam itu tapi kalau memang pilihannya pada akhirnya situasi yang sangat sulit menurut saya Khalif harus mikir itu tadi lebih baik hidup dibandingkan mati oke jadi itu garis besarnya oke saya akan lanjutkan karena waktunya agak-agak mempet satu ada class of value di keluarga tadi deh ada class of value antara keluarga sekolah, median bahkan pemerintah dan seterusnya nah class of value ini menjadi memungkinkan tadi kayak Agatha tadi Agatha tumbuh dalam lingkungan yang bersih di keluarga diajarkan jujur Agatha pengen jujur begitu masuk ke sekolah lihat orang kemudian tidak jujur Agatha kemudian mulai berpikir aduh apa aku itu gak jujur ya karena semua orang gak jujur kalau semua orang gak jujur aku yang paling tidak adil aku mau tidak dirugikan gitu the answer is no jangan kamu pegang aja value ini jangan takut mungkin sekarang gak kelihatan tapi at one point kamu akan diuntungkan saya akan berikan penjelasan next deh kenapa kemudian integritas itu akan lebih baik bagi kamu pilihan memegang integritas yang lebih baik bagi kamu ini ada pendekatan kultural dan penggunaan struktural pendekatan struktural adalah pendekatan dimana you change the system you change the law you change the regulation and such tapi kalau kamu menggunakan pendekatan kultural atau behavioral you change the perspective of the people you change the behavior of the people melalui apa melalui pendidikan melalui selain pendidikan melalui apa melalui berbagai macam melalui film juga bisa melalui sosialisasi sosialisasi it's not really working tapi film itu benar-benar efektif sih kalau film itu memberikan value mohon ke slide berikutnya nah salah satu hari ini kita tidak melakukan pendekatan struktural karena kita next slide please kita tidak menggunakan pendekatan struktural karena kita tidak punya kuasa kita belum menjadi anggota parlement atau kita belum apa ya kita belum berada dalam posisi bisa membuat kebijakan atau apapun itu maka yang bisa kita lakukan adalah pendekatan behavioral atau pendekatan kultural pendekatan perilaku lewat apa lewat value bernama integritas itulah kenapa kita intinya adalah itu kita belajar membicarakan soal integritas lanjutnya apa itu integritas lompat dua slide bagian integritas oke what is integritas integritas it is the quality of being honest and having strong moral principles moral uprightness jadi integritas itu adalah nilai dimana kita memiliki prinsip yang kuat moral yang kuat kita jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat jadi kebenaran moral kita harus pegang betul-betul integritas involve from the latin adjective integer meaning whole or complete jadi integritas dari bahasa latin integer yang artinya adalah complete complete itu utuh 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 di holistik nanti ada definisi lagi di bawah nah oke kita lanjut aja ke definisi berikutnya ini adalah parameter integritas menurut Stephen R. Coffey lanjut deh Stephen R. Coffey mengatakan dia mengatakan bahwa seseorang akan dikatakan punya integritas ketika dia memegang empat hal yang pertama adalah dia harus punya honesty dia harus punya kejujuran oke yang kedua dia juga harus punya yang namanya congruence congruence itu apa congruence itu keutuhan jadi antara apa yang kamu pikirkan kamu ucapkan kamu lakukan itu harmonis gitu antara forum internumu forum internumu itu pikiranmu dan batinmu dengan forum eksternumu ya untuk ucapan dan tindakan kamu itu kamu integral gitu jadi jangan berucap A tapi mikirnya B atau pikiran lainnya adalah C yang ketiga dia juga harus punya humility humility itu kerendahan hati dia harus punya kerendahan hati satu lagi dia harus punya courage punya keberanian jadi gak cukup kamu cuma jujur doang itu gak cukup belum bisa dikatakan punya integritas atau kamu hanya segera memiliki kongruensi karena kalau kongruensi saya bisa berpikir jahat berucap jahat berindak jahat itu namanya kongruensi kan tapi kan gak bisa gitu kamu pernah lihat yang namanya segitiga sama sisi nah integritas kayak gitu jadi sisinya itu sama di forum interim ekstrum kamu semuanya sama dan itu juga punya punya kongruensi aja gak cukup anesti dan kongruensi gak cukup punya kerendahan hati juga gak bakal cukup harus ada courage keberanian integritas mensyaratkan adanya keberanian keberanian untuk bersuara keberanian untuk bertindak tentu bukan dengan cara yang gegabah ya tapi harus berani harus diupayakan dulu jangan di awal-awal oke gak usah diusahain harus diusahain yang terjadi sekarang itu kejahatan itu terjadi bukan hanya karena orang-orang jahat itu pada bermunculan tapi orang-orang baik itu cenderung diam karena orang-orang baik cenderung diam maka kejahatan itu bisa merajalela karena tidak ada sosial kontrol dari orang-orang baik ini padahal orang-orang baik ini jumlahnya lebih banyak pada akhirnya tunduk oleh orang-orang jahat ini jadi hati-hati dengan itu yang kedua selain menurut Stephen R. Coffey ada pendekatan yang lain apa pendekatan yang lain coba kita di slide berikutnya menurut kami sudah melakukan riset pada berbagai macam jurnal dan pada akhirnya kami menemukan bahwa dalam pembicaraan berbagai macam jurnal itu value of integrity itu tidaknya adalah hal-hal sebagai berikut ini yang pertama inti dari integritas itu adalah adanya honesti adalah adanya kejujuran dalam diri kejujuran bukan berarti ngomong kasar ya jujur itu bisa disampaikan dengan baik-baik karena orang jujur itu diasosiasikan dengan kita belatan padahal enggak jujur yang kedua kejujuran itu harus ada responsibility kamu punya tanggung jawab itu juga bagian dari integritas yang ketiga punya profesionalism faktanya orang-orang yang tidak profesional akan cendung tidak punya integritas ini kaitannya kenapa orang-orang yang nyontek tadi pada saat kuliah atau di sekolah mereka akan cendung koruptif kalau tidak koruptif mereka enggak akan bisa mendapatkan penghasilan kenapa deh karena mereka enggak punya kualitas kenapa enggak punya kualitas mereka enggak belajar benar-benar kok maka mereka harus curang kecurangan satu yang kamu lakukan ketika SMA mungkin akan berdampak pada kecurangan berikutnya ketika kamu kuliah karena ketika kamu ketika SMA curang kamu enggak punya pengetahuan di bidang itu lalu kuliah kamu akan tambah keteteran nanti kerja tambah keteteran lagi maka ketika kamu tidak punya kualitas akademik akibat kamu curang dan sebagainya itu akan membuat kamu terjebak dalam lingkaran kecurangan sampai kamu nanti gede kemudian justice orang yang memiliki integritas juga harus berbiaya pada keadilan kemudian ada lagi anti-corruption collusion and nepotism enggak boleh korupsi kolusi dan nepotisme ini yang sering dibicarakan kalau ini kadang anak-anak saya menemukan fenomena orang masuk ke organisasi mahasiswa bukan karena ini memperjuangkan rakyat atau apapun yang mereka bicarakan mereka cuma pengen dapet link dari senior-seniornya agar kelak ketika seniornya menjabat dia bisa ditarik untuk masuk ke sana itu enggak benar kenapa? link-linkan ini enggak benar karena link-linkan ini membuat orang-orang punya kualitas tidak bisa masuk jadi itu nepotisme semacam itu enggak benar kalau kamu mau masuk dalam organisasi mahasiswa silahkan tapi jangan dengan pamperi bahwa kelak saya akan dibantu senior-senior saya untuk mendapatkan link dan lain sebagainya terkecuali kamu bekerja di luar pemerintahan silahkan mau pakai link-linkan enggak masalah tapi kalau berkaitan sama pemerintahan dan rakyat dan macam-macam ini enggak benar atau kan ada saya punya jalur dalam orang-orang dalam ini enggak benar dan orang masih bicarakan itu kadang orang masih ngomongin itu loh sampai sekarang saya enggak tahu semoga di tempat kalian enggak seperti itu tapi saya sering menemukan orang-orang enggak apa-apa kan gue punya link gini om gue ini om kamu kenapa gitu oke thank you ini bukan hal yang baik untuk lakukan yang terakhir adalah harus punya kongruensi kongruensi itu selarasnya antara pikiran tindakan dan pencapan tapi itu tidak cukup ya kongruensinya harus ada dalam kongruensi harus ada kongruensi value anti korupsi kolusi nepotisme ada justice ada profesionalisme ada accountability responsibility ada apalagi honesty dan seterusnya itu salah satu ini gampang deh kalau cuma malas definisinya tapi cara mengimplementasikan kemudian butuh usaha yang sangat keras lanjut deh oke integritas ada dalam berbagai macam spektrum pertama pada spektrum personal yang kedua adalah spektrum akademik ketiga adalah spektrum organisasi yang kemat spektrum sosietal pada spektrum personal jadi integritas itu nggak cuma pada dirimu kok ada integritas personal akademik yang selesai ini bisa dipelajari satu-satu yuk kita bicarakan dua hal aja satu integritas personal yang satu lagi integritas akademik oke apa itu integritas personal next slide please happiness is ini Gandhi pernah mengatakan bahwa happiness is when what you think what you say and what you do are all in harmony ini alasan pertama kenapa kamu harus pegang integritas karena bahagia itu ketika apa yang kamu pikirkan kamu ucapkan dan kamu lakukan itu berada dalam satu harmoni slide berikutnya deh ketika itu berada dalam pernah nggak kamu misalnya mikir angu cabai atau kamu bohong ketika kamu bohong kenapa kamu nggak tenang karena sebetulnya manusia itu dilahirkan untuk menjadi baik kenapa ketika kita jujur kita tenang kita yaudah nggak ada yang ditupi yaudah lebih tenang gitu loh karena pada dasarnya kamu tuh diciptakan untuk jadi orang yang baik karena kamu pengen jadi orang yang baik ya ya oke jadi alasan pertama kenapa harus pegang integritas kamu akan bahagia tadi teman-temannya Agata yang menyontek itu tidak akan sebahagia Agata ya Agata galau karena teman-teman tapi teman-teman kamu sendiri itu juga tahu bahwa dia nggak punya kualitas dan dia tuh punya harga diri yang rendah karena tahu diri nggak punya kualitas sehingga dia nyontek belum lagi dia juga takut kalau ketahuan belum lagi nanti kalau dia masuk universitas dan masuk kerja dia akan tambah keteteran lagi dikandakan semacam ini jadi mereka sedang dalam keadaan yang tidak tenang saya tidak ngerti kenapa orang lebih memilih untuk tidak tenang ketika ada pihan yang lebih baik yaitu tenang gitu lanjut ini memahami Sigmund Freud ini bukan bukan fraud ya fraud penyuapan tapi Sigmund Freud Bapak Psikoanalisa kemudian saya bilang setelah kepribadian manusia ada ego ada superego nah banyak orang yang kemudian integritas itu apa integritas itu gini orang itu ada yang tidak gini kalau saya tidak nyontek saya tidak korupsi berarti saya integritas belum tentu kalau kamu tidak nyontek dan tidak korupsi bukan tapi hanya karena ketakutan dan lain sebagainya itu belum sampai ke integritas jadi karena takut superego tadi konstruksi superego kan isi konstruksi hukum moral dan macam-macam kalau cuma bertahan di superego ketika tidak ada pengawasan kamu akan nyontek tapi kalau kamu bisa merasionalisasi itu saya paham bahwa saya tidak boleh nyontek bahwa saya tidak seharusnya berbuat jurang bahwa saya harus menjadi orang yang baik bersih jujur macam-macam nah itu bisa masuk pada lapisan lebih dalam minimal sampai di level ego maka itu baru bisa disebut oh orang ini punya integritas apalagi sampai bisa dia mengendalikan isinya untuk kemudian tidak berbuat jahat macam-macam itu integritas kalau tipe orang yang diajarkan integritas hanya karena ada hukuman dan macam-macam itu akan nyangkut di superego dan itu akan sangat mudah untuk hilang kenapa? ya ketika tidak ada orang mengawasi dia akan berbuat jahat tapi kalau betul-betul terjadi internalisasi value ini sampai ke dalam dirinya dengan atau tanpa pengawasan orang ini akan terus menjadi orang yang baik nah itu integritas meminta kamu untuk masuk ke dalam level yang berdalam bukan sekedar karena superego kenapa integritas ini penting? satu, adanya class of value dua, adanya cognitive disinnoissance ketika moral dilema oke tadi saya menjelaskan ketika apa yang kamu pikirkan kamu ucapkan dan kamu lakukan itu inharmoni kalau kemudian pikiran kamu ucapkan tindakan kamu tidak inharmoni apa yang terjadi ada class of value benturan value yang kamu percayai saya tidak boleh nyontek yang kamu lakukan kamu nyontek nah itu disebut sebagai benturan benturan nilai dalam dirimu kalau benturan nilai sama orang lain saja sudah tidak nyaman kan misal tadi kasusnya Agata lagi Agata tidak nyaman lihat teman-temannya nyontek tapi kalau itu sama orang lainnya sudah tidak nyaman apalagi kalau dirimu berbentur dengan dirimu sendiri kamu itu tumbuh sebagai anak yang diajarkan untuk jadi baik tapi kamu praktek nyontek tambah tidak tenang lagi tambah tidak bahagia lagi itu disebut sebagai cognitive disonance atau sering disebut juga sebagai moral dilema kalau orang terus-terusan terjebak pada class of value cognitive disonance moral dilema dalam dirinya dia tidak akan jadi individu yang tenang maka reward pertama yang akan didapatkan orang yang punya integritas adalah dia akan jadi individu yang lebih bahagia karena ya wes saya tidak perlu untuk menggantikan apa-apa gitu loh yaudah itu saya selesai gitu oke jadi selanjutnya saya akan sedikit lebih cepat oke saya akan pass itu lewat next oke ini adalah tahapan perkembangan moral menurut Sigmund Freud tahapan perkembangan ish dalam diri individu dimulai pada usia 1-2 tahun lalu disitu ada habis itu tumbuh ego di usia 2-3 tahun super ego di 3-5 tahun maka value-value bernama agama moralitas blablabla itu paling ngefek ditanamkan ketika kita masih kecil tapi penanaman pun ngefek apakah penanamannya bentuknya indoktrinasi atau karena kesadaran kritis hal kecil masyarakat kita lebih sering menanamkan sesuatu karena indoktrinasi atau menciptakan ketakutan-ketakutan contoh kalau anak bule yang setahu saya anak bule lari gitu kira-kira bakal jatuh orang tuanya akan dimi aja sampai dia jatuh ketika dia jatuh dia belajar oh jatuh itu sakit tapi kalau kita jangan jatuh dia lang-langnya agar tidak jatuh ketika dia tidak jatuh dia tidak pernah belajar bahwa saat jatuh itu sakit gitu atau kadang lebih diberikan ketakutan kalau kamu gini nanti gini loh dikasih ketakutan bukan dikasih rasionalisasi maka mengajarkan dia itu gak baik memberikan ketakutan-ketakutan gak baik deh karena tidak ada kesadaran kritis akhirnya cuma tumbuh ketakutan-ketakutan gitu maka tidak terjadi rasionalisasi pada diri individu nah saya sekarang akan main game dengan cepat aja tentang Colbert moral dilema sekarang saya akan bicarkan moral dilema saya punya cerita deh jadi ada satu cerita dimana dalam satu masyarakat itu ada Hines Hines adalah seorang yang Hines adalah ada seseorang bernama Hines Hines punya istri istrinya sakit keras deh dan ketika istrinya sakit keras itu ada satu obat yang bisa mengobati dia satu-satunya obat ini harganya dinaikkan drastis oleh pedagangnya oke dinaikkan drastis yang gak masuk akal sampai 10 kali lipat nah kalau kamu menjadi Hines apa yang akan kamu lakukan satu apakah satu adalah kamu akan membiarkan istri memati dan kamu sudah datang ke pemilih obat istri saya sakit tolong dong ini-ini obatnya gak mau kalau mau dia beli 1 miliar gitu dan kamu gak punya duit 1 miliar terus kamu sebagai Hines kamu sudah minta bantuan ke orang-orang eh tolong dong pinjem duit ternyata gak dapat duit deh apa yang akan kamu lakukan perian pertama adalah kamu akan membiarkan istri kamu mati karena memang ya sudah gak bisa menjangkau obat tersebut yang kedua kamu akan mencuri obat tersebut lalu menyerahkan dirimu kepada polisi mencuri obat untuk menyelamatkan istrimu dan menyerahkan dirimu ke polisi karena kamu rasa salah yang ketiga kamu akan mencuri obat tersebut dan tidak menyerahkan dirimu ke polisi karena kamu merasa bahwa si pengusaha ini yang jahat oke sekarang silahkan pikirkan dalam waktu 3 menit pilihan pertama adalah tidak mencuri obatnya biarkan istri memati dua mencuri menyerahkan diri ke polisi tiga mencuri dan tidak menyerahkan dirimu ke polisi kamu pilih yang mana pikirkan silahkan raise your hand yuk raise your hand ini pilihan yang tidak ada yang salah sama sekali tidak ada pilihan yang salah sama sekali saya cuma minta kamu memilih kamu mau yang mana kamu mau membiarkan istri memati mencuri dan menyerahkan diri atau mencuri dan tidak menyerahkan diri oke silahkan Tantowi pilih yang mana selamat pagi dulu sebelumnya nama saya Tantowi dari Jakarta pertama saya menjelaskan dulu sebenarnya kalau pemikiran kayak gini bisa jadi saya bisa jadi apa ya takutnya kekeliruan sih bisa jadi apa ya pembenaran yang bisa disalahkan juga dan kesalahan bisa dibenarkan juga jadinya sebenarnya pertama-tama mari kita bahas tentang penjualnya dulu karena dari dasarnya ini penjualnya yang sebenarnya kelihatan yang tidak bermoral sekali kenapa karena melihatkan harga barang ini yang semakin sedikit tentu dengan prinsip ekonomi semakin sedikit barang maka semakin mahal harganya semakin naik harganya dan itu sebenarnya menurut prinsip ekonomi juga sebenarnya udah fine aja cuman dari sisi moralitas itu tentu gak sama sekali karena dilihat dari jumlah kebutuhan yang ada tapi malah sekarang dinaikan sedemikian rupa sampai orang tidak bisa sampai menggapainya itu-itu udah menjadi menurut saya udah menjadi sesuatu-satu yang salah ya dan saya bakal memilih sih untuk mencuri dan memberikan diri saya ke polisi kenapa? karena dilihat dari hukum yang ada sekarang aja saya lebih memilih itu ya mencuri sekarang tuh gimana ya hukumnya tuh menurut saya sekarang udah sedikit dan menurut saya keselamatan orang apalagi istri saya itu bakal lebih penting dibanding hukuman sekedar 2 tahun penjara aja tapi bukan berarti saya membenarkan untuk pencuri bukan tetapi apa poinnya adalah saya apa ya saya menyalahkan tentang adanya kesalahan dari pihak penjual yang moralnya sedikit agak apa ya jauh lah dari kredisi yang harusnya biasanya ke moral itu harusnya emang diturunkan lah harganya supaya tidak jauh-jauh gitu kalau misalnya naikkan oke thank you Tontowi thank you so much ya betul bahwa gini tes ini game ini game ini sangat bias dia dikritik habis-habisan satu dia bias gender karena perempuannya diselamatkan misal terus yang kedua dia memberikan moral situasi moral yang tidak betul-betul ada dalam dunia nyata dan seterusnya memang benar disclaimer yang Tontowi dulu bahwa disclaimer ini game ini tidak ideal tapi oke karena terbatas selain di atasnya yang tadi yang gambar-gambar tadi saya akan cepat aja tapi oke Tontowi memilih untuk kemudian mencuri obat ini dan menyerahkan diri ke polisi mencuri untuk menyelamatkan istrinya menyerahkan diri ke polisi karena dia tahu bahwa yang dilakukan itu salah nah saya menjelaskan satu teori teorinya Lawrence Kohlberg Kohlberg punya yang namanya moral development theories dalam moral development theories itu Kohlberg menggunakan permainan tadi Hintz dilema tadi menurut Kohlberg moralitas manusia itu terbagi moralitas manusia itu terbagi pada tiga level oke moralitas manusia terbagi pada tiga level yang pertama adalah level preconception atau moralitas anak-anak yang kedua adalah level konvensional atau conception yang ketiga adalah post-convensional atau post-conception apa moralitas preconception moralitas preconception adalah orang melakukan sesuatu karena dua hal satu dia takut akan hukuman atau dia ingin menjadi anak yang taat gitu jadi kayak misal ayo deh kamu lakukan ini kayak tadi kamu jangan nyontek dong kenapa jangan nyontek nanti kamu akan dihukum kalau nyontek maka kamu tidak menyontek kenapa? karena takut akan hukuman tapi bukan karena kesadaran kritik kamu ini moralitas anak-anak kamu baik dong kalau kamu baik nanti saya kasih hadiah ini juga moralitas anak-anak jadi kita melakukan sesuatu karena self-interest kita kita akan mendapatkan sesuatu atau takut akan hukuman itu moralitas anak-anak masalahnya moralitas anak-anak ini tidak hanya terjadi pada anak-anak banyak orang dewasa yang juga seperti ini biasanya orang-orang yang pragmatis akan terjebak pada moralitas anak-anak dalam hence dilema tadi itu digambarkan pada pilihan pertama yaitu apa? membiarkan istri yang mati kenapa membiarkan istri yang mati dalam moralitas anak-anak? karena dia takut akan hukuman jadi dia takut akan hukuman ini lagi-lagi tidak valid karena menyederhanakan sekali pilihan pertama begini, kedua, begini, ketiga, begini terus yang kedua adalah level conception ketika level conception adalah level di mana orientasi si individu ini bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi di atasnya lagi sebelum ini yang kedua adalah level conception ini drive kamu atau motivasi kamu itu bukan untuk mendapatkan sesuatu atau takut akan hukuman tapi kamu ingin melakukan yang namanya adjustment pada masyarakat kamu jadi orientasinya itu ada lebih kepada kamu ingin menjadi orang yang mengikuti aturan-aturan atau normal-normal dalam masyarakat agar menciptakan keteraturan dalam masyarakat ini digambarkan oleh pilihan kedua pilihan keduanya apa? bahwa kamu harus menyamakan istrimah kamu mencuri tapi kamu menyerahkan diri karena kamu ingin menjaga order dalam masyarakat keteraturan dalam masyarakat itu level conception atau level konsepsi yang paling tinggi sebetulnya level moralitasnya menurut Kolberg adalah post-conception pada level post-conception kita itu melakukan sesuatu bukan karena takut akan hukuman bukan karena ingin melakukan moral adjustment dengan masyarakat tapi karena nilai universal dalam diri kita saya akan mencuri karena memang harus menyelamatkan saya tidak menyerahkan diri karena memang saya tidak bersalah tapi ini juga bukan mencuri ini terjadi pada orang-orang yang sudah selesai dengan hidupnya kenapa Gandhi berani sampai kemudian melawan Inggris misalnya saya melawan karena itu salah saya mati pun tidak masalah banyak orang-orang hebat di luar sana yang mereka sudah pada level post-conception integritas itu mintanya yang mana integritas mintanya kamu minta pada level post-conception dimana kamu melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman atau ingin mendapatkan sesuatu bukan karena agar dianggap good boy atau good girl atau bisa mengadjust dirimu dengan masyarakat bukan karena ini dianggap tertib tapi karena kamu meyakini betul value yang kamu pengen adalah value yang benar sehingga kamu itu siap dengan segala resikonya berat banget kan sampai integritas karena harus ada level post-conception level tertinggi itu konsekuensinya apa pada level post-conception dia mungkin saja dihukum dia mungkin saja mengalami penderitaan dia mungkin saja mengalami berbagai macam hal tapi karena dia merasa bahwa itu value yang saya pegang maka saya akan pegang itu terus maka yang namanya integritas itu it's hard to achieve karena butuh proses yang panjang butuh segala hal makanya tadi banyakkan dilema-dilema yang kita hadapi untuk kemudian punya integritas nanti kalau saya lapor saya akan dimasalahkan sama semua orang saya akan dimusir sama semua orang but we'll keep going with that jadi dalam perspektif moral si integritas itu meminta dengan dia sangat dia sangat demanding dia meminta kita menjadi orang yang pada level post-conception apakah harus langsung tiba-tiba enggak semua orang punya proses saya tidak akan mengatakan harus deh sekarang gini enggak semua orang punya proses tapi coba dinalar dirasionalisasi bahwa untuk mencapai integritas kita harus pada level tertinggi yaitu post-conception dimana ya kita melakukan sesuatu karena memang panggilan dari batin kita karena itu nilai yang kita pegang karena kesadaran kritis kita sehingga kita akan siap dengan segala resikonya gitu so itu integritas pada level moralitas lanjut deh nah bagaimana dengan ini kita akan bicarakan soal academic integrity jadi pada itulah kenapa pada level tadi saya akan nanti kalian bisa baca sendiri ya saya panik kalau saya panik benar-benar saya menenangkan diri dulu oke tenang oke jadi kita akan bicarakan integritas akademik itu tadi saya sekilas juga membicarakan integritas personal bahwa integritas personal itu kan buat kamu bahagia kamu lebih tenang tidak ada moral dilema dan macam-macam tapi juga ada resiko-resiko bahkan mungkin dalam beberapa kasus resikonya sampai meninggal atau sampai diculik atau sampai apa misalnya kamu laparkan korupsi dengan segala resikonya gitu jadi ketika resikonya sudah terlalu berat saya minta kamu untuk tetap rasional dan tetap apa ya bahwa nyawa itu lebih penting dibandingkan segala hal enggak segala hal juga sih so kamu harus karena kamu ada tanggung jawab ke keluarga dan lain sebagainya so saya tetap berharap kamu tetap rasional susah memang kemudian yang kedua adalah akademik integritas kalau integritas akademik itu adalah integritas yang kita terapkan pada kehidupan akademik kita dan apa integritas akademik ini dari Manitoba University dia mengatakan bahwa integritas akademik akan muncul ketika ada satu punya anasti dua adanya trust di dalam lingkungan pendidikan tiga adanya responsibility dari semua pemangkuk kebijakan di pendidikan termasuk kalian sebagai bagian dari apa bagian dari situs pendidikan itu lalu ada rasa saling hormat ada fairness ini yang disebut sebenarnya akademik integritas next oke hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam akademik integritas adalah satu kamu enggak boleh melakukan plagiarisme jadi kalau kamu enggak boleh nyontek banyaknya orang enggak boleh cheating enggak boleh melakukan inappropriate collaboration inappropriate collaboration you kolaborasi tapi untuk hal yang salah gitu loh kayak tadi saling ngasih contekan atau apa enggak boleh menduplik submission ini duplik submission itu gini kamu ngerjain paper untuk mata kuliah A kamu pakai lagi untuk mata kuliah B itu juga enggak boleh jadi kalau untuk mata kuliah A yaudah disitu aja di B yaudah bikin yang lain lagi gitu loh kemudian enggak boleh melakukan personation personation itu misalnya kamu discuss sama saya ngobrol ini terus kamu pakai untuk penelitian dan kamu tidak mencantum ini hasil diskusi dengan si itu loh yaitu personation jadi kamu mengklaim sesuatu yang bukan punya kamu jadi milik kamu kemudian adanya academic fraud academic fraud penyogokan secara akademik misal pengen lulus pak saya kasih ini dong masih hadiah ke dosen apa-apa kayak gitu kalau tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan keuntungan pribadi itu sudah adalah bridge of academic integrity so nanti kamu bisa cari lagi ini teknis tapi you need to learn about this karena ketika kamu menghabituasi dirimu di lingkungan akademik untuk tidak punya integritas you curang secara akademik dan macam-macam dampaknya nanti ke kamu kok nanti kamu akan report ketika sudah masuk dunia profesional karena kamu tidak betul-betul memiliki kapasitas pertanyaannya adalah nah ini jawab pertanyaan apakah ini akan berhasil next day apakah ini akan berhasil it is going to work siapa mereka mereka adalah orang yang ada dalam kehidupan saya dan saya kenal mereka secara personal yang paling atas itu teman saya namanya Mas Sohib Maskur Mas Sohib itu kami sekolah satu kelas dan Mas Sohib itu karena dia nyantri dia itu suka datang terlambat suka datang terlambat di kelas tidur dan sebagainya rankingnya itu ranking paling bawah terus di kelas paling bawah terus tapi dia itu mau dimarin kayak gimana dia itu gak peduli nah yang paling lucu itu kalau ujian di tempat saya itu kalau sudah 10 menit ujian kita ada bel sudah boleh keluar nah ketika ada bel boleh keluar dia itu dia gak berusaha gitu yaudah kerjain sebisanya langsung keluar bahkan sebelum 10 menit pun dia udah pengen keluar dan sama guru-guru sampai dimarin kamu ya belajar gini-gini tapi dia tetap gak mau saya kan sebelah bilang gue diusahakan diusahakan gimana nyontek aku gak mau dia tetap gak mau nyontek keadaannya udah oke saya akan selesai kayaknya mungkin saya butuh injuri time ya maaf injuri time mungkin kayak 5 menit saya selesaikan cerita itu saya harus ceritakan cerita ini yang tadi gambar-gambar oke maaf ya peserta saya akan butuh injuri time jadi akan tambah waktu saya takut nanti pesannya gak utuh kalau saya ini Sohib masuk kelas 12 dan tiba-tiba dia niat belajar gitu dan orang-orang shock gitu kok dia niat belajar gitu dan tiba-tiba pada saat kami diumumkan kelulusan satu sekolah itu udah hampir yakin bahwa kalau ada yang tidak lulus ujian adalah Sohib jangankan dapat universitas selulus ujian aja orang bertanya-tanya yang khawatir gitu tapi tiba-tiba dan yang satu persis dia adalah anak yang sangat jujur luar biasa jujur sehingga yaudah gitu terus tiba-tiba tuh ada pengumuman ujian masuk UGM dan dia tiba-tiba masuk waktu dulu zaman saya masih pengumuman di koran gitu masuk di HI UGM dan semua orang shock orang bertanya-tanya kamu dapat bocoran dari mana saya tidak pernah mempertanyakan dia bisa masuk HI UGM walaupun ringnya sangat jelet karena dia tuh sangat tenang dengan dirinya dia betul-betul belajar dia tidak peduli dengan suara yang ada di kanan-kirinya dia fokus khusyuk dengan dirinya terus sekarang dia jadi diplomat terakhir tuh penempatannya di Washington DC kalau gak salah pada saat sesilu dia juga kayaknya ranking satu di sesilu dan it's a surprise gitu nah saya melihat betul orang ini dia tenang dengan dengan jiwanya dia gak peduli orang mau ngomong apa dia tetap santai aja gitu dan dia tetap belajar gitu dia gak peduli orang lain tuh gak relevan sama hidupnya gitu yang relevan ya dirinya sendiri dan dia betul-betul pegang integritas dan orang ini ya itu tadi foto di sisi ini yang dibawahnya adalah anak-anak SMA 8 Jogja yang kiri adalah Muhammad Rifqi yang kanan adalah Ibrahim Hanif intinya long story shot Rifqi ini adalah juara debat nasional sama Hanif mereka berangkat ke World Schools Hanif gak berangkat ke World Schools karena dia World Schools debating championship karena dia harus pertukaran kelajar dan lain sebagainya dan long story shot intinya oke saya sudah kehilangan resentrasi nanti saya kasih artikelnya aja deh mungkin kamu dengar soal Muhammad Rifqi belakangnya dia viral dia tidak lulus intinya dia gak lulus ujian nasional matematika sama kimia padahal dia juara debat dia best speaker all Asians dan gitu-gitulah dan bapak ibunya PhD dia anak tunggal tapi kemudian dia masuk dia tetap jujur dia tetap jalan konsisten gak peduli dia masuk fakultas hukum UGM lulusan terbaik kemudian dia dapat scholarship ke Oxford untuk S2 lalu S2 sekali lagi ke Harvard barusan lulus dari Harvard dan dia cerita bahwa dia tidak lulus ujian nasional dan dia lebih memilih untuk jujur dibandingkan untuk kemudian melakukan cara-cara yang tidak juga baik sama kayak Hanif Hanif itu orang ini juga sangat jelek di kelasnya tapi dia sangat smart dan seterusnya dan seterusnya dia juga champion di debat lalala dan Hanif adalah anak yang sangat jujur Hanif dapat S2 dan S3 di Cambridge saya mau bilang ke kalian simple thing bahwa ketika kamu jujur dan percaya diri dengan langkahmu kalau kamu punya satu jujur dua punya kapasitas cuma masalah waktu untuk kamu sukses yang penting jujur dan punya kapasitas tapi jujur aja gak bisa kamu juga harus punya kapasitas dan kamu harus kecerdasan keras gitu loh karena kita gak bisa cerdas dalam segala hal karena ada delapan jenis kecerdasan kan ada multiple intelligences you cannot be smart at everything you must be smart at something dan kamu gak perlu riwah hanya karena rengi kamu jelek dan macam-macam santai kalau emang kamu bener-bener bagus dalam satu hal itu yang akan bawa kamu untuk menjadi sukses saya witness it by myself saya ngeliat anak-anak ini tumbuh dan gak cuma mereka banyak anak-anak yang jujur yang kemudian tumbuh dan mereka tetap berhasil gitu loh dan yaudah santai aja yang paling penting adalah bagaimana kamu resisten dengan apa yang diomongin orang di kanan-kiri kamu dan kamu fokus dengan tujuan kamu gitu oke so I'm so sorry tidak tuntas tapi intinya integritas akademik menjadi sangat penting dan alasan paling sederhana adalah kamu akan bagi alasan kedua adalah kamu akan jadi individu yang punya kapasitas dan ketika kamu punya kapasitas kepercayaan akan datang pada kamu dan cuma masalah waktu untuk kemudian kamu menjadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang terdepan dan lain sebagainya so work with integrity jangan takut untuk kemudian dengan berbagai macam challenge that's it untuk sesi pertama ini saya akan kembalikan kepada Rani dan kepada I forget your name oke pada temannya Rani thank you sorry sorry banget ini gak terlalu lontas thank you terima kasih kepada Kak Zaka atas materi yang telah diberikan oh Jeremy maaf saya ingat Jeremy thank you terima kasih Kak Zaka gimana nih Ran menurut kamu materi yang dibawakan Kak Zaka Ahmad tadi wah pasti nih Jer materi ini tuh benar-benar penting banget karena nih seperti yang kita ketahui di Indonesia itu masih banyak banget kan kasus-kasus mengenai kurangnya integritas mulai dari pelajar nih yang suka mencontek bahkan sampai petinggi pendidikan negara yang masih suka berkorupsi begitu kan jadi menurutku demi Indonesia dan diri kita masing-masing ini penting banget untuk memiliki rasa integritas yang tinggi di dalam diri kita jadi ayo nih untuk para aksaran setelah mendengarkan materi dari Kak Zaka sebelumnya mari kita tingkatkan lagi nih integritas di dalam diri kita untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik lagi Jer wih temen banget ya sesuai relate gitu omonganmu denganmu iya dong Jer nah oh iya nih Jer dari tadi kan kita udah bahas mengenai integritas masalah negara pokoknya yang serius-serius gitu kan boleh kali ya sekarang waktunya kita relax dulu nih dengan para aksaran iya dong Rans tujuh nih boleh banget nih karena ternyata Panitia sudah menyiapkan game susus nih untuk para aksaran sekalian betul nih yaudah yuk daripada gak sabar nih para aksaran sekalian langsung aja kita persilahkan kepada team games untuk mengambil alih terima kasih halo semua temen-temen halo jadi disini kita bakal main game nih di masa aksara ini kan udah pada capek nih workshop dari pagi jadi sebelum itu kita kenalan dulu kali ya kita kenalkan makata sayang boleh kenalan duluan oke oke disini kenalin nama gue Muhammad Ridwan dari FTMD kenalin nama gue Alam Buanan dari FTMD hari ini kita bakal ngemerin kalian nih buat main game ya Wane yuk bisa banget nih di Joy nih kahut-kahutnya nih ayo temen-temen semua Joy ramein-ramein ada hadiahnya kok tenang tenang eh Lang kita tanya-tanya dulu kali Lang ya eh boleh gimana boleh tanya-tanya nih buat Hansel Hansel gimana nih acara workshopnya nih dari pagi gimana Hansel Hansel rame lah insightful 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 gimana tuh belajar banyak tuh hal-hal-hal yang sebenernya tuh penting tapi dari dulu gak pernah tau wah bener banget nih ini makanya tujuan dari workshop ini tuh buat menambah wawasan ya Wane iya bener banget makanya nih join dulu dong nih game ini biar seru nih ayo join ade-adehannya tuh santai santai ayo join semua join kita tunggu ya 5 menit 5 menit menurut lu gimana nih Lang acaranya nih Lang dari tadi pagi wah seru parah sih pembicaranya juga mantep banget Tuan keren lah keren pokoknya keren oke kita tuh harus jujur ya intinya tuh kita gak apa-apa dapet lagi-lagi gak naik kelas yang penting jujur yang penting jujur yang penting jujur yang penting pembelajarannya dapet tapi jangan gak naik kelas juga Bang ya iya jangan terus soalnya rejeki itu udah pasti ada di atas ya kalau kita jujur pasti Tuhan bakal memberi kita yang terbaik iya gak banget iya betul banget sih makanya kalau ada yang nyontek cupuin aja gak sih Wan jangan nyontek jangan nyontek gak bagus jangan nyontek ayo join lagi nih mana nih yang lain lu tau juali Batubara kan tau kan dong tau siapa itu pas SMA dia bandar tuh contekan waduh jadi koruptor sekarang dia gak bagus mantep mantep ayo gimana ayo join join ayo join dong ayo 4 menit lagi oke kita tanya-tanya lagi kali ya nih biar gak biar gak di biar gak sepi gimana nih gue nih Wan gini nanya Wan oh klan boleh ya boleh oke buat siapa ya Bevan Bintang Bevan Bintang Bevan Bintang denger gak Bevan Bintang halo Bevan halo Bevan oh gak konek dia kemana Bevan halo lagi simu kayaknya lagi simu ya ada oke lah ya kegiatan lagi oke kita tanya Wildan 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 boleh Wildan gimana nih Wildan gimana Wildan wah caranya seru banget nih kak seru gimana tuh seru gimana nih seru kak selain seru juga acaranya insightful banget bermanfaat banget lu kan udah workshop dari pagi nih terus lu liat muka gue berdua semangat gak nih semangat lah semangat lah muka kakak ini MC Games kondang nih lu ada ini gak cita-cita lu pengen jadi MC Games gak nih kira-kira di masa depan siapa yang pengen cita jadi MC Games nih oh enggak ya enggak ada ya oke deh enggak ada deh enggak ada makasih Wildan wih namanya lucu-ucu banget nih Wani ya Farik Jones saudara Indiana Jones nih ngulup ada yang ngulup nih waduh siapa ini ngulup nih aduh parah ngulup gimana udah pada Jones mau belum Arsenal dong Arsenal abis menang langlu iya selalu sudah kosong aman aman eh gue denger-denger Ronaldo debut kemarin iya dong gue lindu aja apa gue lindu aja oh itu biasa aja sebenernya biasa aja gak gue Messi gak sih gole samanya kayak gole Alip ayo semua udah pada Jones satu lagi Kalilang ya boleh gimana nih Reza 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 gimana Reza workshop gimana Reza tolong wah gila pagi-pagi workshopnya matanya gawat banget mantep mantep gue sangat-sangat apa ya ini saya mantep sih ke diri gue sendiri mantep 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 lah ya FTN itu kalau bikin acara gak pernah gagal tuh iya kelas banget ini abang-abang panitia buat acara emang panitia mantep 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 semenit lagi kali semenit semenit gue punya tempat 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 belum mulai daripada relax jaman boleh boleh kan nih kita lagi ini ya lagi membicarakan sejarah sejarah masa lalu ya oke kenapa tuh kalau sejarah kan berhubungan dengan kopi ya kopi iya gak mau jadi kopi gak ada hubungan ya lang oh ada dulu orang-orang ini bangun candi tuh semangat gara-gara kopi ini nih merek merek kopi apa ini yang berhubungan dengan sejarah nih lang apa ya kurang tau sih gue apa tuh wan emang wan tuku lang kenapa itu tuku ban perahu boleh masuk di masuk tuku ban perahu aduh ayo dong pada join nih udah semua nih ya ayo bisa dimulai nih ada yang mau jalan lagi nih kalau gak ada yang mau jalan kita mulai nih 3 2 1 start start wah tebak-tebakan diri nih lang hey we'll find our way but now let it be cause you know what they say if you love somebody gotta set them free wuih main ini lang komain bola nih main komain bola nih lagunya samsung lagunya samsung samsung eh iya nih coba-coba jawabnya pada-pada nih wd pada jago-jago banget nih lang kayaknya lang parah kita lanjut siapa yang menang nih lring lring bang coba-coba penulis lagu wuih siapaan siapa nih kira-kira nih siapa nih kira-kira nih sedih banget ya lagu-lagu sedih nih ya ii lagu-lagu lawas nih wanne kalau kata gue sih tulus lang tulus nih lang ya jelas sih suaranya parah aduh waduh yang bener cuman enam ternyata nih kenapa pada milik Christian nih kira-kira nih waduh kenapa Christian nih kita lanjut waduh ngulup di atas ngulup lanjut lanjut ternyata titan juara nih gini-gini oh girl it's you that I lie with as the atom bomb locks in oh it's you I watch TV with as the world as the world caves in waduh waduh bomb-bomban gitu tuan waduh nggak banget taliban nih taliban terro gimana nih panitia panitia adegan-adegan kayak gini dimasukin ke game sini panitia waduh ini jawab udah banyak banget nih Wani ngomong-ngomong nih Wani semangat-semangat waduh pada jago-jago banget nih lang gue liat-liat sih paham lagu banget nih semua ini sih paham lagu lanjut 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 woy ngulup mimpin nih next next eh lagu lagi Wani yoi kira-kira apa nih lang lagunya kayak diputar-putar gitu ya ii ini abang ngaruh sama mukanya nih muka videonya muka-muka bingung tuh muka bingung oke dia gak ikut ini nih gak ikut masa aksara nih makanya dia pasti wih yang bener 32 kan pada paham banget nih emangnya lanjut lanjut wih tata tipta halo pak pak bekan jago nih jago nih lagu siapa nih lang penyanyinya kayak terkenal banget nih man iya nih iya nyanyi ini ya ini masa kecilnya jahsin biber nih iya sih mulai karir 12-12 lah ya iya nih kira-kira ada yang bisa gak nih jawab bisa gak nih ayo nih kasih jahsin biber kecil nih wih dengerin jahsin biber semua ya berarti ya iya jago-jago banget nih jago wih ngulup gocil ini ngulup nih gimana nih panekan semangat dong lanjut-lanjut waduh kata-katanya kasar keras banget ya wan iya keras banget nih nendang-nendang bigot nih keras kayak siapa telah keras nih aduh kayak pemawacara dong aduh yang gitu dong yang gitu tinggi sama rata oh iya betul duduk sama aduh lanjut lagi pada ngerin fish semua nih berarti nih lanjut-lanjut next soal tujuh nih wih hewan apa nih wan waduh kira-kira dari buntutnya sih gajah lang ya bener banget nih belalai ya wan bukan ya bukan ya belalai sih kayaknya masa pernah gak bisa sih banyak lagi gak banget nih yang jadi maskot duvan waduh waduh lojak buaya gimana sih udah gue bilang gak aja eh kita next kita lihat nih wih anton padekan masih diperingat tiga besar nih padekan parah padah kucing lupada bisa main gak sih kucing kita lanjut-lanjut kita belajar ya double point nih MC waduh Desi Kajian gak sih lang wih kayaknya sih ya masa gak ada kena sih maksudnya gak ada kena sih yang dari tadi yang dari kemarin ngomong nih wih bener siapa yang jopri ini wih wih yang ratna siapa ratna waduh padekan jago nih kenal udah kenal murid-murid kan nih padekan kenal si pamuri si pamuri siapa yang oh MV ada lagi nih wan waduh bukanya berandang luat silang drummer SID ya bukan tatauan kan jering sih jering kata gue ini bukan sih aduh jering ada yang jop jering lagi aduh lanjut ya lanjut lanjut wih top juara nih top nih dikit lagi nih top jago-jago jago nih top nih ada berapa jumlah kurudai pada gambar tersebut ada berapa nih lang hitung nih bisa banget nih dipilih nih wah ada dari Honeyfrihan nih katanya seru banget waduh si seru nih si seru emang seru banget sih ini baru join ya pasti ya iya pasti dia gak jauh dari awal nih aduh awan padahal serunya dari awal siapa aku aduh ada timun ada jempol apa nih kira-kira nih apa nih dari jempol sih dia dikobusir ya dari bentuk palanya oke lima lima jago-jago eh kita lanjut lanjut next soal kebelas wih judul lagu lagi nih yang nyanyi kayaknya nih legend banget nih lang gelendrong nih gelendrong dalam dunia perdangduta nih aduh iya ada lawan juara nih man oke oke lanjut wih bener banyak langit disini kayaknya sobiat ambiar semua lang sobiat ambiar sobiat ambiar Farik naik nih Farik Jones nih lanjut lanjut hewan apakah aku bentuk belakangnya sih pingwin ya hitam putih gitu pingwin banget sih iya harusnya sih orang-orang pada bisa ya bisa lah katanya ITB pinter lang ya wih apalagi ya TMP ya aduh TMP kan lu gak boleh kayak gitu li padahal jago nih udah jawab monyet mungkin mukanya kali mungkin ya kita cek kita cek next iya Farik ya nih bikin soal lucu-lucu banget deh tau udah ini gue ketawa nih haha wih siapakah aku nih siapa nih ada kucing ada tanda panah kira-kira siapa tanda panah dong itu kok tanda panah nunung sih nunung dari muka-mukanya kan nunung lucu ya lucu lucu narkoba wih 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 kome kome jago-jago jago-jago saya lanjut next wih top nih berenggap doang di top nih siapakah aku wah ada gunung ya nih iya biasanya sih di Mesir nih ya iya parah di Mesir di board up gak nih lang wih jangan kira-kira kenal potnya apa nih B3 B3 bukan ya iya bukan coba-coba udah bisa jawab gak nih pasti bisa sih ini mah gampang banget unta dong aduh bener anjing emang anjing banget ya soalnya ya parah anjing soalnya jawabannya anjing iya jawabannya anjing banget nih jawabannya anjing kita lanjut 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 ternyata anjing ya wih sepuluh-puluh cepat nih pada siap-siap nih pada cepat nih waktunya nih apa yang selalu datang apa yang selalu datang tapi tak pernah tiba apa tuh kira-kira mantan gak sih lang mantan jawabannya besok wan ternyata wan pada jawab janji wah kelihatannya pada ini nih pada diingkarin janji semua nih mau pacar-pacar ini ayam dan turun mana nih wan kira-kira ayam dan turun mana nih waduh ayam padahal agamis banget nih anak-anak gamais nih gamais parah gamais yang hijau-hijau lanjut lagi lanjut hari libur makhluk apa yang paling menarik bunuh binatang wah aduk aduk petulang itu lu pulau kalang sewan jawabannya manusia bener-bener kita lanjut ya berapa banyak bulan yang punya 28 hari berapa tuh Februari satu doang ya aduk kejebak nih sama kejebak nih lu pada yang bener apa KT ITB kan fokus dong lagi nih udah kelima dalam abjad nih wan apa nih A B C B E E jawabannya lagi abjad A B J A D siapa nih jorotiga nih jorotiga 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 farik jons siapa nih jorot pertama siapa nih padekan bukan mantap mantan ke izin mantap mantan ke izin eh selamat buat Farik Jones Anton Gaijin sama Jo tapi sayang banget nih kita cuman punya hadiah buat yang peringkat satu aja maaf banget nih udah jorotiga sama jorotiga makasih banget nih udah berpartisipasi nih ya nih untuk Anton Gaijin bisa ini bisa nge-line panitia buat nge-SS kahutnya terus nge-line ke panitia buat minta hadiahnya nih iya jangan pada di-SS ya Anton Gaijin kalau gak gak ada nih Zong nih sekali lagi maaf banget nih buat Farik Jones sama Jo ya ayo kita lanjut aja nah gak berasa nih udah kelar gamesnya gimana nih lah acaranya nih kita tanya kali satu orang ya boleh gimana nih siapa ya buat buat siapa nih Nurul Ayu kali Nurul Ayu Nurul Ayu gimana nih acara workshopnya nih kira-kira dari awal dari gamesnya dari gamesnya atau workshopnya nih boleh deh durulanya juga gak paham oke kalau dari workshopnya bagus sih jadi berpikir integritas tuh kayak suatu yang bener-bener langka banget kayaknya buat muda sekarang gitu ya terus kita dikasih sharing tentang berpikir integritas tuh seperti apa dari model simple doang soal nyontek di sekolah gitu jadi ya bagus terus terus kalau gamesnya ya seru walaupun kalah jari-jari pembawa acaranya gimana nih pembawa acaranya bawa acaranya ya boleh kalau ada games dipanggil lagi boleh ya boleh bisa kontak aja di nomor bawah ini iya boleh oke Wan kita segini dulu gak sih Wan iya makasih banget nih buat Panitia buat nyediain waktunya buat games nih kita balikin ke MC kali lah ya oke makasih semuanya buat cerimu cairan nih silahkan makasih oke makasih London Rituan waduh Jer gimana Jer asik banget ini Jer tadi gamesnya gila sih aku sepanjang acaranya ngakak terus gimana nih Aksaran sekalian menantang gak nih gamesnya iya nih Aksaran kasih komentar dong mengenai games dan MCnya yang kocak-kocak banget nih udah udah bilang mantul kocak bener banget nih kalau menurut kamu tadi ada soal apa Jer yang mengecoh gitu yang bikin kesel wah aku sekarang yang paling kuingat itu yang tebak gambar gitu Ran aku kayak gak kepikiran sama sekali gimana coba pikirin gimana coba jempol sama kucing jadi komeng terus buaya yang udah jelas-jelas buaya badannya mukanya kucing iya ya harusnya buaya kan serem ya tapi jadi imut ya kalau yang tadi enggak dong buaya itu di FTMD paling banyak oh aduh ngeri-ngeri FTMD ini yaudah deh Ram kita langsung aja lanjut ke acara selanjutnya nah jadi acara selanjutnya akan ada penjelasan lengkap mengenai Open Donation FTMD21 maka dari itu kepada Tiffan Racing kami persilahkan kebatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini Jumat 10 April 2020 10 September 2020 penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak Indonesia's COVID-19 situation is currently a worst case scenario saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat optimisme dunia usaha masih meniti jalan untuk bangkit kembali justru yang dikhawatirkan adalah karyawan-karyawan yang dirumahkan dengan upah sebagian atau bahkan mungkin tanpa upah sama sekali pada cara pengakaman yang terjadi yang kemarin mungkin sudah perlu sekitar 5.000 lebih pengakaman disiplin dalam bertindak tidak gentar menghadapi rintangan selalu peduli dan siap berkorban untuk sesama adalah jiwa dan karakter yang kita butuhkan di era pandemi COVID-19 Masa Ksara adalah aksi dari FTMD Angkatan 2021 yang bertujuan untuk mendorong kesadaran jiwa raga muda berpedaya literasi di masa pandemi aksi sosial kami dituangkan dalam betul pengabdian masyarakat yang ditujukan kepada penduduk Indonesia yang merasakan dampak pandemi COVID-19 yang tersebar di 30 daerah di Indonesia muda beraksana jiwa raga bersuara dari masa sekarang untuk nusantai Halo semuanya perkenalkan nama gue Mama Reza Faiza dari Divisi Fantasik Masa Ksara nah tapi gue gak segera gini tapi gue ditemenin sama temen gue halo temen-temen semua kenalin nih gue Wildan gue satu divisi sama Reza eh ya sebenarnya tujuan kita disini ngapain sih ya nah disini kami akan memberitahu kepada temen-temen semua apa itu Fantasik Masa Ksara bagi yang belum tahu masa salah itu memiliki dua tujuan yaitu mengidumasi publik dan mengabdi kepada masyarakat Wil oh begitu ya keren banget nih Masa Ksara nih gue jadi pingin mengabdi ke masyarakat juga nih eh tapi gimana sih cara kita mengabdi ke masyarakat nah jadi gini Wil kami dari masa salah itu Indonesia untuk pengen anak-anak yang hasilnya akan disalahkan ke 32 daerah di seluruh Indonesia Wil yang terdampak oleh keadaan pandemi saat ini lu tahu sedihkan Wil kalau pandemi Indonesia ini membuat perekonomian yang ada di negara kita itu agar terganggu gitu Wil jadi perekonomian masyarakat dari keadaan ke bawah itu agar terganggu gitu Wil akibat pandemi tersebut nah disini masa salah itu akan membantu masyarakat yang terdampak pandemi dengan cara mengganggu dana Wil tapi gimana sih saat kita bisa membantu mereka Wil nah lu pasti kepo kan jah sini jah gua ajarin jah gampang banget kok jah pertama jah lu klik link dulu jah yang ada di bio IG Masa Sara terus lu pilih opsi berdonasi setelah lu klik opsi berdonasi lu langsung dialihkan kelaman kita bisa Masa Sara setelah lu udah disitu lu bisa langsung donasi jah oh gitu ya Wil tapi gue pun tahu nih Wil kalau buka donasi besok masih bisa gak Wil nah tenang jah bisa banget kok soalnya kita buka donasi di tanggal 7 September hingga 15 September 2021 jah jadi jah buruan jah jangan sampai ketinggalan oh gitu ya Wil nah gue liat Wil teman-temannya alias ini udah pada kebuah donasi Wil gimana kalau kita buka mereka waktu 2 menit untuk donasi di kita bisa nah kepada teman-teman kami keserahannya cus nah teman-teman bisa banget nih ngasihkan QR code yang ada di layar teman-teman sekarang atau bisa dengan klik link yang ada di volume cus sekarang ayo guys cepat donasi guys lumayan kan walaupun sepuluh bisa bantu banyak orang guys iya nol ditunggu nih ditunggu lebih bagus sih oke terima kasih nih kepada Wildan dan Reza yang sudah memberikan penjelasan mengenai Open Donation terima kasih terima kasih teman-teman wih seperti yang tadi bilang tuh ayo teman-teman semuanya mari kita bantu saudara-saudara kita di luar sana yang lebih membutuhkan dengan cara menyisikan sedikit dari uang saku kita melalui Open Donation yang disenanggarakan oleh masa sara ini dan juga kami sangat berterima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendonasikan uangnya betul sekali nih teman-teman kata Jeremy jadi yuk yang masih ingin bernonasi bisa langsung mengakses ke link yang sudah tertera di kolom room chat zoom ya betul tuh oh iya Ran kuliah juga udah pada kepo nih sama acara selanjutnya nah bener deh Jer tapi yaudah yuk teman-teman langsung aja kita kembali lagi nih ke materi berikutnya kepada kak Zaka Ahmad kami persilahkan oke thank you Jeremy thank you what's your name Rina Rani Rani thank you Rani maaf saya saya tadi kita sudah belajar sedikit tentang bukan sedikit tadi agak tergesa-gesa minta maaf kita sudah belajar tentang apa sebetulnya integritas dalam pemaknaan sederhana tapi kita karena tadi belum tuntas saya ingin kembali kepada slide terakhir dari poin integritas tadi karena takutnya tidak kelar gitu pemahamannya saya minta panitnya tolong dikasih slide yang tadi yang akhir-akhir tadi si integritas tadi so garis besarnya tadi kita sudah belajar bahwa ada integritas akademik dan kenapa harus punya integritas akademik karena by having this personal integrity kamu akan jadi individu yang lebih bahagia karena tidak terjadi yang namanya moral dilema tidak terjadi cognitive disonation dan seterusnya jadi kamu akan lebih tenang sebagai individu kalau kamu memegang integritas yang kedua adalah akademik integritas integritas akademik ini juga sangat penting bagi kamu untuk pegang karena dengan memiliki ini apalagi di revolusi 4.0 dimana orang tidak lagi cuma melihat ijazahnya kamu tapi melihat kapasitas kamu yang sesungguhnya itu jadi sangat penting kalau kamu terbiasa nyontek dari sekarang tidak jujur copy paste mengerjakan tugas dengan tidak benar dan seterusnya itu PR buat kamu nanti ketika apa ketika kamu kerja atau masuk ujian pendidikan yang berikutnya karena sebetulnya kamu tidak punya kapasitas tapi kamu kemudian terlihat punya kapasitas karena ketidakjujuran itu so you need to fix this jangan sampai kamu kemudian ini malah kerepotan nanti so pegang integritas akademik kamu dan jangan khawatir kalau kemudian loh teman-teman saya pada nggak jujur teman-teman saya pada problematik macam-macam nggak masalah nanti juga masalah waktunya akan menunjukkan siapa yang betul-betul kualitas mungkin mereka akan oke mereka akan senang sekarang di masa-masa sekarang bisa punya ranking lebih bagus atau punya IPK lebih tinggi gitu tapi cuma masalah waktu untuk mereka kerepotan karena zamannya sudah berubah orang tidak lagi bisa oke itu diterima kenapa kan GPA-nya sekian atau karena ranking-nya sekian nggak kayak gitu lagi orang akan lihat kapasitas kamu yang sesungguhnya seperti apa so kamu harus keluar dari situasi-situasi semacam itu dan jangan takut tadi saya menceritakan beberapa orang bahwa mereka pegang integritas dan mereka bisa berhasil nanti kamu bisa googling deh namanya Mas Ibrahim Muhammad Ibrahim Hanif atau Muhammad Rifki Wicaksono yang kemarin viral namanya Mas Muhammad Rifki Wicaksono kebetulan saya mengenal Rifki sejadi SMA dan ya saya ngerti bagaimana perjalannya dia seperti apa dan dia adalah orang yang sangat jujur so bahkan ketika nggak nasional itu bagi untuk secara kelulusan dia masih keren-keren aja tuh hidupnya baik-baik aja nggak cuma sekedar kuliah di luar negeri tapi masuk Oxford dan Harvard dan dia mau SDG kayaknya akhir tahun ini yang saya dengar dia akan SDG lagi di Oxford gitu saya minta kembali ke slide tadi oh ini dia slide-nya ya wait oke saya akan selesaikan dulu ya baru masuk ke materi public speaking so yang ketiga selain integritas personal dan integritas akademik ada yang namanya integritas organisasi jadi yang punya integritas itu nggak cuma individunya nggak cuma integritas akademik tapi juga organisasinya juga sebaiknya punya integritas saya tahu kalian adalah anak-anak aktif di organisasi kalian dan dalam organisasi yang punya integritas itu ciri-cirinya seperti apa satu dalam organisasi kamu itu ada kongruensi nilai moral antara siapa antara nilai lembaga kamu nilai individunya karena ada organisasi-organisasi misal perkumpulan mahasiswa X ternyata dari awal pun pembicaranya sudah ayo kita kuasai kampus ayo kita nanti jadi pejabat gini-gini pembicaranya sudah nggak punya integritas gitu loh dan kalian terbiasa yaudah copy paste aja ntar lo gue copy tugas gue lah gini-gini-gini nah value-value semacam itu yang kemudian akan merusak kenapa? karena individu itu tidak bisa berubah sendiri dia membutuhkan komunitas dia membutuhkan kanan-kirinya untuk kemudian menjadi support system gitu maka penting untuk berada dalam support system yang tepat satu organisasi dikatakan punya integritas ketika ada kongruensi nilai moral dalam organisasi tersebut antara moral lembaga tindakan lembaga maupun ucapan-ucapan nilai lembaga di dalam lembaga tersebut organisasi tersebut apapun organisasi kalian harus ada nilai bernama kejujuran akuntabilitas so you have to be honest you harus akuntabel dengan laporan keuangan yang kamu lakukan ini misal maksarsaran nanti dapat berapa laporkan kepada semua penyumbang kami mendapatkan sekian kami donasikan sekian untuk orang ini-ini itu bagian dari akuntabilitas kemudian lembaga juga harus adil jangan memperlakukan anggota tertentu lebih dibandingkan yang lain mungkin karena dia lebih cantik atau lebih ganteng lalu diperlakukan dengan berbeda itu gak fair jadi perlakukan orang based on meritocracy siapa yang paling berkualitas paling kontributif yaudah tunjuk dia jadi ketuanya kalian atau tentu jadi orang yang bertanggung jawab pada sesuatu hal kadang sudah kuliah pun masih kayak gitu masih kayak yang paling ganteng paling populer paling cantik gitu yang ditunjuk-tunjuk I think it is not making sense kemudian you have to be professional misal panitia masak sara juga harus professional siapa menjalankan apa lakukan tugas kalian sebaik mungkin dan saya lihat kalian sangat profesional mempersiapkan ini semua so I think it is a good point kamu at least sudah grew up in personality lalu ada responsibility berkaitan sama tanggung jawab baik tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab lembaga pribadi bertanggung jawab pada lembaga lembaga juga bertanggung jawab pada pribadi jangan ketika nanti ada anggota kalian punya masalah atau apa gak diperjuangkan gitu loh ya you have to help this person gitu kemudian harus ada anti-korupsi, kolusi, nepotisme of course ini juga harus jadi value kalian tapi integritas itu juga bisa applied pada level organisasional dan tidak hanya itu ketika individu-individu sudah berintegritas institusi-institusi pendidikan berintegritas lembaga-lembaga berintegritas pada akhirnya juga akan menimbulkan yang namanya masyarakat yang berintegritas dan mengapa integritas hal adalah yang penting next day why integrity matters kenapa integritas itu penting ini another reason tadi reason paling sederhana tadi adalah kamu akan lebih tenang kamu akan lebih bahagia kamu akan lebih menjadi individu yang berkualitas nah apakah berintegritas berarti saya pasti ranking terjelek enggak logikanya ketika kamu profesional sebagai seorang student dan kamu punya integritas kamu harusnya bisa jadi pinter jadi integritas bukan berarti kamu ranking terakhir ya bukan berarti kamu gak naik kelas kalau kamu punya integritas betul-betul berusaha berjuang macam-macam pasti ranking kamu bagus jadi jangan ada loh kalau punya integritas pasti enggak ini kamu yang integritas tapi kamu yang gak berusaha berarti non-causa pro-causa yang bikin kamu rankingnya jelek itu bukan masalah integritasnya ranking kamu jelek karena kamu tidak berusaha jadi harus dibisakan nah next mengapa integritas itu penting saya mau bercerita ini ini adalah ada beberapa cerita yang bisa saya kasihkan ini adalah visualisasi tulisan dari seorang filsuf dari Persia jaman Persia Persia itu kalau sekarang mana? Iran ya Iran-Ira itu daerah Persia namanya Fariduddin Atar Atar punya dia punya punya kitab gitu tulisannya dia judulnya The Conference of the Birds konferensi burung-burung di dalam Conference of the Birds tersebut diceritakan bahwa bangsa burung sedang mengalami krisis lalu mereka berkumpul karena mereka mengalami krisis lalu mereka meminta tanya kepada Hopo Hopo adalah salah satu burung yang paling bijaksana burung-burung yang mengalami kegelisahan karena bangsa yang sedang mengalami krisis nanya why Hopo harus apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari krisis ini Hopo mengatakan ayo kita temui si murg yang agung siapakah si murg yang agung si murg yang agung adalah apa ya yang bisa membantu kita dia adalah figur yang bisa membantu kita bagaimana cara ke sana kita akan melewati itu tujuh lembah tujuh gunung kita sampai sana terbang bareng-bareng sampai sana akhirnya burung-burung bersepakat daripada kita hancur daripada kita mati yuk kita temui si murg yang agung kita minta bantuan terbanglah mereka bareng-bareng terbang mereka bareng-bareng melewati lembah dan gunung dan ngarai di tempat yang pertama mereka melewati lembah bernama kelaparan banyak burung-burung yang tidak kuat melewati lembah tersebut karena lapar terus mereka tidak mereka tidak mau berjuang untuk lebih lanjut ada lembah kemiskinan juga banyak yang tidak bertahan tapi banyak lebih banyak yang bisa melewati lebih banyak melewati kelaparan kemiskinan dan lain sebagainya lewat lembah kesedihan banyak yang gagal terbang banyak yang masih bisa lanjut lebih banyak yang masih bisa lanjut sampai pada bukit terakhir yang paling dekat dengan bukit tempat tinggalnya si murg yang agung lembah kenikmatan di sana ada berbagai macam hal yang nikmat ada makanan semua cukup dan macam-macam semuanya ada di sana di titik ini surprisingly surprisingly justru di titik inilah lebih banyak burung yang tidak bisa melanjutkan penerbangan ke rumahnya si murg yang agung jadi yang lapar miskin apa tadi kematian lalala itu banyak yang gagal lewat tapi lebih banyak yang lebih bisa pes tempat itu tapi ketika diberikan cobaan berupa kenikmatan mereka mah gak mau move on yaudah disini aja gak usah lanjutkan si murg yang agung akhirnya beberapa burung masih terus berlanjut ada sekitar 5 ekor burung yang masih terus berlanjut sampelah mereka pada satu titik tempatnya si murg yang agung lalu sampai di sana ternyata tidak ada si murg yang agung itu lalu mereka bertanya wahai hopo mana si murg yang agung kenapa si murg yang agung tidak ada hopo juga bingung loh kok gak ada ya yang melakukan olan kita tiba-tiba muncul sebuah suara besar baik burung-burung sesungguhnya kalian lah si murg yang agung itu kamu adalah burung-burung yang terpilih yang bisa melewati kemiskinan kelaparan semua cobaan baik penderitaan maupun kenikmatan kamu bisa lewati sehingga kamu adalah si murg yang agung moral of the story-nya adalah jangan pernah expect orang lain untuk membuat perubahan jangan nunggu Jokowi atau siapapun itu gak usah nunggu siapapun kamu lah yang akan jadi perubahan itu sendiri kamu lah si murg yang agung itu yang akan memperjuangkan kalau apa kalau kamu bisa melewati semua cobaan tadi cobaan bagi Agatha for example apakah aku akan nyontek atau enggak jawabannya adalah enggak kamu tetap tidak akan nyontek karena kamu akan menjadi pemimpin berikutnya masa iya pemimpin berikutnya hilang juga ditelan oleh kecontekan-kecontekan teman-teman kamu kamu akan lanjut kamu akan lanjut apa-apa yang terjadi sampai pada satu titik kamu akan menjadi pemimpin dan at one point kamu akan ngerti oh iya this is why aku harus bertahan untuk tidak nyontek let's say gitu jadi sudah si murg yang aku cerita yang lain dari cerita masyarakat Itali ya judulnya and attendant Godot nanti kamu bisa cari menunggu kedatangan Godot Alkisah ada dua orang sahabat Eragon sama satu lagi saya lupa namanya tapi dua orang ini menunggu Godot lalu mereka nanya eh Godot akan konteks masyarakatnya masyarakat juga sangat menerita mereka bercakap-cakap setiap hari kalau Godot akan datang kepada kita dan ketika Godot datang kepada kita negeri ini akan jadi makhluk negeri ini akan bisa diselamatkan dan seterusnya dan seterusnya mereka bercerita itu ngobrolin itu tiap hari tanpa ngapa-ngapain ngobrol ini itu mulu sampai mereka tua ternyata Godot nggak pernah datang mereka tidak tahu bahwa Godot itu harusnya mereka yang menjadi Godotnya nggak bisa nunggu-nunggu Godot atau kisah-kisah soal Mesiah Ratu Adil siapa lagi Satrio Piningit kalau dalam masyarakat Jawa selalu ada narasi-narasi semacam itu di bangsa-bangsa yang mengalami berbagai macam permasalahan mereka menarasikan that one day akan ada seorang Mesiah penyelamat Ratu Adil yang akan datang untuk menyelamatkan masyarakat tersebut dan mereka selalu menarasikan itu sebagai harapan bahwa kelah akan datang macam-macam tapi mereka nggak pernah datang mereka lupa yang seharusnya menjadi perubahan itu mereka sendiri mereka harus jadi Ratu Adilnya mereka harus jadi Mesiahnya kamu juga lah kamu perubahan kalau kamu nggak suka sama korupsi ntar kita nunggu pemimpin kita yang bersih nggak usah nunggu-nunggu pemimpin bersih juga nggak datang-datang kok kamu lah yang harus menjadi bersih jadi berpikirlah emansipatoris berpikir emansipatoris jangan expect orang lain untuk menciptakan perubahan kamu lah perubahan itu sendiri kamu yang harus berubah kamu yang harus menjadi pemimpin kamu yang harus menjadi bersih kamu yang harus kemudian memberaskan semua permasalahan ini dengan kapasitasmu kalau sekarang kapasitasnya dalam memberaskan itu ya nggak masalah tapi you have to go through all of this kamu adalah pemimpin itu nggak usah nunggu-nunggu siapapun kamu lah pemimpinnya lastly saya mau bilang soal integritas untuk closing sesi integritasnya adalah masa depan negeri ini tadi tidak ditentukan di Jakarta kita selalu berasumsi pemerintah yang akan bukan perubahan kalau merasa oh tetangga saya miskin ya kamu yang bikin perubahan makanya masa sekarang melakukan aksi ini ya kamu yang harus bikin perubahan nggak usah nunggu-nunggu pemerintah bagi-bagi untuk duit atau apapun itu terserah kalau membagi silahkan nggak juga nggak masalah but you are the change masa depan negeri ini dari tingkat Jakarta tidak boleh di tangan para politisi apalagi politisi ya tahu sendiri kelakuannya tidak di tangan para jenderal ataupun pejabat apalagi di tangan jangan kotor para koruptor sejujurnya masa depan negeri ini ditentukan di ruang-ruang kelas di bangku-bangku belajar dan ruang-ruang organisasi di tengah kalian dan kamu lah yang jadi perubahan itu maka kalau integritas itu absen dari ruang kelas dari bangku-bangku belajar dari jiwamu kamu gitu itu jangan berharap negeri kita itu akan keluar dari berbagai macam permasalahan yang menjijikan kayak gini so kamu adalah solusinya gitu loh kalau misalnya ini ada misal 100 anak saja akan menjaga dirinya untuk memegang integritas dan kamu menjadi anak-anak yang terhebat di dalam tempat kamu belajar dan kamu akan mendapatkan kesempatan-kesempatan luar biasa dan dengan segala kejujuran kamu maka saya gak khawatir saya tidak takut saya tidak pernah membicarakan ayo kita berantas korupsi blablabla kalau di luar tangan kamu gak bisa yaudah kamu yang bisa berubah kamu yang harus berubah dan integritas itu yang akan membawa kamu untuk kesana jangan takut serius jangan takut minimal kamu akan jadi individu yang penuh dengan ketenangan tapi gak cuma itu karena ketika kamu punya integritas kamu punya punya keadilan kamu punya profesional sebagai seorang pelajar kamu punya tanggung jawab macam-macam pasti kamu sukses kok jangan takut kok kalau yang lain gini-gini gak udah santai aja cuma masalah waktu sampai kamu lihat nanti mereka akan mengalami berbagai macam hal so that's it bagian dari integritas ini tidak cukup sama sekali integritas harus dipraktekan dan sehari-hari kamu harus cari lebih detail lagi tadi tentang figur-figur tadi saya akan bagikan ke Panitia link untuk membaca siapa yang tadi apa Mas Hanif Mas Rifki siapa tadi biar kamu bisa baca siapa mereka keadaan kamu melihat oh iya kayak Bu Susis misal gak lulus SMP pun gak masalah dia tetap menjadi orang yang makhlur dia dihormati dimana-mana gak jadi menteri pun gak masalah jadi dasar lima meter gitu loh so ketika kamu pegangin integritas dan jangan takut deh orang jujur orang lebih suka bekerja sama sama orang jujur dibandingkan orang pintar tapi jahat atau orang yang tidak jujur misal ya di kelas kamu itu ada satu yang rengi satu terus tapi dia adalah tukang nyontek satu lagi rengi sepuluh tapi dia naik jujur kamu akan kerja sama sama siapa sama yang rengi lima belas jangan takut jangan khawatir oke so kita akan move pada bagian terakhir dari workshop ini kita akan membicarakan tentang public speaking kenapa public speaking penting value bisa ganti ke si public speaking salah satu value yang sangat penting dalam integritas adalah courage atau keberanian keberanian itu apa keberanian untuk bersuara dan keberanian untuk menciptakan perubahan salah satu cara untuk menciptakan perubahan adalah mengajak orang untuk kemudian berubah salah satu caranya adalah melalui public speaking jangan sampai gini problemnya adalah banyak anak-anak yang jujur dan baik tapi mereka gak bisa ngomong anak-anak ini pinter tapi ketika di kelas kalah sama teman-temannya yang mereka jago ngomong padahal mereka tuh gak jujur misal atau mereka adalah orang gak baik atau para politisi yang jujur tuh pendiem gitu jadi gak bisa ngelawan padahal penting banget untuk kemudian kamu bisa memperjuangkan perubahan itu salah satunya dengan public speaking oke apa itu public speaking next ujung dari kelas public speaking ini nanti kamu diminta untuk bikin video campaign nanti biar dijelaskan ke panit apa yang harus kamu bikin so our speech can be so powerful or we can be shooting to the wind omongan kita tuh bisa sangat powerful deh sangat kuat menciptakan perubahan atau kita bisa juga teriak-teriak ke angin kamu pernah lihat kan kamu tahu bagaimana India bisa memperjuangkan kemerdekaannya lewat omongan seorang Mahatma Gandhi bagaimana reformasi 98 terjadi lewat public speaking para pemimpin pada saat itu menggerakkan mahasiswa untuk kemudian menggulingkan Soeharto kalau bagaimana kemudian misal Mandela berjuang membebaskan negara dari politik upper set lewat kemampuan dia berbicara Bung Tomo 11 September 10 November 4-5 perjuangan di Surabaya lewat public speaking Obama membuat perubahan lewat public speaking tidak ada satu pemimpin pun yang tidak memiliki kemampuan public speaking tapi public speaking juga bisa jadi kalau kamu gak mampu kamu akan menemukan kan banyak misal bapak ibu guru atau bapak ibu dosen atau orang yang kalau di kelas ngomong itu gak pernah didengerin sama orang gitu loh kasihan misal beliau jadi guru selama 40 tahun 40 tahun itu orang gak pernah mendengarkan dia 40 tahun itu dia ngomong sendiri shooting to the wind gitu kenapa? hanya karena dia tidak mampu meyakinkan melalui kemampuan public speaking jadi itu yang sangat penting untuk kamu untuk memperkenalkan public speaking jadi penting sekali selanjutnya apa yang akan kita pelajari di kelas public speaking ini? ada banyak yang akan kita pelajari bentar saya kok gak pakai kacamata tadi ya sebentar sebentar sorry apa yang akan kita pelajari? banyak hal first of all kita akan menjelaskan dulu kenapa kamu harus belajar public speaking jangan pernah melakukan sesuatu kalau kamu tidak mengerti alasannya apa karena nanti sesat berpikir jadi harus ngerti dulu reasonsnya kenapa harus belajar public speaking dua komponen dari public speaking yang baik itu apa aja ketiga anatomi argumen dan sanggahan bagaimana cara kita berargumen dan menyanggah orang secara akademik kemudian kita akan mencari bagaimana sih anatomi sebuah pidato bagaimana cara ngomong struktur sebuah pidato untuk public speaking tentu ini tidak bisa meng-cover karena public speaking itu ruangannya sangat luas ya kita hanya akan fokus kembali kemudian menyusun pidato sederhana gimana caranya menyusun pidato sederhana lalu beberapa tantangan yang sering terjadi ketika kamu belajar public speaking next day satu mengapa harus belajar public speaking satu public speaking adalah it is an essential skill needed in our academic and daily life kemampuan esensial yang dibutuhkan dalam kehidupan akademik maupun kehidupan personal kok bisa iya kamu presentasi meyakinkan dosen harus pakai public speaking kamu menembak gebetan kamu pakai public speaking kamu ngomong minta uang saku tambahan pakai public speaking dan penting sekali maka di kehidupan kamu nanti nyari beasiswa wawancara juga public speaking sebetulnya yang gak terus bapak ibu bapak ibu ibu kayak gitu tapi kamu public speaking ada teknik dasar yang bisa dipakai dalam keadaan apa kedua untuk meyakinkan orang lain itu kadang-kadang bukan tentang apa tapi bagaimana kamu menyampaikannya kamu pinter super duper pinter tapi gak bisa ngomong kalah sama orang yang B aja atau yang orang omong kosong tapi bisa convincing ketika dia ngomong maka jangan sampai kamu kehilangan oportunitas karena meyakinkan orang kadang bukan tentang apa yang kamu tapi bagaimana cara kamu menyampaikan maka ya tentu kalau belajar public speaking yang benar ya substansinya oke cara menyampaikannya oke jangan sampai kamu kehilangan oportunitas hanya karena kamu tidak mampu meyakinkan orang yang sedang kamu aja yang ketiga public speaking adalah alat yang sangat penting alat yang sangat penting yang bisa kita pakai untuk membagi ide-ide baik kita niat-niat baik kita kalau kamu bisa nge-move orang misalnya ngomong ayo dong kita melakukan aksi ini ya you might be able to make people join your actions your courses kalau enggak ya orang enggak akan join itu next ingat ya kenapa public speaking lagi ini bagian dari kemampuan 4C yang di abad 21 kita kan ngomong kemampuan 4C a lot kan kemampuan apa communication so you have to be able to communicate effectively sampai orang yakin dan percaya sama kamu gitu ya next saya akan masuk ke dalam apa komponen public speaking yang baik saya akan refer pada kitabnya Aristotel yaitu retorika itu retorik retorik sebenarnya dari judul kitabnya Aristotel di dalam kitab retorik itu Aristotel menjelaskan bagaimana sih cara kita bisa meyakinkan orang bagaimana agar orang mau nurut ngikut sama kita gitu ada tiga komponen yang sangat penting dalam omongan yang harus dalam omonganmu yang harus kamu satu satu ada komponen bernama logos dua adalah komponen bernama patos yang ketiga adalah komponen bernama etos apa itu logos logos itu adalah substansi omongan kamu jadi kalau kamu pengen meyakinkan orang lain kamu harus mampu meletakkan substansi dalam pembicaraan kamu kenapa coba kamu lihat misal saya bilang seperti ini saya meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang miskin banyak sekali orang yang tidak mampu mengakses pekerjaan banyak sekali pengangguran atau orang-orang yang bahkan mengalami berbagai macam penderitaan di luar sana kalau kita pergi jalan-jalan di Indonesia akan sangat mudah menemukan orang-orang yang mengemis atau apa tapi yang kedua beda lagi coba yang kedua saya meyakini Indonesia adalah negara miskin data dari World Bank menunjukkan bahwa 37,5% penduduk Indonesia adalah penduduk yang penghasilannya 2 dolar per hari kalau kita mengacu pada data dari BPS lebih dari 70% penduduk Indonesia hidup hanya dengan 2 dolar per hari apabila kita melakukan reality check di negara ini bahkan lebih banyak lagi orang miskin setelah terjadi pandemi data dari Kementerian Keorang menunjukkan bahwa angka kemiskinan dan angka ketergantungan naik sampai 28,10% atau setara dengan 30,9 juta jiwa kamu akan pilih yang mana pilih yang pertama apa yang kedua saya akan yakin kamu pilih yang kedua kenapa yang kedua karena lebih lengkap dengan datanya lebih lengkap dengan substansinya kenapa kok bisa seperti itu karena manusia itu makhluk rasional maka mereka itu sangat menyukai hal-hal yang rasional maka logos kamu substansi kamu harus kuat agar apa menundukkan rasionya orang gimana agar logosnya jadi kuat bahagia dong harus baca harus punya pengetahuan secara mendalam yang kedua adalah komponen bernama patos kata Arisotel kalau kamu ingin bisa meyakinkan orang agar orang ikut sama kamu sebagai seorang pemimpin kamu butuh patos patos itu apa faktor emosi dalam omongan kamu gak cukup cuma data dan substansi tapi emosi harus juga dibangun dengan baik misalnya saya berbicara tentang saya pengen minta donasi kayak tadi kalian sesi donasi untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mengalami COVID yang pengen gambar COVID saya bisa ngomong kayak gini teman-teman mari kita bantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami COVID-19 masyarakat kita sangat menderita loh mereka mengalami kelaparan mereka juga punya asas pekerjaan banyak yang kemudian bahkan sakit-sakitan dan sebagai akibat COVID ya kita bantu itu beda beda nuansanya dengan teman-teman saya meyakini bahwa saat ini kita dalam kondisi yang saya perhatikan dimana masyarakat Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan akibat COVID-19 kita lihat banyak saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan mereka mereka juga bahkan mengalami kesakitan dan mereka tidak lagi bisa beraktifitas secara normal dan tidak semua dari mereka memiliki tabungan untuk kemudian menyokong hidupnya oleh karena itu saya minta perhatian teman-teman seandainya berkenan untuk membantu mari kita bantu faktor emosi emosi harus dibangun atau misalnya ibaratnya disini ada kucingnya Jeremy mati kucingnya Jeremy mati saya melayat ke Jeremy pilih yang mana ya kalau kamu Jeremy pilih yang mana pilih yang satu dua atau tiga kamu ketik aja yang pertama saya datang nih saya ngomong ke Jeremy Jer ekspresinya kayak gini Jer duga cita ya kucing kamu mati sambil saya salah duga cita ya Jer kucing kamu mati terus yang kedua adalah Jer duga cita ya kucing kamu mati terus yang ketiga adalah saya gak ngomong apapun tapi saya cuma tepuk-tepuk pundaknya Jeremy udah kalau kamu jadi Jeremy kamu pilih yang pertama kedua apa ketiga yang pertama adalah datang dengan ekspresi yang girang Jer duga cita ya kucing kamu mati yang kedua ekspresinya sedih Jer duga cita ya kucing kamu mati yang ketiga saya gak ngomong apapun saya menepuk-nepuk pundaknya Jeremy kalau kamu jadi Jeremy pilih satu dua apa tiga ayo ketik dua dua tiga 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 dua tiga 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 oke fix saya akan memilih yang ketiga mayoritas akan memilih yang ketiga loh kenapa yang kedua oke kenapa karena ngomong ada ucapan verbal dan ada 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 ekspresi mukanya tapi yang ketiga gak ngomong apa-apa kenapa yang gak ngomong apa-apa itu lebih kuat deh karena bahasa itu ada dua bahasa verbal dan non-verbal public speaking ini gak cuma ngomongin bahasa verbal kamu tapi ngomongin bahasa non-verbal dan bahasa non-verbal itu most of the time berbicara lebih keras dibandingkan bahasa verbal oke misal kamu ketemu temen kamu nih kamu lagi marah sama temen kamu misal temen saya namanya Irham lalu ketika saya ketemu Irham yang pertama gini Irham bego itu pertama yang kedua saya ketemu Irham itu doang buang muka menurut kamu yang lebih menyakitkan yang mana yang Irham bego atau yang itu doang mana yang menyakitkan satu apa dua 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 ini kok saya gak bisa kembali oke bisa gak saya dikembalikan ke PPT saya saudara-saudara oh udah-udah kembali kenapa dua karena bahasa non-verbal itu berbicara dengan lebih keras dibandingkan bahasa verbal percayalah jadi kamu hati-hati dengan bahasa non-verbal kamu ya bahasa non-verbal itu lebih nge-fek ke orang gitu nah ini yang disebut sebagai faktor patos faktor emosi walaupun substansinya kamu mengatakan Irham bego tapi kamu senyum gitu maka harus yang namanya substansi dengan dengan pembawaan emosinya itu nyambung bagaimana cara membangun emosi nanti ada yang namanya focal expression facial expression macam-macam saya jelaskan nanti di bawah tapi juga ada yang namanya choice of words pilihan kata itu menjadi sangat penting dalam membangun faktor emosi misal saya bilang you're smart yang kedua you're brilliant saya akan pilih yang kedua you're brilliant karena lebih kena atau yang pertama saya menatakan the situation is so sad yang kedua the situation is so desperate orang akan lebih kena dengan situation is so desperate dibandingkan situation is so sad kenapa? karena choice of words itu penting maka pilihan kata menjadi penting untuk membangun faktor emosi but the thing is saya mau bilang ke kalian bahwa logos aja gak cukup harus ada patos atau faktor emosi yang ketiga adalah faktor etos kalau etos ini berkaitan sama apa? sama reputasi orang yang berbicara saya misal latar belakang pendidikan saya adalah saya belajar ibu politik dan hukum lalu ada teman saya si irham lagi tadi dia adalah dokter anak dokter spesialis anak penyakit kanker pada anak misal kami dua-duanya membicarakan tentang kanker orang akan lebih percaya pada siapa? pada irham karena irham punya reputasi nah etos adalah faktor reputasi orang yang berbicara dan reputasi gak bisa dibangun dalam sehari dua hari kalau kamu punya reputasi sebagai orang yang tidak punya integritas membohong macam-macam people don't believe in you kalau kamu dari awal misal sejak dipergerakan mahasiswa reputasinya adalah orang yang ambis ketika jadi pemimpin juga orang tahu kok kamu bukan pemimpin yang tulus pengen memperjuangkan perubahan bagi masyarakat tapi kamu cuma karena greedy aja pengen dapat jabatan dan macam-macam so faktor benar maethos ini penting faktor reputasi ini menjadi penting kalau misal dalam tradisi berfikir Islam kenapa Nabi Muhammad itu sebelum menjadi nabi dia sangat dikenal oleh orang-orang sebagai al-amin orang yang sangat jujur maka ketika dia memberikan satu menceritakan tentang wahyu kenabian sebagai nabi sesuatu yang gak make sense gitu kenapa orang percaya karena selamnya dia gak pernah berbohong sama sekali well I don't mean to be biased on Islam ya karena tradisi berpikir karena saya grew up in in a Muslim family jadi tradisi berpikirnya seperti itu tapi itu cuma menunjukkan bagaimana reputasi itu akan sangat berpengaruh kepada apa yang kamu omongkan jadi public speaking itu it's not as simple as you ngomong dewan curi teman-teman ngomong yang dibuat-buat yang kaku kayak gitu no ada faktor dibalik itu dibalik omonganmu yang sekarang itu ada reputasi kamu yang mendahului kamu yang akan buat orang percaya atau tidak percaya pada kamu tapi intinya ya reputasi itu take step menurut Aris Hotel kalau kamu ingin utuh bisa meyakinkan orang omongan kamu harus punya substansi yang kuat yang kedua kamu juga harus bisa membangun emosi orang yang sedang kamu ajak ngomong ketika kamu harus punya reputasi yang baik lanjut di dalam perspektif yang lain karena kebetulan saya suka ngajar debat kalau dalam perspektif debat itu sesuatu pidato orang itu dapat nilai bagus ketika apa ketika ada tiga komponen tiga M namanya M pertama adalah matter M kedua adalah manner yang ketiga adalah methods matter itu lebih kepada substansi omongan kamu jadi yang pertama orang akan yakin apa enggak substansi omongannya kamu itu oke apa enggak apakah hanya berasumsi atau berargumen secara empiris kalau kamu empiris kejenungannya orang lebih percaya sama kamu kalau di kehidupan akademik di kampus tentu argumennya harus empiris ya matter gitu substansi yang kedua adalah manner manner cara menyampaikan manner itu komponennya ada dua deh structure dan style jadi ngomongnya harus terstruktur nanti kita belajar bagaimana ngomong terstruktur yang ketiga adalah gaya bicaranya style bicaranya misal kontak mata mimik muka dan lain sebagainya nanti kita belajar di bawah yang ketiga adalah methods methods adalah strategi urutan argumennya yang mana dulu ini disampai ini gitu termasuk faktor bahasa dan macam-macam bagian kecil dari methods kalau di timing tapi lebih kepada lebih kepada methods itu lebih kepada merupakan lebih kepada bagaimana kita meletakkan argumen-argumen mendasar untuk menjadi dasar hal yang berikutnya kamu gak bisa ngomong misal tiba-tiba tadi emang di sekolah eh kamu harus punya kalau gak punya integritas kamu dosa loh gini-gini-gini kamu gak boleh nyontek blablabla kamu harus memulai dulu menjelaskan kenapa menyontek itu gak baik kenapa integritas itu penting baru nanti bisa ngomong eh kamu gak boleh melakukan ini gitu jadi ada step by step ibarat kata method itu lebih kepada strategi bagaimana agar audiens kamu itu menangkap pembicaraan kamu dengan apa menjelaskan hal-hal yang dasar dulu pelan-pelan kita harus menyesuaikan ya kamu harus tahu ada yang namanya usia biologis ada usia psikologis ada usia akademik nah usia usia semacam ini penting untuk kamu sesuaikan target audiensnya kamu aja ngomong itu kamu harus ngerti oh dia usia psikologisnya gimana dia usia akademiknya seperti apa you gak bisa ngomongin persamaan pakai limit blablabla ke anak yang baru TK atau SD kelas 1 gitu tapi kalau dia pinter matematika kelas SMA misal kamu bisa ngomongin itu gitu kenapa maka kamu harus sensitif harus peka gitu harus peka dengan apa dengan apa yang harus disampaikan but the thing is dalam kalau dalam perspektif seorang debater omongan kamu itu oke pidato kamu itu oke ketika substansinya oke cara menyampaikannya oke dan strategi yang kamu pakai juga oke next bagaimana cara mengimprove kualitas pidato kita atau omongan kita nanti pada saat kamu dapat tugas public speaking ini cara mengimprovenya satu bagaimana cara mengimprove matter matter sama dengan logos ya kalau perspektifnya aristotel tadi ya logos substansi tiga baca-baca-baca harus baca banyak baca baca berdasarkan harus baca buku banget kak ya enggak kamu dengerin kamu ikutin kelasnya TED Talks itu juga sudah bisa membaca dan kamu nonton film juga bagian dari membaca maksud saya literat biliterat yang kedua you have to write you have to raise the quality of your your argument yang harus kamu naikkan itu kualitas argumen intinya logos itu ketika kualitas argumen kamu oke kalau kemarin pas kita ngomongin berpikir logis dan berpikir empiris kan ada bedanya tuh kalau logis itu sekedar premis mayor minor kesimpulan inline tapi kalau empiris itu sampai ada pembuktian nah logos yang baik matter yang baik itu ada pembuktiannya ada datanya ada macam-macam nanti saya jelaskan di bawah apa saja yang bisa di dunia sebagai bukti yang kedua bagaimana cara meningkatkan patos atau manner yang baik ini kan faktor emosi itu deh faktor ini faktor public speaking cara ngomongnya orangnya ada dua satu adalah choice of words pilihan kata jadi kamu ketika ngomong harus punya pilihan kata yang oke jangan lebay juga yang ketiga adalah facial dan vocal expression atau style yang kedua adalah style deh gaya bicara nah gaya bicara ini komponennya apa saja ada banyak sih sebetulnya pertama adalah facial expression kalau kamu pengen ngomong perhatikan facial expression facial expression komponennya apa eye contact sama mimic ekspresi muka komponennya adalah kontak mata dan mimic ketika kamu berbicara kamu harus memberikan kontak mata kepada siapa pada orang yang kamu ajak bicara ini misalnya ini gak ideal saya menetapnya ke kamera saya disini kalau kamu ngomong harus tetap matanya deh tetap mata orang kamu ajak ngomong tapi bukan tetapan mata yang intimidatif bukan tetapan mata yang jahat itu juga bukan tetapan mata yang genit yang ngomong kedip-gedip atau apa tapi tetapan mata yang cerdas gitu yang kamu intens satu orang misalnya kamu ngomong di depan banyak orang ya sudah jangan ke satu orang doang mentang-mentang dia gebetan kamu setiap orang kamu kasih dua sampai tiga detik ketika kamu berbicara tetap mereka semua tetap dengan tulus gitu terus kamu bilang kak saya diajari guru ngaji saya harus gotul bashor menundukkan pandangan yaudah tetap jidatnya kan gak ada gotul jidat kan yaudah tetap jidatnya kalau kamu gak berani netap matanya tapi kamu harus memberikan kontak mata salah satu cara paling gampang mengidentifikasi orang sering berbonga apa enggak adalah dia ngasih kontak mata gak kalau ngobrol sama kamu gitu orang lagi ngobrol tapi gak berani ngasih kontak mata possibly dia berbong walaupun tidak belum tentu ya ini generalisasi terus selain facial expression adalah vocal expression facial expression ingat ya deh kontak mata sama mimik muka mimik mukanya disesuaikan dengan apa yang sedang kamu bicarakan kalau bicarakan hal yang bernyedihkan ya jangan kemudian kamu senyum-senyum tapi juga jangan lebay terus dibuat-buat gitu terus yang kedua adalah vocal expression kalau vocal expression komponennya apa aja satu adalah volume pastikan volume kamu kamu berbicara itu cukup kalau di dalam dunia nyata kalau udah gak PPKM kalau udah gak PPKM paling tidak suara itu dikatakan cukup ketika kamu berada di pojok ruangan dan orang lain bisa mendengar tanpa pakai mikrofon dia sudah bisa mendengar tapi kalau di dunia seperti ini karena kita online susah tuh mengukurnya pokoknya volumenya juga jangan teriak-teriak tapi jangan terlalu liri tapi yang pertama adalah volume yang kedua adalah yang paling penting adalah intonasi jadi ketika kamu berbicara harus ada intonasinya naik turunnya jangan flat terus ayo teman-teman kita sumbang teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan akibat COVID-19 kan gak bisa kayak gitu harus ada penangkanan teman-teman mari kita bantu teman-teman kita yang sedang mengalami COVID-19 kami meyakini bahwa membantu mereka adalah hal yang sangat penting kenapa? karena ini naik turun-naik turunnya itu biar orang gak lelah gitu kalau kamu langsung tinggi terus gitu gak ada naik turunnya orang lelah volume intonasi tiga adalah speed berbicara lah sesuai dengan speed jangan terlalu cepat jangan ikuti cara saya ngomong saya ngomong kadang-kadang terlalu cepat kayak rrrr gitu apalagi kalau udah ngerasa oh waktunya gak cukup heboh sendiri gitu tapi volume speednya jangan terlalu cepat juga jangan terlalu lembat as orang bisa nangkep aja gitu volume intonasi speed empat adalah artikulasi artikulasi sebisa mungkin ngomong jangan kayak kumur-kumur kayak apaan ngomong yang jelas artikulasi kemudian volume intonasi speed volume intonasi speed artikulasi yang terakhir adalah tone tone adalah warna suara kamu tidak semuanya punya suara yang merdu dan kamu tidak harus menjadi merdu tapi at least ketika ngomong jangan cempreng lah oke buat suara kamu seindah mungkin itu vocal expressions jadi sudah ada facial expressions vocal expressions yang ketiga adalah posture dan gesture ketika kamu berbicara tolong pastikan postur kamu tegap ini juga gak ideal karena saya menyusurkan dengan kamera saya harusnya idealnya kamu dalam posisi yang tegap posturnya harus tegap jangan gini jangan gini jangan kayak orang apa tapi posturnya harus tegap harus membuat yakin tapi juga jangan terlalu tegang kemudian yang terakhir adalah gesture gerakan tangan ini membantu kita untuk memberikan penekanan penekanan tapi gerakan tangan juga jangan lebay satu gerakan tangannya ideal setara dengan dada jangan menutupi muka jangan menutupi mulut karena akan mengganggu vokal kamu jadi gerakan tangan terus yang kedua adalah energi dalam gerakan tangan kamu jangan kayak kucing-kucingan di toko yang gini-gini tapi firm misal saya akan menjelaskan tiga hal mengapa kita semuanya pertama ini ada ada gerakan ada ini ada powernya satu dua tiga kenapa ini penting karena kadang-kadang kita mengalami adrenalin rush pada saat ngomong lalu kita deg-degan lalu kita blank dan seterusnya kenapa? karena fungsi kognitif seseorang itu hanya akan berjalan 30% kalau kita stres kalau kita stres kita tuh kayak tadi udah mengapal udah belajar tapi di bebas ujian lupa semua atau udah siap-siap presentasi pas presentasi blank semua pernah kan ngalami itu kenapa? ya karena ada adrenalin rush maka kamu harus bisa menenangkan dirimu sendiri bagaimana menenangkan dirimu nanti saya jelaskan di bawah tapi saya mau bilang bahwa komponen dari manner atau patos atau komponen dari faktor emosi membangun faktor emosi bisa dilakukan dengan satu pilihan kata yang tepat dua facial expression yang tepat tiga vocal expression yang tepat empat posture lima gesture atau itu disebut sebagai style berbicara apakah ada style khusus misal kamu ngikutin presiden SBI ngomong kami sudah memikirkan bangsa yang kaku gitu atau mas ibas yang sangat keren kalau ngomong misal atau kamu harus seperti bu Susi yang terlalu rock and roll atau seperti gak ada patokan menurut saya tidak ada patokan kamu tidak harus berbicara seperti orang lain jadilah dirimu sendiri kalau kamu memang tipe orang yang berbicara dengan spontan yang berbicara dengan cara kamu gak usah dibikin kaku kayak orang kebelet ee kadang orang salah paham belajar public speaking ujung-ujungnya belajar ngomong seperti orang kebelet ee yang benar-benar kaku yang emang ngapain itu gitu jadi yang penting itu adalah kamu nyaman dengan cara kamu berbicara oke yang ketiga adalah faktor bernama bernama methods methods bagaimana metode agar bisa kamu improve oh jangan dulu deh ethos dulu aja lebih gampang ethos bagaimana cara meningkatkan ethos atau reputasi kan kita gak bisa selalu membangun reputasi saya gak kenal kamu jadi kamu gak tau reputasi saya seperti apa saya kan gak bisa bilang-bilang eh saya tuh gini loh keren banget gini-gini-gini kan gak make sense kan maka harus ada reputasi singkat yang harus segera dibangun apa appearance penampilan bukan cuma penampilan fisik tapi juga engagement dengan penonton itu menjadi penting untuk membangun reputasi dengan cepat tapi yang paling penting dalam membangun reputasi itu sebenarnya kalau kamu tulus pengen ngomong sama orang orang bisa ngerasain kok orang ini ngomong tulus gak sama saya itu bisa dirasain saya gak ngerti ini agak tidak make sense ini tidak rasional tapi saya tuh ngerasa kalau saya kadang ngerasa bisa merasakan orang ini tulus gak orang ini sedang berbohong gak orang ini mau hal yang terbaik untuk saya atau gak atau cuma basa-basi jadi yang paling penting itu tulus dan akhirnya akan muncul dalam appearance kamu appearance fisik juga penting ya jangan ngomong dalam keadaan yang benar-benar lusuh atau apa gitu at least kamu bersih at least kamu senyum at least kamu apa itu penting yang kedua you need to build your personal reputation kalau dalam jangka yang panjang dibangun reputasi personal kamu tapi bukan pencitraan ya ini orang suka salah paham berarti saya harus membuat ya enggak jadilah dirimu sendiri tapi versi terbaik dari dirimu kamu yang baik kamu yang ramah kamu yang terbuka kamu yang tulus ke orang jadi itu akan membantu membentuk etos kamu yang keterakhir adalah faktor berama methods methods itu methods ini berkaitan sama si patos tadi sebetulnya yaitu apa kamu harus menyampaikan pidato kamu atau omongan kamu itu secara terstruktur jadi ada komponen bernama structure struktur apa satu di dalam argumen kamu itu harus ada strukturnya yang kedua di dalam pidato kamu atau omongan kamu juga harus ada strukturnya urut-urutannya itu kayak gimana harus terstruktur cara membuat pembicaraan kamu terstruktur gimana dengan cara signposting ingat signposting signposting itu apa signposting itu memberi tahu memberi tanda bahwa saya sedang membicarakan ini atau saya akan membicarakan ini misal contoh ya saya kasih contoh misal saya tiba-tiba ngomong teman-teman pertama kamu harus menyalakan kompornya yang kedua kamu taruh pancinya lalu tuangkan air yang keempat kita bisa buka bungkus mie-nya lalu kita masukkan mie-nya yang kelima mari kita sajikan lalu kita makan itu ngomongin apa ngomongin bikin mie tapi tidak terstruktur tidak signposting sehingga orang itu menduga-duga kamu ngomong ngapain sih ngomong ngapain sih kalau signposting beda signposting itu gini satu rumusnya adalah katakan apa yang ingin kamu katakan say what you want to say teman-teman saya akan mengajari kalian bagaimana cara membuat mie say what you want to say teman-teman saya akan mengajari kalian bagaimana cara membuat mie teman-teman hari ini saya akan membicarakan tentang struktur apa gitu membicarakan teori aerodinamika ya benar-benar eh betul-betul thank you-betul saya nggak sadar kalau bikin itu ya struktur struktur tadi ya benar lupakan struktur bagaimana caranya pertama kamu harus signposting jadi katakan yang kamu katakan teman-teman saya akan mengajari kalian cara membuat mie omongin itu dulu yang kedua jelaskan kamu punya berapa poin saya memiliki lima langkah yang pertama langkah atau tiga langkah satu langkah persiapan dua langkah eksekusi tiga langkah evaluasi baik saya akan jelaskan satu persatu pertama langkah persiapan saya memiliki empat hal pertama nyalakan kompor kedua ini ketiga ini keempat ini baik berada pada yang kedua jadi ngomong gitu kayak misal kamu ngomong sama mamamu kalau nggak terstruktur minta uang saya jajan tambahan uang jajan tambahan ya mah uang jajan tambahan dong uangnya nggak cukup nih sekarang gini-gini kalau kamu terstruktur ngomongnya rapi kamu ngomong mamah saya minta uang jajan tambahan saya memiliki tiga alasan mengapa mamah harus memberikan saya uang jajan tambahan ngomong saya memiliki tiga alasan tersebut judulnya dulu deh pertama karena inflasi 5% per tahun judul doang nggak usah sampai detail satu karena ada inflasi 5% per tahun yang kedua dikarenakan adanya perang dagang yang ketiga karena resesi akibat COVID-19 sebut judulnya kenapa harus disebut judulnya agar orang ngerti oh anak ini mau ngomong tiga hal baru kamu jelaskan baik pertama karena inflasi 5% per tahun taukah mama bahwa setiap tahun nilai tukar uang terhadap barang itu turun sebesar 5% jadi kalau mama memberikan saya uang jajan 100 ribu tiga tahun yang lalu sebetulnya nilai tukarnya sekarang itu setara dengan 85 ribu saja mengapa? karena setiap tahun nilai tukarnya turun 5 ribu atau 5% sehingga seharusnya di tahun ketiga ini mama meningkatkan uang jajan saya menjadi 115 ribu untuk menyesuaikan dengan nilai inflasi 5% sama ketika kamu presentasi di kelas juga sama teman-teman hari ini saya akan menjelaskan soal teori aerodinamika saya memiliki 4 poin besar yang saya akan jelaskan 1, 2, 3, 4 sama kamu ngajak jalan-jalan juga bilang oke teman-teman saya akan ngajak kalian jalan-jalan dari Yogyakarta menuju Bali untuk mencapai Bali kita akan melewati 5 kota besar pertama kita akan melewati kota bernama Semarang yang kedua kita akan melewati Bandung tiga kita akan melewati Jakarta yang keempat kita akan melewati Mataram lalu kita akan ke Bali itu lebih jelas dibandingkan teman-teman ini adalah Jakarta loh Jakarta gini-gini gak ngerti mau kemana harus ngomong dulu mau ngapain saya mau ngajak jalan ke Bali oke ada berapa kota kita akan melhati 5 kota 1, 2, 3, 4, 5 sebut dulu kotanya deh baru kamu jelaskan satu persatu jangan langsung satu blablabla dua blablabla tiga blablabla enggak harus disebut dulu kenapa? karena akan lebih mudah meyakinkan orang yang sudah punya bayangan dibandingkan meyakinkan orang yang belum punya bayangan sama sekali nah orang hanya akan memiliki bayangan kalau kamu signposting ngomong kamu misalnya kamu nembak gebetan kamu kamu bilang aku suka sama kamu karena blablabla beda dengan oke aku suka sama kamu ada tiga alas yang kenapa aku suka sama kamu yaitu satu kamu baik dua kamu cantik tiga kamu ini baik saya akan jelaskan satu persatu ya enggak sekaku itu tapi kalau ngomongnya sistematis signposting kayak gitu lama-kelamaan kamu juga akan belajar dengan dalam segala kamu akan menjadi orang yang sistematis kenapa? the thing is saya mau bilang ke kalian bahwa komponennya itu penting harus ada struktur dalam pidato kamu dalam argumen kamu juga ada strukturnya yang kedua ketika menyampaikan juga harus punya style style-nya apa? ada facial expression vocal expression ada posture ada gesture itu menjadi sangat penting di samping logos ya deh ya di samping logos substansi yang juga sangat penting di samping juga adanya ethos atau reputasi kenapa kamu ini mati tapi yang paling penting dari semua itu adalah kamu harus menjadi genuine dan truthful kamu harus tulus dan benar ketika ngomong karena ini ini tuh enggak ada dalam teori cuma kalau orang ngomong tulus tau kan bisa kan pernah kami rasain orang ngomong ini tulus sama aku orang ini ngomong dengan jujur itu terasa gitu loh saya merasa bahwa apa yang datang dari hatimu akan sampai hatinya orang manusia itu medan energi kalau enggak percaya dekat tanganmu ke tanganmu yang satu pasti terasa hangat kan kita medan energi saya enggak tahu apa yang terjadi dengan medan energi ketika kita berbohong dan ketika kita tulus kenapa orang-orang yang baik itu kadang memancarkan energi yang baik ini mungkin it does not make sense for you tapi it is making sense for me saya suka memindai orang dengan cara seperti itu kayak bisa ngerasain gitu energinya ini orang baik oh ini orang enggak terlalu baik dan most of the time itu benar pada akhirnya orang ini tulus apa enggak ketika ngomong sama saya orang ini benar enggak ketika ngomong sama saya kamu bisa ngerasain itu kadang-kadang ketika substansi kamu pun salah, keliru, dan enggak bagus pun enggak masalah selama orang tahu bahwa kamu telah punya niat baik gitu loh orang masih akan menghargai niat baiknya kamu maka ketika berbicara tolong berbicara dengan tulus kamu tahu kan ketika orang bercanda dengan krik-krik-krik sama benar-benar bercanda benar-benar kocak gitu bisa kan ngerasain nah itu loh deh maka kamu harus tulus jangan dibuat-buat ketika kamu dibuat-buat orang enggak yakin sama kamu orang malah kaya kenapa ya kamu tuh kenapa kebelet ee jadi kamu harus menjadi benar dan benar ini kuncinya menurut saya kalau kamu benar dan benar walaupun tidak diomong saya benar dan benar orang itu udah bisa ngerasain orang ini benar dan benar ketika orang bisa ngerasain orang akan membuka hatinya untuk kamu oh iya orang ini baik kok orang ini pengen hal yang terbaik untuk saya orang ini hanya ingin apa ya menyampaikan hal yang baik buat saya terlepas dari substansi gimana-gimana tapi saya bisa memahami bahwa person itu being nice and genuine to me gitu loh jadi itu gak akan itu akan sangat membantu jadi tolong ketika ngomong yang truthful ya yang genuine itu akan bantu kamu banget pas public speaking atau besok pas kampanye apalagi kampanye saya punya cerita tuh dulu ada seorang ibu-ibu datang ke Mahatma Gandhi Gandhi saya minta anak saya tolong nasihati anak saya untuk tidak makan permen kan dia selalu makan permen lalu Gandhi mengatakan oke jangan datang ke sini datang ke sini minggu depan ya ajak anakmu ke sini minggu depan gitu dia gak mau ngomong hari itu Gandhi gak mau langsung nasihatin hari itu kenapa deh nah setelah satu minggu kemudian Gandhi kemudian tidak didatangi ibu itu bersama anaknya lalu dia ngomong ke anaknya nah kamu jangan makan permen ya karena nanti kalau makan permen terlalu sering bakal gini-gini-gini langsung anaknya nurut ibunya heran loh kok bisa pas saya yang menasihati dia gak pernah nurut gitu padahal sudah ngomong sampai marah-marah gitu tau lah ya kalau mama-mama lagi marah kayak gimana terus Gandhi bilang sesungguhnya minggu lalu ketika kamu datang padaku dan kamu minta aku menasihati anakmu untuk tidak makan permen aku gak bisa karena aku masih makan permen maka ketika aku ngomong pun anakmu gak akan nurut kenapa aku minta waktu satu minggu agar aku berhenti makan permen dulu agar aku bisa ngomong ke anakmu dengan setelah saatiku dan ketika anaknya datang lagi seminggu lagi ngomong sama Gandhi langsung nurut anaknya karena dia memang sudah makan itu kadang kita juga mengatakan eh yang jujur dong gini-gini alah lu aja gak jujur gitu kan lalu yang gini dong lalu lu aja kayak gini soal-soal lu soal-hal semacam itu jadi dari ceritanya Gandhi itu bisa kelihatan gitu bahwa tapi pertanyaannya kenapa sih orang yang sudah melakukan tuh ngomongnya lepas gitu misal koruptor disuruh ngomong integritas pusing dia kenapa? karena ada moral barrier ada batasan moral moral barrier dia tahu dia tidak melakukan itu dia tahu dia adalah orang yang tidak jujur maka ketika dipaksakan untuk berucap jujur sekalipun energinya berbeda karena dia mengalami dilema dalam dunia konflik batin itu akan berpengaruh pada ekspresi orang ketika dia berbicara itulah ketika orang kemudian misal berbohong atau apa mereka kan cenderung pelintat-pelintut nggak jelas dan seterusnya kenapa? karena dia mengalami moral barrier dan ketika terjadi moral barrier faktor bernama patos itu nggak nyampe karena emosinya nggak nyampe karena dia kan kamu tahu kan kadang-kadang ada juga misal para penceramah atau para motivator atau apa yang benar-benar ngomong misal motivator pengusaha dan dia adalah pengusaha betul-betul yang tumbuh dari nol dia ngomong berbeda sama orang cuma baca buku lalu ngomong gitu jadi akan ada penceramahnya itu berbeda kenapa? karena ketika kamu berbicara kamu sudah melakukan dan kamu betul-betul menjalani itu ngomong kamu tuh lepas nggak ada yang ah gue ngomong ini nggak ya ini ini gimana ya kamu ngomong lepas karena emang itu terjadi pada diri dan itu akhirnya apa? energinya sampai ke orang ingat apa yang datang dari hati sampai ke hati saya pikir seperti itu sih saya nggak tahu kalau kamu percaya tapi that's what I believe in dan kadang-kadang intuisi words gitu walaupun jangan prejudis ya tapi intuisi words in some extent intinya be genuine and truthful merupakan kuncinya ini kalau kamu genuine dan kamu truthful yang kamu sampaikan tuh udah nggak perlu pusing-pusing jikalaupun salah yang kamu sampaikan orang itu masih akan tetap memaafkan kamu karena dia sudah karena dia tahu kamu tuh ingin hal yang terbaik untuk orang itu gitu lanjut ke poin berikutnya adalah ini adalah struktur sebuah pidato sederhana kalau kamu pengen bercerita tentang satu hal mungkin nanti akan dikasih topik sama panitia ini struktur pidato yang paling simple wah ini kalau nanti mungkin bisa salah saya sebelum jam yang seharusnya nggak apa-apa ya nggak apa-apa so satu gimana sih memulai sebuah pidato yang baik atau omongan yang baik atau public speak yang baik satu kamu harus bercerita dulu antar belakang konteks musuhnya topik ini misal kamu pengen membicarakan topik tentang hukuman mati bagi koruptor kamu nggak bisa kan langsung hukuman mati koruptor karena mereka jahat nggak kamu cerita dulu so belakangan banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di banyak negara terutama negara-negara berkembang dan negara-negara is developing countries dan kasus-kasus korupsi ini ternyata berdampak sangat negatif bagi negara tersebut pertama dan berdampak negatif bagi negara tersebut lihat bagaimana India dan Sri Lanka Bangladesh di negara-negara Asia Selatan mereka mengalami kemiskinan atau bagaimana misal Zimbabwe dan Venezuela mereka menjadi negara gagal akibat korupsi yang merancalela di negaranya atau bahkan Indonesia yang pernah mengalami krisis ekonomi 98 karena ketahanan ekonominya lemah akibat kasus korupsi dan blablabla atau yang terjadi di negara-negara Afrika di mana orang mengalami kelaparan atau perang saudara akibat adanya korupsi nah ini hal yang sangat buruk bukan jadi cerita dulu deh setiap topik pembicaraan itu muncul pastikan ada latar belakang jadi jangan langsung ngomong ini itu tapi cerita dulu apa sih narasi di balik ini apa sih latar belakang dari ini setelah kamu menyampaikan latar belakang atau konteks musional mau topik ini baru kamu kasih hipotesis masalah karena ini konteksnya mau ngomong secara empiris ya dan mengapa ini problematik mengapa korupsi yang terjadi di banyak tempat yang saya sebutkan tadi sangat problematik kalau yang namanya latar belakang itu lebih cerita cerita in general kalau hipotesis sudah lebih lebih mengerucut sudah lebih spesifik lebih disarikan lebih apa ya lebih concise lebih padat mengapa ini problematik mengapa korupsi yang merajalela ini problematik ini problematik karena pertama ini menimbulkan kemiskinan contoh di negara ini yang kedua ini merusak demokrasi kenapa karena tidak ada lagi cekan balis negara tersebut sehingga terjadi ini contoh di negara ini kalau bisa ada contoh kasih contoh kasih bukti terus yang ketiga ini merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah harus ada hipotesis masalahnya biar apa orang ngerti oh ini loh masalah yang sebenarnya menjadi inti bedanya sama yang tadi yang di awal tadi apa bedanya kalau di awal itu lebih kepada cerita kalau si hipotesis masalah itu sudah cerita yang tadi macam-macam tadi sudah kamu kompres sudah kamu jadikan satu kemudian tekankan mengapa topik ini penting baru kamu ngomong itulah mengapa penting bagi kita untuk memberikan hukuman mati bagi koruptor bagi kita penting untuk melakukan tindakan agar menghilangkan korupsi dan blablabla jadi baru ngomong ke intro topiknya lalu sampaikan stance dan goal kamu stance kamu itu apa posisi berdiri kamu saya setuju sih saya setuju untuk adanya hukuman mati bagi para koruptor menurut saya tujuan besarnya adalah tujuan besarnya apa lihat tadi di hipotesis masalahmu tadi hipotesis masalahmu kan tiga itu korupsi bermasalah karena menimbulkan kemiskinan merusak demokrasi menimbulkan kemiskinan merusak demokrasi dan merusak kepecahan publik pada pemerintah dari tiga itu masalah terbesarnya apa dari korupsi masalah terbesar dari korupsi dari tiga itu adalah menimbulkan kemiskinan maksud kamu ngomong saya setuju untuk memberikan hukuman mati bagi koruptor mengapa tujuan besar saya adalah untuk menghirangkan korupsi ambil satu tujuan ambil satu hipotesis masalah yang menurut kamu yang paling problematik jadikan hipotesis masalah paling problematik kamu itu sebagai tujuan kamu menyampaikan pidato kamu setelah itu baru kamu signposting argumen kalian saya memiliki tiga argumen mengapa saya setuju dengan hukuman mati bagi koruptor satu nah judul argumen ini bisa kebalikan dari hipotesis masalahnya tapi ngomong you punya berapa argumen saya memiliki tiga alasan mengapa saya setuju dengan hukuman mati bagi koruptor kenapa ini penting public speaker itu seperti travel guide orang kalau mau diajak traveling dalam pembicaraan kamu itu adalah it's a man traveling ketika kamu traveling itu kan pengen ngerti mau diajak kemana kalau nggak tahu diajak kemana kamu bingung nggak punya imajinasi ketika nggak punya imajinasi akan susah untuk meyakinkan orang yang nggak punya imajinasi dibandingkan meyakinkan orang yang sudah punya imajinasi saya memiliki tiga alasan mengapa saya setuju dengan hukuman mati bagi koruptor pertama untuk memberikan kesejahteraan ke masyarakat tadi kan hipotesis masalah pertama adalah menimbulkan kemiskinan berarti argumen pertama adalah menimbulkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang kedua untuk memperkuat demokrasi yang ketiga adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik pada pemerintah jadi signposting argumen ketika kamu berargumen harus signposting ketika kamu presentasi juga harus signposting baik teman-teman saya akan menjelaskan tiga hal hari ini yaitu A, B, C signposting itu jangan disebutkan jangan dijelaskan dengan detail cuma judulnya aja saya akan menjelaskan tiga hal yaitu A, B, C baru setelah kamu signposting kamu elaborasi argumen kamu baik saya akan elaborasi satu persatu pertama untuk mesejahterakan masyarakat bagaimana hukuman mati bisa mesejahterakan masyarakat kamu jelaskan jadi elaborasi argumen itu pendetailan argumen itu penjabaran dari argumen tersebut setelah kamu jabarkan poin 1, 2, 3 semua argumen selesai kamu jabarkan baru kamu masuk ke kesimpulan sehingga kesimpulannya adalah saya tetap setuju untuk hukuman mati karena pertama ini akan bisa mesejahterakan masyarakat yang kedua bisa meminimalisir korupsi yang kedua adalah memperkuat demokrasi tiga memperkuat kepercayaan publik pada pemerintah selesai saya akan ulang ya struktur pidato sederhana adalah pertama kamu harus bercerita latar belakang atau konteks muncul emosi ini topik ini topik yang diperbincangkan yang kedua adalah buat hipotesis masalah dari dari masalah yang ada di status quo hipotesis mengapa ini problematik karena satu apa dua apa tiga apa kasih angka deh hipotesis masalah kasih angka oke satu apa dua apa tiga apa kemudian baru kamu tekankan mengapa topik ini penting untuk kita bicarakan ini penting kenapa karena ini ini lalu kemudian sampaikan stance kamu sebagai kami dan kami setuju untuk memberikan kuman mati koruptor dan tujuan besar kami adalah untuk meminimalisir korupsi atau meningkatkan demokrasi menjahterakan masyarakat apa terserah kemudian saya posting argumen saya memiliki tiga alasan kenapa saya susun dengan ini yaitu A, B, C baru kamu jelaskan baru elaborasi argumen-argumen kalian dielaborasi lalu disimpulkan di ujung itu struktur sederhana sebuah pidato apakah ini ditanyakan tentang struktur pidato ini apakah harus seperti ini enggak ini cuma salah satu contoh ada struktur pidato seperti itu nanti bisa kamu pakai kamu boleh pakai ini boleh juga enggak pakai ini oke saya asumsikan jelas ya struktur pidato intinya adalah konteks masalahnya apa kamu ingin ngomong apa sebutkan berapa poin baru kamu jelaskan kemudian selanjutnya adalah masalah argumen nah yang punya struktur itu bukan cuma pidatonya tapi juga argumen juga harus ada struktur apa itu argumen? argumen adalah semua alasan yang kita gunakan untuk mendukung atau menolak sebuah topik atau mosi topiknya apa? topiknya soal kaum perempuan oke mulailah dengan bercerita status quo saat ini banyak kaum perempuan yang terdiskriminasi seperti kejadian ini ini kami merasa ini problematik mengapa? karena pertama ini menyebabkan ini contohnya ini dua menyebabkan ini contohnya ini menyebabkan ini itu contohnya ini baru kemudian selesai-selesai nah pada saat kamu berargumen kamu harus memiliki beberapa syarat-syarat argumen yang baik adalah satu memiliki judul judul yang singkat jelas dan tidak ambigu jadi misal kenapa saya akan berikan hukuman mati bagi koruptor satu untuk meminimalisir korupsi dua untuk memperkuat demokrasi tiga untuk mengembalikan kepercayaan publik jangan untuk mengulangi meminimalisir bahwasannya korupsi adalah blablabla panjang judul argumen itu singkat jelas padat dua sampai tiga suku kata aja biasanya kata kerja dan kata sifat untuk memperkuat demokrasi untuk meminimalisir korupsi untuk menghapus diskriminasi apa gitu dua tiga judul aja jadi argumen yang baik harus memiliki judul yang singkat jelas dan tidak ambigu itu saran pertama kalau dari judulnya aja udah bulet-bulet jurinya orang yang kamu ajak ngomong udah mikir ini apaan sih kamu ngomong apa jadi jangan bulet-bulet yang kedua setelah mendapatkan judul argumen judul statement misal tiga argumen lalu kamu elaborasi dengan detail dan mendalam kamu jabarkan dengan detail dan mendalam pertama untuk mengurangi korupsi apa itu korupsi korupsi adalah tindakan yang blablabla mengapa korupsi berbahaya bahwa korupsi itu berbahaya teman-teman karena korupsi bisa menyebabkan ini ini lalu bagaimana dengan cara kita melakukan ini berikan hukuman nanti bagi koruptor akan mencapai akan bisa menghilang korupsi kamu jelaskan terus kasih contoh-contoh lalu kamu claim oleh karena itu kita akan berikan hukuman nanti bagi koruptor kemudian selain dielaborasi dengan detail dan mendalam dianalisis secara mendalam dengan diberikan contoh relevan maka ada pembuktian ingat kenapa itu pembuktian karena kita mencari kebenaran empiris kalau kebenaran empiris sebaiknya ada pembuktiannya kemudian disampaikan secara sistematis dan terstruktur makanya saya bilang tadi saya memiliki tiga argumen yaitu ABC agar apa sistematis dan terstruktur dan signposting ini penting agar kamu nanti oh saya sampai mana saya lupa oh ternyata sampai poin itu lalu argumen yang baik juga harus konsisten dan eksklusif jangan sampai argumen kamu tuh awalnya ngomong salah tapi di tengah ini benar kok dia ngomong harus konsisten itu adalah beberapa argumen yang baik next ini adalah syarat argumen yang baik satu argumen itu harus logis dan sistematis logis dan sistematis jadi ngomongnya harus urut signposting yang kedua argumen itu setelah di signposting disebut judulnya harus dielaborasi dengan detail elaborasi itu dijabarkan dijelaskan dengan detail disertai dengan contoh-contohnya lalu argumen yang baik juga harus relevan dan signifikan argumennya harus relevan jangan sesuatu yang gak nyambung signifikan harus penting karena bisa jadi untuk satu hal itu kamu punya argumen yang banyak tapi itu gak signifikan ya gak usah dibawa cari argumen yang signifikan yang keempat harus empiris karena kamu akan bicarakan public speaking di wilayah akademik empiris itu harus ada pembuktiannya harus punya data-data lalu eksklusif eksklusif itu adalah argumen tersebut adalah satu-satunya cara agar kita bisa mencapai tujuan ini tapi eksklusifitas tidak harus selalu ada sih kecuali kalau kamu sedang mendalami debat harus ada eksklusifitas tapi itu argumen harus logis well elaborated relevan signifikan empiris dan sebagainya oke rumus argumen apa deh rumus argumen itu arel arel itu apa A adalah assertions atau assumptions yaitu apa klaim kamu untuk memperkuat demokrasi itu judul argumen itu adalah klaim atau assertions kamu assertions atau klaim hanya akan jadi assertions dan klaim ketika tidak ada elaborasi harus ada bagian kedua apa bagian reasoning reasoning atau penjelasan memperkuat demokrasi bagaimana akan memperkuat demokrasi mengapa demokrasi penting blablabla itu adalah bagian reasoning reasoning itu bisa berlapis-lapis bisa lapisan 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya lalu habis itu bagian ketiga dari argumen adalah evidence atau example bukti atau contoh contoh seperti yang terjadi di negara A dimana terjadi ini atau contoh data atau data atau data menunjukkan blablabla jadi harus ada evidence atau example agar argumen kamu itu jadi ilmiah ingat kebenaran empiris baru kamu link back kamu taruh lagi ke atas maka kami setuju mereka hukuman mati bagi koruptor gitu jadi rumus argumen adalah ARL kalau pengen lebih detail lagi A nya adalah assumptions atau assertions claim nya sederhana aja R nya yang harus banyak dan panjang-panjang itu reasons penjelasan detail itu panjang lalu example atau evidence yang terjadi adalah link back bagaimana kalau saya tidak punya example tidak apa-apa pakai logika kamu saja tidak masalah cari-cari contoh boleh kan kita tidak selalu bisa buka data dan macam-macam kalau pengen lebih detail lagi di slide berikutnya bawahnya ini lebih detail lagi cara bicara seorang seorang public speaker dalam ilmu debat satu kamu sampaikan judul argumen jadi misal baik teman-teman saya akan jelaskan mengapa saya setuju untuk berikan hukuman mati bagi koruptor ada tiga teman-teman yang pertama untuk mengurangi korupsi yang kedua adalah untuk memperkuat kepercayaan pemerintah dan tiga untuk mesejahterakan masyarakat baik yang pertama adalah untuk mengurangi korupsi jadi sampaikan judul argumen dulu A A nya adalah mengurangi korupsi terus habis itu dijelasin reason satu penjelasan lapisan pertama R1234 itu yang saya maksud ini reason penjelasan pertama adalah jelaskan bagaimana status quo saat ini status quo saat ini korupsi masih sangat pernah jalela dan saya meyakini hukum-hukum yang ada di Indonesia juga belum mampu untuk menangani kasus korupsi gitu jadi jelaskan mengapa ini secara signifikan sangat berpenting dan jadi status quo nya gini loh korupsi itu ada dan ini belum bisa diselesaikan dan ini sangat berbahaya kalau dilanjutkan kenapa? karena bisa membuat orang tambah miskin buat orang tidak percaya pada pemerintah DLL udah itu R1 R2 adalah jelaskan bagaimana proses mencapai klaim kalian klaim kalian apa? klaimnya mengurangi korupsi bagaimana dengan kita menghukum mati para koruptor akan bisa mengurangi korupsi karena dengan kita menghukum mati para koruptor akan ada exposure besar-besaran pada proses hukuman mati ini sehingga orang yang sedang melakukan korupsi mereka akan mendapatkan pesan yang sangat kuat untuk berhenti melakukan itu atau bahkan orang yang belum melakukan korupsi mereka tidak akan berpikir lagi melakukan itu jadi harus ada step by step nya mekanismenya harus kamu jelaskan bagaimana bagaimana topik ini bisa mencapai klaim kamu lalu di sisi berikutnya adalah kamu harus melakukan proyeksi apa skenario terbaiknya? skenario terbaiknya di sisi saya adalah kalau kita berhasil menghukum mati bagi koruptor yang akan terjadi adalah satu, korupsi akan berkurang loh kenapa? ya karena karena gembong korupsinya sudah tidak ada jikaupun tidak bisa berkurang korupsinya tidak apa-apa karena setidaknya pemerintah sudah menunjukkan komen mereka untuk menyelesaikan kasus korupsi lalu ke R4 R4 adalah apa yang terjadi di sisi sebaiknya di sisi mereka ketika mereka tidak susah hukuman mati bagi koruptor yang akan terjadi adalah satu, korupsi akan terus merajalela dua, mereka akan masih terus mendapati memegang jabatan-jabatan publik atau jabatan-jabatan yang penting di LR sehingga akan terjadi normalisasi pada tindakan pidana korupsi dan kami yakin ini buruk lalu yang terakhir adalah sebutkan jelaskan mekanisme apa yang sudah gagal di status quo dan kami meyakini mekanisme-mekanisme yang ada di saat ini sudah gagal apa kita memiliki hukum tapi tidak pernah berhasil menyeret koruptor dengan maksimal misal kita juga punya pendidikan anti korupsi tapi itu kan slow untuk kemudian membuat orang bisa bersikap sehingga saya yakin bahwa pengurangan kasus korupsi ini eksklusif hanya bisa dicapai di tempat kami dengan cara apa? ya dengan cara tadi memberikan hukuman mati bagi koruptor ini adalah salah satu contoh elaborasi argumen apakah harus seperti itu? enggak harus seperti itu kamu boleh punya caramu sendiri cara ngomong kamu sendiri juga oke tapi paling tidak ketika kamu memberikan sebuah argumen harus di elaborasi banyak orang yang menyampaikan argumen tapi enggak pernah mengelaborasi yaudah pokoknya gini pokoknya nah jangan gitu jadi elaborasi itu caranya seperti itu waktunya masih berapa lama ya kemudian bagaimana mengelaborasi oke bagaimana mengelaborasi sebuah argumen udah ya mengelaborasi argumen nah ini masalah mengempiriskan mengempiriskan argumen ketika kamu berargumen kan ada klaim kamu ada klaim ada penjelasan-penjelasan yang menggunakan logika maka harus di empiriskan dengan apa? dengan menyampaikan bukti nah bukti sendiri ada dua ada bukti formal sorry bukti kualitatif dan bukti kuantitatif bukti kualitatif diantaranya hasil riset dan teori tentu dengan citasi ya jangan copy paste doang kemudian instrumen hukum dan pendapatan di lu kenapa kak? kan hukum kan sudah cacat kenapa masih dipakai? iya kalau kamu menolakan penulisan hukum ya tetap harus dasar hukumnya tetap hukum walaupun hukum cacat tapi dia masih secara politis diakui kan maka bukti bisa digunakan sebagai bukti kualitatif kemudian praktek-praktek di negara lain itu juga bisa digunakan sebagai pembuktian contoh di negara A yang terjadi begini negara B yang terjadi begini negara C jadi ada praktek negara lain juga bisa diberikan bukti kemudian ada lagi analogi analogi itu kayak pembiasaan apa ya? analogi itu sanepan kalau bahasa Jawa ya dianalogikan lah dianalogikan misal saya bilang kayak tadi saya bercerita dengan Fariduddin Atar tadi tentang The Conference of the Birds itu kan analoginya kamu adalah burung-burung itu yang sedang berjuang untuk mencari pemimpin untuk bisa menyelamatkan negerimu tanpa kamu menyadari bahwa kamu lah pemimpin itu sendiri nah itu adalah analogi kemudian ada yang kedua adalah bukti kuantitatif kalau bukti kuantitatif itu ada statistika hasil survei temuan riset dan lain sebagainya itu adalah bukti kuantitatif jadi sebisa mungkin dari sekarang kalau bisa ada pembuktiannya gitu nah itu juga jangan terus maksa harus ada pembuktiannya tapi sebisa mungkin entah ya kalau kamu berargument harus ada pembuktiannya kemudian selanjutnya adalah ketika kamu belajar public speaking kamu juga kadang perlu untuk menyanggah orang lain yang berbicara denganmu bagaimana cara menyanggah orang lain sedang berbicara dengan kamu satu sanggahan itu apa sanggahan adalah semua hal yang kita gunakan untuk menyanggah dan membuktikan bahwa semua statement lawan itu salah statement orang bukan lawan sih statement teman diskusi atau orang lain itu keliru maaf ya saya bahas saya bahas sangat debat banget jadi statement mereka lakukan itu salah gitu bagaimana kapan dia akan mengamalkan kapan sesuatu itu dikatakan salah bahwa satu ketika itu memang salah beneran atau tidak valid dua ketika kalaupun itu valid tapi tidak relevan apa yang ngomongin argumen itu kan gak relevan yang ketiga adalah tidak signifikan kalaupun bener valid tapi tidak signifikan itu kan gak ngefek itu efeknya kan kecil sekali saya kan sosialisasi loh sosialisasi kan efeknya kecil sekali tidak eksklusif artinya ada cara-cara yang bisa kita tempuh untuk bisa mencapai itu yang terakhir adalah asumtif asumtif itu ya cuma menduga-duga aja bukan berdasarkan karena kenyataan yang benar nah sanggarni yang baik harus satu dielaborasi dengan detail dan mendalam dua dibuktikan dengan dibuktikan secara empiris yang ketiga membuktikan sebaliknya empat disampaikan secara konsisten jadi kadang kita harus menyanggah tapi menyanggahnya itu betul-betul harus bisa membuktikan hal-hal semacam itu dan menyanggahnya harus tetap sopan ya walaupun kita menyanggah tidak setuju tapi tetap sopan gitu kami meyakini bahwa kami tidak setuju dengan statement mereka yang menyatakan blablabla tetapi respon kami adalah apa tetap sampaikan dengan sebaik-baik itu cara kita menyanggah argumen lawan caranya kita baru bisa menyanggah orang lain yang sedang berbicara dengan kita atau lawan diskusi kita kalau kita paham kasus kalau kita nggak paham kasusnya nggak ngerti yaudah gimana mau nyanggah tau aja enggak kan maka literasi menjadi sangat penting oke lanjut ini beberapa jenis sanggahan sanggahan itu sebisa mungkin bisa tiga lapis kalau kamu menyanggah orang yang pertama adalah pure negations atau negasi murni yang kedua adalah sanggahan lapisan even if atau jika ataupun benar yang ketiga sanggahan lapisan further misal contoh kamu mengatakan bahwa teman saya tadi yang bernama Irham Irham itu ganteng lalu kamu nggak terima Irham nggak ganteng itu ngacau dia ngomongnya maka yang pertama kami meyakini Irham itu jelek itu pure negations pure negations itu pure negations dia mengatakan jelek kalau dia berganteng kalau dia mengatakan ini kaya kamu bilang miskin ini pure negations ini adalah hal yang tidak ganteng Irham tidak ganteng tapi belum selesai menyanggahnya lapisan kedua jikalaupun Irham ganteng tetap saja Irham itu jarang mandi even if Irham itu beneran ganteng tapi Irham itu jarang mandi terus tambah alasan lagi terlebih lagi Irham tukang pala jadi nggak ada pilihan untuk memilih Irham jadi struktur sebuah sanggahan itu sebisa mungkin tidak lapis lapisan pertama kamu tabrak langsung nggak loh nggak kayak gitu kenapa karena gini-gini terus lapisan kedua jikalaupun kamu begitu tetap aja gini-gini yang ketiga terlebih lagi kenapa harus ada kata jikalaupun karena terkadang kita sebagai manusia itu sering salah gitu satu kamu yang salah gitu tapi kalau kamu pun benar tetap aja begini terlebih lagi ada masalah gini-gini jadi sangat digalapis ingat Irham ganteng kamu bilang satu Irham jelek karena blablabla dua jikalaupun Irham ganteng tetap saja Irham itu jarang mandi terlebih lagi Irham itu adalah bandar narkotika misalnya atau apa jadi kayak tiga lapis ini kalau menyanggah sebisa mungkin tiga lapis lanjut apa elaborasi sebuah sebuah sanggahan jadi yang pertama ya tadi disebutkan apa yang ingin kamu sanggah saya akan menyampaikan tiga sanggahan terhadap statement dari teman saya yaitu terkait A. Irham ganteng B. Irham baik C. Irham alim baru baik saya akan jelaskan satu per satu mengapa ini salah semua satu Irham ganteng salah karena gini ini jikalaupun benar tetap seperti ini terlebih lagi kayak gitu jadi ini sanggahan tiga lapis intinya itu sama kayak tadi tadi background aja apa yang bisa disanggah dari statement-statement lawan banyak yang bisa disanggah dari statement lawan satu yang salah bisa kamu sanggah adalah urgensi dari topik tim lawan urgensi itu mengapa ini penting dan mendesak mereka misalnya memberikan hukuman mati saya tidak suju dengan hukuman mati mengapa kamu merasakan itu tidak ujeng parameter sesuatu dikatakan urgensi adalah ketika apakah di status quo di keadaan sekarang itu masalah sudah terselesaikan atau belum kalau belum ya itu tidak urgen yang kedua kamu selalu bisa meng-counter justifikasi misalnya men-counter justifikasi bahwa menikah poligami itu boleh loh karena ada dalam ajaran agama terus kamu meng-counter justifikasi iya boleh tapi masalahnya ajaran agama itu mensyaratkan bahwa poligami itu dilaksanakan dengan kamu bisa berlaku adil kamu bisa tidak berlaku adil pertanyaannya jadi meng-counter justifikasi yang ketika meng-counter efektivitas kalau mereka menjarakan topik bernama efektivitas yang pakai maksud efektivitas kamu usah tidak saya meyakini yang Anda sampaikan tidak efektif atau kontrasignifikasi efektivitas dan mengkomparasi kenapa pidato kamu lebih bagus dibandingkan pidato kamu dan seterusnya lalu yang terakhir adalah meng-counter eksklusivitas saya yakin kalau cara menyelesaikan korupsi bukan hanya dengan dengan hukuman mati ada cara-cara yang lain bisa kita tempuh apa di antara hukuman seumur hidup pencambutan hak politik pemiskinan pemiskinan bagi koruptor dan seterusnya lalu kamu juga bisa menyanggah komparisens soal dampak dampaknya segede apa sih oh di tempat tadi yang Anda sampaikan dampaknya sebesar ini tapi tenaga sebesar itu kok ini yang lakukan reality check untuk bisa melakukan sanggan-sanggan ini akan muncul kalau kamu tahu masalahnya itu apa kamu tahu masalahnya apa kalau kamu ngerti apa yang terjadi status quo dan kamu ngerti apa yang harus kamu sampaikan oke terus selanjutnya oh masih agak banyak kah oke langkah menyusun sebuah pidato sederhana pertama temukan konteks yang melatar belakangnya munculnya topik ini untuk dijadikan apa untuk dijadikan status quo dalam pidato kamu jadi harus ngerti konteksnya misal kami yakin Amerika harus keluar dari Afganistan kamu gak ngerti konteksnya bahwa Amerika itu memang dalam proses keluar dari Afganistan terus kamu asal ngomong aja gak nyambung aja terus yang kedua pahami apa saja spirit dan tujuan besar dari topik ini semangatnya apa sih tujuannya oh tujuannya menciptakan kesetaraan gender tujuannya menciptakan keadilan gitu maka kamu harus ngerti oke oke kamu harus ngerti tujuan dari pidato kamu itu apa ini waktunya masih akan banyak which is good kemudian pahami apa jenis spirit dan tujuan dari mosi tersebut dua buat hipotesis masalah kenapa mosi harus dibicarakan ini penting untuk menyuruh Amerika keluar dari sana karena 3L 1, 2, 3 cari judul argumen yang kami sampaikan untuk mencapai dukung dukung mosi ini cari argumennya apa yang kamu sampaikan lalu dielaborasi dengan cara tadi AR 1, 2, 3, 4, 5 ARL tadi di ARL kan kemudian yang berikutnya adalah ini adalah masalah dalam public speaking yang sering kalian alami nanti kita akan praktek kok kita akan praktek ini masalah yang sering kalian alami next deh slide terakhir ini masalah yang sering kalian alami ketika kalian melakukan public speaking apa? yang pertama adalah nervous yang kedua adalah poses and necessities poses and necessities gitu yang ketiga adalah kadang-kadang kita kehilangan arah kita blank gitu atau losing directions dan sampai ke pada titik blank nervous kita bahas satu persatu kenapa nervous ini muncul deh kenapa kalau kita ngomong suka nervous karena kamu tidak realistis kamu tidak manusiawi sama dirimu sendiri kamu perfeksionis kamu takut salah menurut saya itu sikap yang buruk sih saya kalau ngajar itu suka banyak anak yang takut ngomong tuh loh kenapa? karena takut salah takut jelek nah ini menurut saya nggak bagus jadi nervous akan hilang kalau kamu tidak terlalu membebani dirimu sendiri salah itu wajar ngomong dengan tidak bagus itu wajar keliru disana-sini itu wajar bahkan manusia memang tempatnya salah jadi jangan sampai kamu perfeksionis aku harus sempurna nih kalau nggak sempurna aku malu nih ngomong mending nggak usah ngomong kalau nggak sempurna nggak usah ngomong itu buruk kamu harus aku akan ngomong salah nggak apa-apa ini nggak apa-apa jadi satu menghilangkan nervous dengan cara kamu menurunkan ekspektasimu pada dirimu sendiri menghilangkan tekanan pada dirimu sendiri karena nggak ada orang yang meminta kamu sempurna kamu sendiri yang meminta dirimu sempurna sehingga kamu berdekan takut kalau salah dan macam-macam terus kamu stres terus akhirnya kamu nervous itu nervous yang buka yang kedua cara menghilangkan nervous lagi adalah kenali audiens kamu dan tempat kamu akan menyampaikan audiensnya siapa oh ini kalau perlu kenalan dulu sama mereka datang lebih awal kenalan sama mereka hei-hei gitu jadi itu rasanya kayak ngomong sama temen misalnya kamu ngomong sama temen kamu presentasi latihan presentasi di depan temen kamu oh beda ya prakteknya ketika ada di kelas di depan temen kayak aku nyantai aja gitu tapi begitu di depan kelas itu jadi beda lagi ceritanya karena ketika kamu ngomong sama temen kamu kamu tuh tidak nervous lagi karena kamu udah kenal dia tapi di depan kelas itu ada halo efek gitu yang oh ini deh saya nervous jadi intinya adalah apa jangan perfeksionis terus yang kedua adalah kenali audiens dan apa ruangan audiens atau apapun itu yang bisa membantu kamu kemudian biar kamu nggak nervous lagi adalah tentu kamu harus menguasai betul-betul substansi yang kamu sampaikan karena kamu tuh takut salah karena nggak menguasai substansi juga salah satunya tapi nervous yang kedua adalah poses and hesitation poses and hesitation adalah ketika saya juga sering mengalami ini kapan ini terjadi? ini terjadi ketika ada ketidaksinkronan dengan kecepatan memproduksi kata-kata lewat mulut dengan proses loading di otak gitu maka caranya bagaimana ya jangan cepat-cepat biar kamu nggak ae-ae gitu terus yang kedua setelah nggak jangan cepat-cepat biar nggak ae-ae adalah slow down ya sama aja sih nggak cepat-cepat slow down tapi intinya adalah tuh kan saya juga e karena kita nyari-nyari gitu kalau nggak nyari-nyari ya hilang gimana caranya? kak gimana caranya ya biar ngomong kamu nggak poses hesitation caranya begini coba ketika kamu membicarakan sesuatu terus kamu tuh kayak kehilangan arah gitu jangan ngomong jangan produksi kata-kata apapun jangan saya akan menyampaikan biasanya kamu menatap ke langit-langit lalu jangan kayak gitu tapi tatap langsung saya menyampaikan tiga alasan pertama bla 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 yang kedua natap gitu natap nggak usah ngomong apapun dikiranya kamu mencoba membuat apa ya kontak emosi biar kamu berwibawa padahal kamu tuh menatap karena kamu sedang loading gitu jadi kalau pas loading pikirannya nggak usah memproduksi kata-kata apapun tapi tatap aja orang yang tatap audiensnya tatap aja mengapa? diem gitu mengapa? diem menatap padahal menatap itu karena kamu blank gitu tapi yaudah tatap aja nanti kalau udah ingat karena pertama apa? kedua apa? ketiga apa? nah position and assistation itu bisa disiasati dengan cara seperti itu dan position and assistation juga berkaitan erat dengan kamu tenang apa nggak ini berkaitan juga sama faktor nervous tadi dan ngomong jangan terlalu cepat gitu jangan jangan kayak saya ngomong terlalu cepat lalu losing direction karena kita tidak konsentrasi kayak mulai lelah gitu ini saya juga kayak mulai kehilangan konsentrasi kayak mulai lelah ah ini apa? mau ngomong apaan gitu jadi kadang-kadang kita mengalami itu karena kita kelelahan kalau nggak kelelahan dikarenakan kita nggak fokus tiba-tiba blank atau kita stress tadi juga bisa blank makanya ada signposting deh makanya ketika kamu berbicara tuh ngomong saya kan menjelaskan kepada anda tiga hal yaitu A B C kenapa harus ngomong itu dulu? karena biar audiensi yang ngerti oh orang ini akan ngomong ke saya tiga hal yaitu A, B, C ini juga ngasih tau ke dirimu sendiri bahwa kamu akan ngomong tiga hal yaitu A, B, C baik saya akan elaborasi yang kedua adalah B yaitu bla 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 terus kamu lupa sampai mana? oh sampai B nah itulah fungsi signposting biar kamu tidak losing direction oh sampai B baik yang ketiga adalah C C adalah bla 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 jadi mulai dari sekarang biasakan kalau ngomong signposting ya ngomong sama mamamu juga signposting sama temen kamu juga gitu ayo temen saya akan ngajak kamu main game ada tiga alasan yaitu satu agar kita seru-seruan yang kedua biar nggak ngantuk tiga apa gitu baik gue jelaskan satu-satu ya gitu jadi kamu mulai ngomong itu dengan terstruktur dengan rapih gitu nanti kalau kamu ditanya tanya misal sama orang juga jawabnya yang rapih gitu saya punya tiga jawaban nih satu apa dua apa tiga apa judulnya dulu judulnya jalan langsung dielaborasi baru kamu jelaskan yang terakhir adalah blank ini terjadi ketika emang udah bener-bener kamu nervous banget bener-bener kayak adrenalin rushnya tuh udah menguasai terlalu banyak pikiran di kepala kamu sehingga kamu blank atau kamu takut salah dan seterusnya nah these are challenges tapi menurut saya akar utama dari challenge ini adalah lebih kepada kamu tuh pengen tampil sempurna tapi kamu yakin kamu tidak yakin bisa sempurna kenapa tidak yakin bisa sempurna karena pengetahannya nggak cukup atau kamu nggak percaya diri kenapa nggak percaya diri karena nggak pernah berani memulai jadi public speaking itu kuncinya segera dimulai dan public speaking yang baik itu harus diikuti dengan pengetahannya yang luas karena bahkan ketika kamu nggak belajar public speaking sekalipun tapi pengetahannya kamu luas kecenderungan kamu untuk ngomong dengan lancar itu lebih besar karena kamu ngerti mau ngomong apa ada orang kan yang asik diajak ngomong sampai 5 jam 10 jam pun masih asik-asik aja kalau dia pengetahannya banyak jadi dengan orang yang tidak punya pengetahannya akan susah diajak ngomong jadi cara yang paling simpel untuk menghilangkan ini adalah untuk memperbaiki keman public speaking kamu adalah berani jadilah orang yang punya pengetahannya luas dengan pengetahannya yang luas kamu bisa melakukan apa-apa kamu bisa berbicara dan kamu bisa mendeliver itu dengan lebih baik jadi yang sudah saya sampaikan dalam materi public speaking ada beberapa tadi saya sudah menjelaskan ke kalian mengapa kamu perlu public speaking tadi kan sudah banyak alasannya biar kamu ini berguna bagi kehidupan akademik maupun kehidupan pribadi kamu di LL lalu komponen public speaking itu ada logos ada ethos patos kalau itu versinya aristotel kalau versinya anak debat ada matter manner method substansi terus cara menyampaikan argumennya ya matter manner method kemudian bagaimana cara meningkatkan matter baca deh literasi penting kalau kamu punya matter kalau pengen punya matter yang bagus punya substansi punya logos yang bagus ya literasi dengan literasi itu kamu akan bisa punya banyak knowledge dan kamu bisa ngomong dengan lancar dan percaya diri juga manner adalah cara mendeliver manner itu komponen ada struktur ada gaya lebih kepada gaya sih tadi ada facial expressions yaitu mimik muka sama kontak mata vocal expressions volume intonasi speed dan macam-macam lalu ada posture ada gesture ketika kamu berbicara ada aturannya lalu kemudian method itu lebih kepada struktur berbicara dengan terstruktur caranya gimana kamu sign posting kalau berbicara saya akan menjelaskan kepada anda tiga hal yaitu A, B, C sebut dulu judulnya sebut dulu judulnya jangan langsung dijelaskan A, blablabla, B, blablabla enggak tapi A, B saya bikin tiga hal A, B, C baru A, blablabla, B, blablabla, C, blablabla ketika kamu sudah ngomong saya misalnya saya kasih contoh teman-teman saya akan bercerita tentang karakter dalam kartun C, 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 D stop saya stop di situ kamu punya bayangan enggak ada tiga nih Patrick, Mr. C, 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 C kamu pasti langsung punya bayangan sehingga ketika kamu sudah punya bayangan saya tinggal baik saya akan jelaskan satu persatu Patrick, Patrick, blablabla saya tinggal memvalidasi bayangan kamu itu sehingga kamu lebih yakin sama saya gitu itulah kenapa harus ada sign posting sign posting adalah say what you want to say katakan apa yang kamu katakan ingin menjelaskan apa say how many points ada berapa point saya punya tiga saya punya empat saya punya lima baru elaborate one by one elaborasikan satu persatu jadi itu caranya agar agar omongan kamu itu terstruktur nah pidato tadi ada rumusan strukturnya latar belakang macam-macam itu gampang ada juga struktur dalam argumen AR 1, 2, 3, 4, 5 itu it's a simple thing yang bisa kamu tinggal kamu praktekkan aja tapi yang paling penting dari segala hal dalam public speaking adalah please be genuine kamu harus tulus dan truthful dan benar gitu kalau kamu tulus dan benar udah itu akan nyampe ke hatinya orang nah oke ini mungkin sampai cuma sampai disini aja saya akan buka pertanyaan setelah ini so yang paling penting adalah be genuine and truthful karena apa yang datang dari hati akan sampai ke hatinya orang juga so jangan sampai kita ngomong itu kayak dibuat-buat atau apa sehingga orang itu kayak ya kita bisa ngerasa akan orang tulus apa enggak kayak gitu so i think itu aja silahkan kalau kamu ada pertanyaan protes, komplain atau apa atau tadi ada yang saya keliru it's okay just let me know silahkan open mic-nya lalu sampaikan permasalahan kalian tidak ada Pak maaf silahkan Habibie saya boleh yang anak perempuan dulu siapa namamu Agatha Pak oh agak oke Agatha baru ke Habibie silahkan Agatha maaf sebelumnya buat minta Habibie saya duluan ini mau nanya tentang public speaking yang Bapak sampaikan karena kan kalau misalnya dalam penyampaian public speaking akan terdengar lebih indah ya Pak kalau misalnya disampaikan ada selipan pemilihan kata dalam bahasa Inggris gitu ya Pak ya dan saya sendiri juga pribadi kayak merasa wah keren banget kalau misalnya ada selipan bahasa-bahasa lain gitu tapi kalau misalnya bagi saya sendiri saya yang melakukan public speaking itu juga kadang susah banget gitu untuk bisa mempilih kata yang bagus gitu itu apakah itu ngaruh banget ya Pak dalam pemilihan kata bahasa Inggris gitu bahasa apa sih namanya yang lebih apa gitu Pak yang lebih keren gitu ya ya keren atau tidak perlu banget tapi yang isinya isinya menyampai kena banget gitu yang penting maaf Pak kalau kurang jelas ya Pak cara menyampaikan begitu Pak oke thank you Agatha saya ke Habibie dulu nanti baru saja silahkan Habibie maaf Pak perkenalkan nama saya Habibie saya mau nanya bukan mengenai public speaking ya Pak mengenai saya ingin nanya berarti mengenai manfaat dari public speaking Pak kayak menurut saya Pak ya para legislator-legislator kita yang di Senayan itu kan mereka merupakan public speaker di jamannya kan Pak kayak jamannya tahun 90-an gitu Pak sedangkan mereka ketika berada di posisi yang mereka kritik Pak mereka itu kayak tiba-tiba kayak berubah 180 derajat atau malahan berubah seperti orang yang mereka kritik gitu Pak itu sih Pak kayak saya mau bertanya apakah kayak public speaking itu bisa kayak tiba-tiba dalam suatu masa ke masa yang lain tuh pola pikirnya berubah demikian secara itu Pak plus yang saya mau bertanya mengenai kayak kalau sekarang kan Pak kayak kita kan gak bisa demo-demo soalnya kan ada PPKM kan Pak sekarang pakai tanda tangan saya lupa Pak tanda tangannya apa menurut Bapak itu efektif menurut Bapak itu efektif gak Pak soalnya menurut saya Pak kayak kita pas demo di jaman RU KPK itu sampai demo di depan Senayan masih sudah berkumpul sebanyak itu tetapi hasilnya malahan gak ada Pak kayak emang kadang-kadang kita menyuarakan pendapat ada hasil tapi kadang-kadang kita menyuarakan pendapat sebesar apapun sebesar RU KPK menurut saya demo-nya demo terbesar setelah 98 ya Pak itu tapi gak menghasilkan apapun itu sih Pak oke oke thank you Habibi oke simpan dulu ya ke Nashwa silahkan Nashwa oke Pak perkenalkan nama saya Nashwa dari Jakarta saya ingin bertanya tentang yang materi 3 sama materi 4 materi 3 tentang integritas nah jadi yang tentang integritas kadang-kadang nih idealisme atau integritas itu disetir sama rasa takut kan Pak nah rasa takut itu bisa mempengaruhi pilihan kita dalam menyelesaikan masalah nah gimana cara menghilangkan rasa takut itu nah terus yang materi 4 tentang public speaking kadang nih kalau misalnya saya ngomong dengan gestur saya itu kadang gak sesuai ini bagaimana cara menyukurkan gestur saya dengan keaman saya ya makasih Pak gak sesuainya gimana bentar Nashwa gak sesuainya gimana biasanya kamu kadang-kadang kayak seneng gitu tapi ternyata gestur saya itu sedih sedih terkadang mata saya juga gitu gak sesuai oke 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 thank you Nashwa oke saya jawab dulu ya pertama pertanyaan dari Agatha apakah harus pakai kata-kata bahasa asing saya mau nanya dulu kenapa pakai bahasa asing terasa lebih keren itu karena inferioritas budaya deh jadi yang namanya diskriminasi itu bukan hanya diskriminasi secara gender gitu diskriminasi kultural juga terjadi kultur kita dianggap kultur yang feminim jadi yang maskulin feminim gak cuma laki-laki perempuan tapi ada kultur feminim kamu pakai bahasa ngapak atau bahasa daerah itu dianggap lebih inferior dibandingkan kamu pakai bahasa Inggris saya dipeseni sama Pak Irham kemarin mas jangan pakai bahasa Jawa ya oke aku pakai bahasa Inggris pada ini bukan karena ini bukan karena sengaja karena memang ya keseharian memang saya bahasanya campur-campur gitu loh tapi apakah akan menjadi lebih keren itu akan menjadi lebih keren dalam masyarakat yang mengakui bahasa asing itu lebih keren kalau kamu dalam masyarakat yang tidak mengakui semacam itu masyarakat yang tidak mengalami inferioritas lagi you pakai bahasa asing pun cuma diketahuin aja ngapain sih lu pakai bahasa asing sok-sokan amat kayak gitu-gitu loh tapi saya mau klarifikasi saya berbahasa campur-campur itu bukan karena niat tapi memang karena ya karena kesehariannya begini itu jadi ya wes gitu jadi siapa agata apakah harus enggak enggak harus deh enggak harus yang paling penting itu kamu tulus enggak usah pakai bahasa kadang juga ada orang kan maksain diri masukin bahasa Inggris tapi enggak natural dia bukan orang yang berbicara dengan bilingual dalam kesehariannya akhirnya maksa kayak maksa gitu ditransit dalam bahasa Indonesia ditransit bahasa Inggris gitu bukan karena ingin mentransit atau apa tapi kayak emang maksain gitu jadi jadinya aneh gitu makanya tidak harus pakai bahasa asing enggak harus sama sekali enggak gitu cuma cuma kadang-kadang memang di masyarakat tertentu yang mengalami inferioritas kultural kadang-kadang bahasa asing itu dianggap lebih keren orang yang bisa berbahasa Inggris lebih keren dibandingkan orang yang bisa bahasa Ngapak padahal seharusnya dua bahasa itu diperlakukan setara gitu loh jangan ada inferiority kompleks dalam hal kultural kita kalau Uyu bahasa Bangga dan Bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia gunakan bahasa Jawa gunakan bahasa Sunda enggak masalah sama sekali oke jadi jangan terpengaruh ke sana tapi dan karena kadang-kadang masalahnya adalah ada anggapan bahasa asing itu lebih keren maka maksain diri banget masukin bahasa asing akhirnya jadinya ngapain sih orang ini kurang kerjaan banget gitu karena beda kita ngerti orang yang kan bisa kerasa ya orang ini berbahasa asing karena memang terbiasa berbahasa asing dan orang ini berbahasa asing karena maksain diri pengen pencitraan jadi jangan pokoknya gunakan bahasa apapun public speaking itu yang paling penting esensi dasarnya adalah tadi ketulusan ketika kamu berbicara terus yang kedua membicarakan tentang Habibi apakah satu jenis public speaking itu relevan pada satu zaman tertentu atau pada semua zaman public speaking itu akan relevan pada zaman-zaman tertentu di masa sekarang anak-anak itu lebih rasional kita itu lebih rasional kita lebih gak suka orang yang ngomong ngalor ngidul kalau di Jawa itu kalau ada ada ucara ubacara umuduh mantu gitu MC-nya itu berbicara bahasa yang kita gak even tahu dia itu ngomong apaan gitu loh dan bahkan gak ngerti ngapain gitu atau sambutan-sambutan yang sebenarnya gak guna terlalu banyak bahasa-bahasi kayak gitu-gitu sebenarnya udah gak relevan dengan zaman gitu bahwa anak zaman sekarang lebih suka sesuatu yang cepat apa gitu intinya apa gak usah terlalu banyak ngalor ngidul maka kadang-kadang jadi gak relevan tapi seharusnya kalau kamu jadi politisi jadi anggota parlemen harusnya kamu ngerti dong perubahan zaman bahwa orang tidak lagi menyukai perdebatan-perdebatan misalnya di parlemen kita itu berdebat cenderung tidak substantif kalau di Australia itu di parlemen house-nya itu ada library di library itu banyak sekali PhD yang dipekerjakan di situ jadi kalau kamu pengen berdebat tentang satu isu tertentu misalnya isu ekonomi atau isu COVID atau apapun itu omong itu based on data jadi di sana itu kalau di Australia karena saya cuma witness di situ orang itu ada bulan-bulan tertentu mereka akan berdebat di parlemen dan itu disiarkan secara live di televisi dan rakyat jadi tahu pembuatan kebijakan ini misal kenapa lockdown apa gak lockdown dia sudah perdana menteri premiser datang dengan menteri-menterinya yang relevan lalu dihadapi oleh leader of opposition atau pimpinan oposisi dengan schedule ministers mereka mereka akan berdebat rakyat nonton sehingga keputusan akan lockdown atau tidak itu jelas dan perdebatannya bukan gak cuma ya menurut Terawan kalau kita berdoa COVID gak akan masuk gak kayak gitu ngomong data ilmiahnya seperti apa dan menurut saya inilah kenapa pola pikir kita harus kita ubah kita itu tidak cenderung tidak ilmiahnya tidak saintifik ketika berdebat atau melakukan public speaking isinya omong kosong aja gitu kalau ya tadi ya ngomong gitu doang so I think bahwa seiring waktu memang ada pergeseran apa yang dianggap valuable dan tidak dalam masyarakat tapi itu juga bukan alasan untuk kemudian kamu tidak mampu menyesuaikan karena harusnya kamu bisa menyesuaikan lalu pertanyaannya adalah loh dulu mereka kan aktivis kenapa sekarang mereka anti kritik inilah pentingnya integritas banyak sekali orang yang mengaku aktivis di kampus tapi ketahuan mereka aktivis bukan bedanya aktivis sesungguhnya adalah ada pimpi ada dalam leadership ada formal leader ada substantial leader kalau formal leader adalah orang-orang pencari jabatan mereka membutuhkan jabatan itu menjadi seorang pemimpin tapi yang satu yang informal leader atau non formal leader yang substantial ini dia tidak butuh jabatan apapun dia punya kualitas kepemimpinan itu dia tidak akan repot-repot kampanye lalu memfitnah temannya kalau ingin jadi ketua BEM atau dia tidak membutuhkan itu dalam kualitas pribadinya dia adalah pemimpin dengan atau tanpa jabatan apapun dia akan memimpin dengan atau tanpa jabatan dia akan terus melayani masyarakat dia akan kritis pada pihak-pihak yang kemudian memakan kejahatan dan macam-macam inilah pemimpin yang sejati problemnya adalah orang-orang yang menduduki jabatan hari bisa jadi puluhan tahun yang lalu adalah tipe mahasiswa yang tadi yang mencari kedudukan mereka bukan pemimpin mereka adalah orang yang mencari jabatan kedudukan maka ketika mereka sekarang menjadi pemimpin jangan membayangkan mereka jadi pemimpin yang januin yang keren yang betul-betul akan membuat perubahan misalnya dan dia itu gak pernah menjabat apapun tapi dia menggerakkan semua orang termasuk musuhnya para tentara Inggris pun menangis ketika Gandhi mati Mandela butuh jabatan gak tanpa jabatan itu dia akan baik-baik saja Gus Dur misalnya dia gak butuh jabatan di gulingan jadi presiden pun orang tetap akan tunduk danur pada Gus Dur ini bedanya pemimpin dengan para pencari jabatan jangan-jangan orang-orang yang sekarang berkuasa itu dulu ketika mereka jadi aktivis mereka bukan aktivis yang sepenuhnya berjuang bagi rakyat dia diam-diam berjuang dalam batinnya fisiknya forum eksternumnya dia adalah aktivis tapi forum internumnya oke tapi forum internumnya forum internumnya dia adalah forum internum seorang oportunis dia cuma pengen nyari jabatan kelihatan kok nanti kamu lihat di kamus kalau kamu udah kulihat kamu bisa kelihatan di kamus dimana orang-orang ini banyak aktivis yang segera gak aktivis ngakunya aktivis tapi kelakuannya amsyong gitu terus dia ngaku-ngaku sebagai pemimpin apaan kamu mencari jabatan bedakan dengan pemimpin maka ketika menjadi pemimpin tipe manusia-manusia yang semacam ini dia tidak akan genuine dia tidak akan mendengarkan tapi kalau dia punya leadership yang kuat dia mungkin akan mendengarkan gitu tempat saya Azan jadi saya akan pending untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Nashwa tunggu dulu ya sebentar maaf oke saya akan lanjutkan menjawab maaf ini agak mudur sedikit terus pertanyaan Habibu lagi sebelum ke Nashwa Habibu menyalakan bagaimana dengan demonstrasi apakah itu akan efektif bagaimana dengan petisi sebetulnya petisi kalau di negara-negara lain kalau mencapai suara tertentu misalkan di Australia kalau gak salah ingat 20 ribu suara itu akan ditindakan juri oleh parlemen cuma di kita aja yang masih belum masuk ke dalam belum ada aturan yang bisa memberikan peluang ketika petisi tersebut dimunculkan untuk bisa diakomodir tapi di banyak negara petisi tersebut sudah diakomodir misal 10 ribu suara harus berjuangkan apalagi sampai ratusan ribu itu harus kemudian diproses dan menurut saya petisi tersebut tetap penting untuk apa karena kita tidak sekarang tidak lagi hidup dalam demokrasi konvensional kita masuk ke dalam era digital kita hidup dalam e-demokrasi dan itu penting untuk setidaknya memberikan kontor naratif bahwa perjuangan itu tidak selalu berhasil tapi ketika kita sudah menimbulkan kontor narasi narasi tandingan narasi lawan menciptakan diskursus atau perdebatan atau diskusi itu sehat untuk mengedukasi masyarakat maka yang namanya demo-demo demo KPK macam-macam itu tetap penting untuk kita lakukan untuk apa mengirim narasi yang kuat kepada orang-orang jahat ini hei yang kamu lakukan itu salah coy kami tidak terima kamu lakukan itu tapi kan pada akhirnya tidak berubah ya jika pun pada akhirnya tidak berubah tidak masalah setidaknya kita memberikan demarkasi minimal kita memberikan garis besar bahwa yang kamu lakukan itu salah dan rakyat tidak suka dengan yang kamu lakukan so hati-hati dengan itu tapi bagaimana cara berikutnya cara berikutnya adalah menurutkan judicial review ketika ada satu peraturan undang-undang atau peraturan yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan rakyat tidak sesuai dengan konstitusi dan sebagainya kamu bisa melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi atau kalau aturan yang dibawa undang-undang bisa lakukan ke mahkamah agung kalau yang kamu pengen tidak kamu pengen gugat adalah kebijakan pemerintah kamu bisa gugat di PT UN dan sebagainya tapi kontrol check and balance semacam ini tetap penting check and balance semacam ini tetap penting apakah akan efektif atau tidak bisa ya bisa tidak tapi setidaknya minimum kita menciptakan diskursus menciptakan perdebatan mengirim narasi yang kuat bahwa yang kalian lakukan salah dan kami tidak akan diam dengan yang kalian lakukan itu penting sekali untuk kemudian menjaga kewarasan publik itu penting sekali karena kalau enggak publik nanti kan publik kita permisif ya santai aja santai aja dikira kita bebek aja gitu so tetap menurut saya harus penting kemudian terakhir di pertanyaan dari Naswa bagaimana agar apa tadi Naswa biar kemudian guestingnya itu nyambung kalau itu perlu latihan aja sih latihan ngomong kayak ya kamu menyesuaikan aja dengan apa yang disitu kalau misal kebetulan saya melatih saya coaching debat di beberapa kampus dan beberapa SMA kadang-kadang saya titipkan ke klub teater untuk orang bisa kemudian berekspresi kalau parah banget sih kalau enggak ya bisa yang penting kamu melatih diri aja kalau melatih diri maka ekspresi kamu akan menjadi lebih baik as time goes by terus satu lagi punya Naswa apa ya sebelum masalah Naswa apa yang satu lagi Naswa maaf yang pertanya-pertanya pertama jadi kayak beberapa idealisme atau integritas itu disetir sama rasa takut rasa takut itu kan bisa mengaruhi pilihan kita bagaimana cara mengherangkan rasa takut itu terus kalau itu betul oke satu rasa takut adalah yang wajar dan itu adalah rasa takut itu juga bagian dari kita agar kita bisa selamat dan itu rasional enggak masalah ketika ada rasa takut tersebut tapi saya mau bilang bahwa orang-orang yang punya integritas selalu jadi minoritas ketika jadi minoritas kamu enggak bisa sendirian kamu harus bersama orang-orang yang lain makanya kalau kita punya program sekolah integritas itu kita punya jaringan alumni dan di alumni tersebut biasanya dikumpulkan lalu ayo bikin program apa dan kamu harus nyari teman kamu tidak menemukan teman kamu membuat teman kamu tidak menemukan teman kamu membuat teman biar kamu tidak takut cari teman bukan cari teman buatlah teman yang sepakat dengan value yang kamu pegang jadi dengan kamu bersama-sama punya teman yang punya value yang sama itu akan membuat kamu jadi lebih pemberani tapi kamu juga harus tetap kalkulasinya harus cerdas jadi jangan mati konyol maksud saya bukan mati meninggal tapi jangan mati konyol ketika kamu perjuangkan sesuatu kamu harus strategis bagaimana mikirnya taktis oh pertama aku akan membuat kesadaran ke teman-temanku lalu aku akan membuat teman-teman yang banyak jumlahnya lalu akan mulai mewacanakan ini lalu membawa ini ke sekolah dan seterusnya dengan ada backup semacam itu kamu jadi tidak takut lagi dan memang challenge terbesarnya adalah menjadi orang yang berbeda itu kamu akan banyak dimusuhi dan macam-macam tapi it's part of apa ya merukul itu bagian dari perjuangannya jadi ya ya kamu intinya saran saya adalah kamu ngerti yang kamu lakukan ngerti resikonya kalkulasi dengan baik lalu kamu you make friends make friends yang punya punya value yang sama dengan value yang sama kamu punya support system dan berkumpul dengan orang-orang yang juga punya value yang sama agar kamu punya support system yang kuat so regardless apakah akan berhasil atau tidak kuncinya adalah kita perjuangkan kamu tidak harus selalu berhasil tapi kamu harus berjuang setidaknya untuk dirimu sendiri menjadi orang yang lebih baik so that's it untuk hari ini karena waktu ini sudah exit of time thank you so much saya mau bilang kalian bahwa ingat yang akan jadi pemimpin itu kalian gak usah nunggu pemerintah atau siapa pun membuat perubahan kamu yang jadi perubahan itu dan kamu yang akan menjadi pemimpin dan kamu akan menjadi simurk yang akung yang akan kemudian membuat perubahan bagi masyarakat kamu ke depannya so thank you so much sudah spending waktu selama dua hari ini saya kembalikan kepada Pak Tia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat siang thank you silahkan Jeremy dan terlupa Rani Jeremy dan Rani selamat siang terima kasih kepada Kak Zaka atas materinya selamat siang kak Zaka pertama-tama saya Dana sebagai penanggung jawab aksi angkatan kegiatan maksasara ini saya disini mewakilkan segenap keluarga Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Angkatan 2021 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Zaka telah melakukan waktu dan juga memberikan ilmu serta value kepada kita sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pionir penggerak untuk masa depan kita atas tanda terima kasih dan apresiasi kami sekarang kami akan lakukan piringan sertifikat ke Kak Zaka mungkin untuk panitia dokumentasi dipersilakan memberi aba-aba ya kita akan foto satu dua tiga sekali lagi makasih Kak Zaka terima kasih ya thank you susah untuk semuanya terima kasih terima kasih untuk dana dan tim dokumentasi oke Jer kamu ingat gak sih tadi kan Kak Zaka bilang tuh ada proyek-proyek gitu Jer oh apa ya Ran kok aku gak ingat sih ya masa kamu lupa sih Jer yaudah nih aku panggil aja nih ya salah satu temanku yang akan menjelaskan lebih lanjut nih mengenai proyeknya boleh banget orang panggil dong oke aku panggil nih ya untuk Faris halo halo Faris halo halo oh Faris rupanya apa kabar Riz Alhamdulillah baik Jer baik Jer Alhamdulillah oke nih untuk Faris langsung aja ya dipersilakan untuk menjelaskan nih mengenai proyek yang sudah disiapkan oleh Mas Aksara untuk Aksara jadi perkaraan ya teman-teman aku mau menjelaskan sedikit tentang proyeknya jadi proyek ini bernama proyek Mas Aksara dan ini tuh merupakan wadah bagi peraksaran untuk menuangkan ide-ide atau opini baru kalian kan dari kemarin tuh udah belajar ya tuh bagaimana cara berpikir kritis literasi media pengembangan integritas dan public speaking nah dan itu semua bisa diimplementasikan di proyek ini gitu nah bentuk proyek ini sederhana aja ya cuma 3-7 menit buat memberi apa ya namanya speech gitu atau pidato persuasi yang intinya tuh menyatakan opini atau pendapat gitu ya disertai dengan argumen bukti dan lain-lain sesuai materi dari Mas Daka tadi ya tadi ada berbagai macam tuh teorinya kan mulai dari gestur tubuh terus vokal dan facial gitu kan nah itu juga sekalian buat mengasah kemampuan speech kalian gitu nah untuk ketentuan lengkapnya bisa banget langsung lihat aja di guide project yang nanti bakal digirim ke grup WA gitu sih wah Haris seru banget ya tugasnya jadi kayak kita itu akurat kita kayak dapat udah mendapat materinya terus kita bisa dapat implementasinya ya berarti betul banget nih jadi kan kita tadi udah kasih materi nih terus ada project nih jadi makin nempel kan ilmu yang kita dapatkan tadi teman-teman semuanya oh ya Aksarans nah ini sih harus banget dikerjain gitu karena projectnya itu menjadi syarat buat dapat sertifikat nah lumayan banget gak sih sertifikatnya siapa tau gitu siapa tau yang mau SNM nih gitu ya mau offline FTMD terus nyertan sertifikat terus oh ini acaranya FTMD gitu ya ya siapa tau ya siapa tau gitu sih waduh waduh sekalian promosi ya Riz boleh banget tuh sertifikatnya jadi kayak Aksarans itu makin semangat gitu terus ilmunya tuh kayak makin nempel deh di otaknya gitu oke terima kasih deh Faris atas kelasannya jangan lupa kerja projectnya ya Aksarans betul tuh Aksarans terima kasih untuk Faris oh iya teman-teman mohon juga untuk diisi link presensi yang sudah dicentumkan di kolom di kolom room chat zoom ya teman-teman betul nih Pak Aksarans jangan lupa ya untuk langsung mengisi presensinya yang ada di room chat zoom ini nah ngomong-ngomong nih kayaknya udah pada ngantuk ya udah mulai siang nih tapi tunggu dulu dong karena nih masih ada hadiah nih masih padamu hadiah gak nih Aksarans buat siapa nih Ran buat aku boleh gak aduh jangan dong Jer ini soalnya hadiahnya tuh spesial banget untuk para Aksarans Jer emang hadiah apalagi keren banget emang Aksarans ini banyak banget tuh hadiah-hadiahnya tajer emang bener banget tapi sayangnya Kak Asya dulu jayar hadiahnya tunggu dulu sedikit lagi pasti bakal tahu nanti tarah nih terus-terusan nih dengan rasanya-rasanya nah yaudah daripada penasaran terus kita langsung aja yuk undang nih kepada tim fundraising yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hadiahnya pada tim fundraising kami persilahkan ya oke halo Aksarans gue Dea gue Audrey dan kita dari divisi fundraising Mas Aksara nah sebelumnya nih kita mau ngucapin selamat ya buat kalian semua karena udah ngikutin rangkaian acara workshop selama dua hari ini iya makasih banyak ya udah meluangkan sepercik waktu weekend kalian eh sebenernya bukan sepercik sih lima jam itu lumayan lama ya deh eh bener juga sih wah kalau gitu apresiasi apresiasi itu petangan buat kalian semua yeay eh tunggu dulu ah tunggu dulu nih deh BTW kok ada anak-anak fundraising lagi ya perasaan tadi udah ada perwakilannya kenapa sekarang muncul lagi emang mereka mau disuruh donasi lagi ya ini pasti enggak dong eh tapi kalau emang kalian mau berdonasi sok-sok aja tapi adanya Audrey dan gue disini bukan untuk itu wah terus ada apa nih deh nah sebelum gue umum ini gue mau ngetes para peserta dulu masih pada bangun enggak udah pada capek ya kayaknya udah pada enggak semangat nih deh wajar Raya udah mau masuk waktu makan siang sih nah kalau gitu mending kita bangkitkan semangat peraksaan sih ya ngedre bangun 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 waduh kayaknya kalau udah pakai mic gitu kayaknya udah semangat sih mereka udah pada fresh lagi di buka-mukanya wah ada yang sampai guling-guling tuh iya guling-guling oke kita lanjut oke biar makin seru lagi nih mungkin Aksarans bisa nebak nih di komen sectionnya kira-kira kita mau ngapain sih ayo coba-coba iya any ideas gak nih kalau bener gue kasih apa ya apresiasi PHP ide ya coba kita lihat jadi pengen sahur giveaway minta donasi gaca bagi hadiah ya kak door prize wah oke ada yang nulis kayak bener-bener gak tuh deh pada bener gak tuh deh selamat anda benar silahkan klien pulsa sebesar 50 ribu tapi bohong maaf tapi iya kita disini untuk mengumumkan pemenang undian door prize tapi sebelum kita umumin nih ketentuannya untuk menjadi pemenang apa aja sih Dre nah jadi dengerin ya kalian harus dengerin nih pertama ya pasti kalian harus hadir dong di acara workshop ini apalagi pas kita mengumumin pemenangnya habis itu setelah kita bacain pemenangnya kalian harus nyaut dulu nih jadi siap-siap on cam dan unmute ya Aksarad iya sayang banget nih soalnya kalau kalian gak ada buktinya nanti gak bisa klien door prize-nya nih kapan lagi sih bisa ikut workshop gratis dan di akhir acaranya menang hadiah juga nah habis itu jangan lupa kalian juga harus screenshot bukti kalau kalian menang boleh pas namanya muncul atau mungkin nanti pas kita panggil deh pokoknya harus di screenshot dan nanti buktinya dikirim ke CP-nya nah kontak CP-nya gue kirimin di chatbox ya sebenarnya Audrey sih CP-nya tapi ya yaudah nanti pokoknya langsung kontak aja terus kita bakal bahas lebih lanjut ya tentang details-nya nah udah deh deh gak usah basi-basi lagi gak usah basi-basi lagi mending kita mulai aja undiannya gimana? yoi gas oke udah kelihatan belum nih? nah udah deh wah ternyata banyak banget ya pesertanya Audrey gue juga baru nyadar nih pas udah divisualisasi kan di Will of Names ini masa kesana keren gila oke lah kita mulai aja ya udah udah siap belum nih? oke mulai ya mulai ya oke oke atas nama Muhammad Arsyad Ibrahim kami persilahkan untuk on mic ada gak ya orangnya? yuk Muhammad Arsyad Ibrahim ayo boleh unmute on cam dulu bisa kenalan dulu ada gak nih? iya halo eh ada orangnya wah pas banget nih ada orangnya tunggu tunggu screenshot dulu ya jangan lupa ya screenshot dulu boleh nih di highlight eh di highlight iya di pin dulu di pin udah on mic belum nih orangnya? Muhammad Arsyad Ibrahim bisa on cam gak nih? Muhammad Arsyad Ibrahim ayo on cam dulu yuk bisa bisa bentar-bentar oke siap yey udah dapet nih pengenangnya dek gercep gercep ya gercep iya nah itu dia eh kok ilang? nah ini dia oke sebelumnya kita kenalan dulu kali ya boleh yuk nama panggilannya siapa nih? kenalin semuanya aku Muhammad Arsyad Ibrahim dari Bekasi panggilannya Arsyad halo Arsyad halo tadi udah dari Bekasi ya eh boleh tau pengen tau nih Arsyad tau Mas Aksara dari mana sih? dari temen sih ada di temen keren terus selama workshop ini selama dua hari ini gimana nih? ada kesan-pesan gak? sejujurnya aku baru bisa ikutan yang workshop hari kedua yang kemarin berhalangan hadir buat yang hari ini sih menurutku sangat insightful ya soalnya kayak dari pembicara itu berbobot banget materi-materi yang disampaikan dari literasi sampai public speaking di era 4.0 ini jadi sangat apa ya sangat bermanfaat lah buat saya pribadi gitu mungkin gitu sih keren keren yaudah makasih banyak ya buat Arsyad udah dateng dan selamat untuk menang untuk menang hadirnya jangan lupa ya entah ketentuannya nanti yang udah disetujuin buat claim door price-nya ya entah langsung kontak gue aja oke 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 makasih 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 Arsyad dia hoki banget ya kemarin gak ikut tapi sekarang ikut terus menang iya iya makasih cuma satu lagi pemenangnya iya bener bener banget nah pemenangnya udah diumumin berarti kita harus pamit dong eh tunggu dulu masih ada nih sesuatu dari kita apa tuh boleh dong di still nah buat Aksarence yang belum tau kita nanti tanggal 16 September bakal ada charity concert nih yang akan diselenggarakan di live Instagram at Mas Aksara wah seru banget masa kalian gak mau pada lihat performance dari anak-anak FMB21 yang keren-keren abis kapan lagi gak sih nah ya bener banget tuh makanya saksikan langsung ya di tanggal 16 September jadi itu hari Kamis jam 7.30 malam jangan lupa loh ya kita tunggu loh hadiran kalian save the date guys nah kayaknya kita udah kelamaan nih pasti Aksarence pada udah gak sabar makan siang ya iya nih yaudah deh kita pamit beneran kali ya sekarang sekali lagi gue Audrey dan gue Dea sampai jumpa dan semangat terus Aksarence bye terima kasih nih untuk Audrey dan Dea atas paduan door prize-nya tadi oh iya nih ngomong-ngomong selamat ya untuk Arsyad yang sudah memenangkan door prize-nya tadi dan ditunggu nih hadiahnya bener ga Jar bener-bener selamat ya Arsyad nah oh iya nih teman-teman yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah dari door prize tadi kalian tenang aja nih karena kalian masih bisa mengikuti challenge posting insight dan dimana nantinya para Marsasara ini akan membagikan hadiah untuk 4 orang pemenang jadi ayo jangan terlewatkan nih challenge posting insight-nya dan post mengenai kegiatan hari ini sebentar mungkin untuk ketentuan lengkapnya sudah dikirimkan ya di kolom room chat Zoom ini betul tuh kata Rani kapan lagi coba 4 orang pemenang loh diambil bahkan lebih banyak dari games dan dari revel tadi peluang kalian beneran tinggi deh wah terasa sudah sampai di penghujung acara nih Ran kalau menurut kamu sih Ran gimana sih insight yang kamu dapatkan selama 2 hari kegiatan workshop masa Sarah ini nah Jar menurut aku sih materi dari hari pertama ini sudah sangat menarik banget nih yang dimana kita mempelajari bagaimana cara berpikir kritis literasi media yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita nih terutama di era modern era seperti ini kalau kamu sendiri gimana dia pendapatnya wah betul banget sih Ran apalagi yang dibawakan oleh Kak Zakat tadi materi tentang integritas dan public speaking itu beneran penting banget tuh untuk menghadapi tantangan di era modern ini saya kan kayak ini kan adalah bibit-bibit muda Indonesia dimana kita ke depannya bakal jadi pemimpin nah itu butuh banget untuk kita jadi pemimpin yang dapat menyampaikan opini-opini kita ke publik tapi dijunjung oleh rasa integritas yang tinggi asik deh pokoknya dan juga bermanfaat banget acara ini betul banget Jer selain materinya yang keren abis Jamesnya juga seru banget gak sih Jer setuju gak nih Aksaran setuju gak sih Aksaran wah ini keren sih Ridwan sama Elang tadi yang bawa tuh aku aja tuh beberapa kali loh terkecoran iya bener banget pokoknya unik banget lah mas Aksaran ini keren banget dan sangat totalitas pasti ya untuk membentuk acaranya betul-betul oh iya aku juga mau ngajakin kalian ya untuk dokumentasi soalnya kan belum valid gitu kita kalau belum foto bareng dan ini hari terakhir loh jadi ayo teman-teman dinyalakan kameranya dan mari kita berpose oke untuk tim dokumentasi dipersilakan terima kasih terima kasih untuk tim dokumentasi oh iya nih teman-teman semuanya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak nih kepada para Aksaran yang sudah berdonasi melalui Open Nation Masa Sara ini tetapi untuk para Aksaran yang belum sempat berdonasi dan ingin berdonasi boleh langsung nih mengakses ke link yang sudah tertera di kolom pun chat zoom sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya teman-teman semuanya dan juga kami ingin berterima kasih kepada media partner dan sponsor yang sudah mendukung Warsya Masa Sara ini dari awal hingga akhir acara yaitu Ganesa Good Study Board Naradaing Sejuta Cita Mading Event ITB Receh Seputar Kuliah ITB Boulevard 8EH Radio ITB Bandung Info Become More Indonesia Info Event Share Event Info.lomba Ruang Seminar Seputar Info ID Media Event Info Event Mahasiswa Indonesia Event Center Event Banget Rumah Sarjana Sanur FM Gores Denai Alpus Incredibles Event.seputarkuliah Infocampus.id Infocopedia.id EventNasional.idn Dan Seminar Update Nah teman-teman Karena kita udah mau berpisah nih dengan para aksaran Kayaknya ada yang kurang nih Kalau gak ditutup dengan apa nih teman-teman Dengan pantun nih pastinya Betul gak Jer? Bener juga Ran Eh Eh Wait 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 Tapi aku kan udah ngepantun terus nih Ran Gimana kalau sekarang kamu deh Ran Aksaran setuju gak nih kalau Rani ngepantun Kapan lagi coba dengan Rani ngepantun Wah kamu nantangin nih Jer Tapi kayaknya pantun aku gak kalah keren sih sama pantunnya Jeremy Wih Aku suka kepedian Anda Gak selesan Kita dengerin ya teman-teman Simak nih ya teman-teman Jeremy asik nonton Robocop Sampai lupa ngisi MC acara Gak lengkap kalau cuma ikut workshop Ayo daftar talk show Masak Sarah Wah Asli Ran Keren 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 Serius keren Kenapa gak dari awal sih ditunjukin Oh Itu rahasia Biar kejutan Jer Bener juga kamu ya Eh tapi Kok tadi aku dengar kayak ada talk show gitu sih Ran Emang itu apa? Laka juga nih Jer Kamu Nah jadi teman-teman Jangan sedih dulu nih Karena acara workshop Masak Sarah ini sudah berakhir Tapi Masak Sarah ini masih ada nih untuk acara selanjutnya Yaitu kegiatan talk show Masak Sarah yang berjudul Investing the Future Through Digital Literacy and Integrity yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 mulai dari pukul 9 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat Jadi kalian jangan sampai kelewatan nih talk show-nya karena gak kalah seru nih dari workshop ini begitu Oh ala talk show itu tuh Ran Kalau gak salah dari yang aku dengar tadi pembicaranya juga gak kalah keren gak kalah keren gak sih sama Kak Zakat tadi Boleh dong Ran di spill kali ini jangan rasa-rasian lagi Boleh dong Jer boleh banget Nah jadi peraksaan talk show ini akan dihadiri oleh Bapak Igusti Agung Bagus Komangwijaya Adi SHMH yang merupakan Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Mahkamah Agung dan Bapak Arman Wah Yudi Hartono BSMS yang merupakan Wakil Presiden Direktur Bank Sentral Asia nih teman-teman Wah menarik banget Ran Aku jadi makin gak sabar nih untuk datang ke acara talk show-nya Gimana nih teman-teman juga kan So jangan sampai ketinggalan Betul nih teman-teman Pokoknya ayo daftar juga ke talk show-nya Mas Aksara ya Betul-betul Nah Pak Raksara berhubung kita sudah berada di penghujung rangkaian kegiatan workshop Mas Aksara nih kami selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iza, Kak Ahmad dan Aksara sekalian atas partisipasinya serta kami juga memohon maaf nih apabila ada salah kata dan perbuatan akhir kata aku Rani dan aku Jeremy sampai jumpa di lain waktu dadah semuanya dadah semuanya sampai bertemu di talk show sampai bertemu di talk show guys terima kasih semuanya selamat menikmati Terima kasih telah menonton